Di dinding, tatapan Mu yang sangat dingin. Dia berteriak, Inspektur, tuanku mengakui. Tolong lepaskan dia. Senyum para inspektur tidak terpengaruh, seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Inspektur, kami mengakui kekalahan hari ini. Mu yang berteriak lagi. Namun, mereka tidak menanggapi. Setelah melihat Wei Tian Chang akan dipenggal, Mu yang mendengus dingin. Meraih Grand Thunder Flareswad milik Li Tian Ming, dia menusukkannya ke dinding di bawah kakinya. Dinding bata meledak dengan keras, mengirimkan getaran ke seluruh Stadion Flame Yellow. Tanah mulai melengkung dan retak dengan satu tikaman itu, mengingatkan pada terowongan binatang besar menuju Wei Tian Chang dan Lightning Seiner. Seiner petir, yang akan melakukan pukulan terakhir, tiba-tiba menyadari semburan cahaya cemerlang meletus dari bawahnya. Sambil berteriak kaget, dia buru-buru menghindar. Lehernya dingin saat cahaya melewatinya, mengubur dirinya sendiri di dalam perut binatang buasnya beberapa saat kemudian. Elang petir ilahi bermata empat meringkuk dengan tangisan menyedihkan, darah menyembur keluar dari tubuhnya. Adapun Lightning Seiner, dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum memaksa dirinya berdiri. Pada saat ini, semua orang, termasuk Li Tian Ming, memandang Mu yang dengan bodoh. Ini adalah Demisee of Earth, Earthquaker, seni pertempuran peringkat surgawi sejati, dan dengan demonstrasi ini, Li Tian Ming merasa seperti dia telah melihat kata baru yang berkaitan dengan jalur bela diri. Mu yang menarik pedangnya keluar, tatapannya yang berapi-api mendarat pada orang-orang di Lightning Manor. Dengan ini aku bersumpah bahwa aku, Mu yang, akan memusnahkan klan siapapun yang membunuh tuanku, sehingga mereka dapat menemaninya dalam kematian. Penghalang itu bergetar mendengar kata-kata itu. Penghalang pola surgawi yang disebut-sebut tidak bisa dipecahkan oleh Jin Yixuan telah rusak, dengan lubang di dasarnya sekarang. Mu yang telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Selama 40 tahun terakhir, dia tidak melakukan apapun selain mengembangkan bakatnya secara maksimal. Namun, pedang ini hari ini telah menunjukkan kepada Vermillion Bird bahwa pembangkit tenaga listrik nomor satu berikutnya dari Vermillion Bird telah lahir. Melihat pemandangan seperti itu, Wei Tian Chang tertawa gembira. Lin Tao, muridku ini lebih kuat dariku di puncakku sebesar 80%. Bagaimana sekelompok putra Anda yang tidak berguna dapat dibandingkan dengannya? Mu yang telah menyerang dari jauh, tetapi terlepas dari jaraknya, satu pukulannya telah menembus penghalang dan melukai binatang buas Lightning Shiner. Lin Tao sendiri hampir mati karenanya. Dengan kekuatan seperti itu, siapa di Vermillion Bird yang bisa memblokirnya? Bahkan anggota Clan Wei menatap Mu yang dengan bodoh, karena mereka sudah lama tidak melihatnya menyerang. Untuk waktu yang lama, tidak ada seorang pun di Vermillion Bird yang memenuhi syarat untuk membuatnya menyerang. Adapun Lightning Manor, mereka menarik napas dingin. Namun, mereka tidak mau menerima ini. Inspektur, Mu yang telah mengganggu pertempuran. Tolong eksekusi dia. Benar? Inspektur, dia harus dibunuh sebagai contoh. Lin Tianjian buru-buru menyelah. Hati penonton berada di tenggorokan mereka pada saat ini. Inspektur telah mengabaikannya ketika Mu yang kebobolan. Namun, bagaimana reaksi mereka jika dia menyelamatkan seseorang? Jin Yixuan dan Song Yixue bertukar pandang. Bagaimana Mu yang sekuat ini? Mereka tidak pernah mengharapkan suatu tempat seperti Vermillion Bird untuk menghasilkan seseorang sekaliber ini. Kekuatan ini telah mencapai tingkat tertentu, yang bahkan membuat kedua inspektur ini merasa bahwa segala sesuatunya menjadi merepotkan. Membiarkan Mu yang berpartisipasi besok adalah salah perhitungan. Kita seharusnya tidak membiarkan murid penguasa berpartisipasi. Mereka telah membuat langkah yang salah. Lin Tianjian ingin menghadapi Mu yang, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Mengingat bahwa mereka dijamin menang dalam pertarungan generasi muda, bahkan jika mereka kalah besok, kedua inspektur itu masih malu. Bagaimanapun, penghalang pola surgawi telah ditembus oleh Mu yang, terlepas dari pernyataan mereka tentang kekebalannya. Namun, saat mereka berunding dan berunding satu sama lain, seseorang tiba-tiba berdiri. Itu adalah Raja Burung Vermilien, Jiang Cheng. Jiang Cheng tersenyum. Jangan terlalu emosional. Dari sudut pandang saya, Mu yang hanya cemas. Baiklah, Wei Tiancang dikalahkan, jadi Wei Manor kalah hari ini, dengan klan Yue Ling mendapatkan satu poin. Pertandingan sudah berakhir untuk hari ini, jadi tolong kembalilah besok. Tidak perlu membaca yang tersirat untuk mengetahui bahwa Raja Burung Vermilien ada di pihak Wei Manor. Dia memahami konsep hubungan yang saling mendukung. Namun, di bawah batasan para inspektur, bantuan apapun yang bisa dia tawarkan terbatas. Namun, dia mewakili negara dan para inspektur telah menambahkannya sebagai hakim untuk menambah legitimasi. Berbicara untuk Mu yang adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membantu sekarang. Benar, tidak banyak yang bisa dikejar. Mereka mungkin kalah, tetapi kekuatan dan semangat yang ditunjukkan Wei Manor hari ini benar-benar layak untuk dikagumi. Jika mereka menyingkirkan Mu yang, besok akan sangat membosankan. Apa yang bisa dilakukan Wei Tianxiong dan yang lainnya? Bagi mereka yang di sini untuk menonton pertunjukan, tentu saja keinginan mereka untuk menjadi lebih menarik dan untuk melihat lebih banyak. Bersama dengan penampilan Wei Manor hari ini, kata-kata Raja Burung Vermilion menyebabkan opini publik bergoyang. Kedua inspektur memiliki beberapa keraguan sekarang. Itu terlalu mencolok jika mereka membunuh Mu yang sekarang. Jika seluruh negara bersatu dalam oposisi, situasinya akan berubah dari sana. Selain itu, kinerjamu yang tidak buruk, tetapi tidak sampai pada tingkat yang tak terkalahkan. Dan bahkan jika mereka kalah besok, mereka masih memiliki poin yang dijamin dari segmen generasi muda. Jangan sampai menimbulkan masalah yang tidak perlu. Lady Long tidak akan suka jika seluruh negeri gelisah. Dia benci keributan besar, Jin Yixuan berkata secara pribadi kepada Song Yixue. Bagus. Kami akan melakukannya. Misi kita akan selesai setelah klan Yue Ling mendapatkan surga. Saya tidak ingin tinggal di tempat sampah begitu lama. Song Yixue memutar matanya. Oleh karena itu, Jin Yixuan berdiri untuk mengumumkan, pertandingan telah berakhir untuk hari ini. Kedua belah pihak, buat persiapan Anda untuk kompetisi untuk generasi saat ini. Kedua inspektur itu menatap raja dengan tata pandingin. Berani? Bukan. Klanmu mungkin tidak akan bertahan jika ini terus berlanjut. Song Yixue mencibir. Jiang Cheng menunduk. Sayangnya saya tidak mengerti maksud kedua inspektur itu. Jangan berpura-pura bodoh. Aku akan terus terang. Anda tidak punya pilihan selain berdiri di samping Wei Manor. Jika kamu bahkan tidak melakukan perjuangan terakhir ini, raja macam apa kamu? Kata Jin Yixuan. Raja tidak menjawab, kecuali menundukkan kepalanya. Perjuangkan semua yang kamu inginkan. Ini menghibur. Keduanya saling tersenyum. Konfrontasi ini lucu. Pada akhirnya, berapa banyak kerugian yang diambil Lightning Manor bukanlah urusan mereka. Jiang Cheng, mari kita lihat berapa banyak orang dari Lightning Manor yang bisa diambil oleh klan Wei untukmu, kata Jin Yixuan. Jika mereka mengambil cukup banyak dan Lightning Manor menjadi tidak berguna, maka kamu harus mendukung klan Yue Ling dengan baik di masa depan. Begitulah cara Anda bertahan hidup, mengerti. Song Yixue menambahkan. Dipahami. Raja dengan hormat mengangguk. Kedua inspektur tidak peduli siapa klan kerajaan Vermillion Bird, selama mereka berhubungan baik dengan klan Yue Ling. Adapun Lin Xiao Ting, mereka harus melihat penampilannya di Heaven's Elysium. Akan lebih baik jika Lightning Manor bisa mengambil alih, tapi tidak ada masalah jika mereka jatuh. Di istana burung Vermillion, Jiang Qingluan saat ini mondar mandir, ekspresi frustrasi di wajahnya saat dia menggertakkan giginya. Bajingan, pengecut. Ada begitu banyak pria di sini sehingga seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri. Apa yang kita lakukan sekarang? Seorang gadis muda mengenakan gaun biru muda saat ini sedang duduk di tempat tidur. Ekspresinya kosong, sedemikian rupa sehingga dia tampak seperti boneka kayu. Dia tiba-tiba mengulurkan jari-jarinya dan melakukan kontak dengan udara. Dinding, dia terus mengutak atik udara dengan bodohnya, sesuatu yang tampaknya tidak beres dengan ruangan itu. Ketika Jiang Qingluan berbalik, dia menyadari Jiang Fei Ling tidak terlihat. Tempat itu cukup kecil baginya untuk melihat semuanya dengan sekali pandang, dan bagian luarnya penuh dengan penjaga kerajaan. Masih tertinggal, Jiang Qingluan memanggil dengan lembut, melihat dengan ragu ke tempat tidur tempat Jiang Fei Ling berada beberapa saat yang lalu. Itu adalah tempat tidur yang mereka bagikan sejak kecil. King Er, aku di sini. Tiba-tiba, suara Jiang Fei Ling datang dari arah tempat tidur. Di mana, Jiang Fei Ling tercengang. Dia bergegas. Ketika dia mendekat, dia merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding, hampir menjatuhkan dirinya sendiri dalam prosesnya. Namun, jelas tidak ada apa-apa di sana. Jiang Qingluan mengulurkan tangan, dan bisa dengan jelas merasakan dinding di sana, yang sepenuhnya transparan. Pada saat ini, Jiang Fei Ling muncul di samping, seolah-olah kehabisan udara. Apa ini? Jiang Qingluan bertanya, tertegun. Ini disebut tembok spasial, kata Jiang Fei Ling serius. Apa itu? Ini mirip dengan temporal field. Sejak kemarin, perlahan-lahan aku mendapatkan kemampuan untuk mewujudkan dinding takasat mata ini. Maksimum saya saat ini adalah 10 meter persegi panjang dan napas, dan tebal selusin sentimeter. Ini sangat sulit, kata Jiang Fei Ling. Ini adalah salah satu kemampuanmu. Jiang Qingluan sangat gembira. Ya, itu dari jari keempat di tangan kananku, jawab Jiang Fei Ling. Kelingking keterikatan spiritual, jari manis temporal field. Jari tengah sayap langit, jari telunjuk spati aluol. Hanya ibu jari yang tersisa, sebelum kuku di tangan kanannya benar-benar terbuka. Ketika kamu berada di balik tembok, aku tidak bisa melihatmu. Jiang Qingluan bertanya. Benar, bukan hanya itu. Aku bahkan bisa membuat dinding menunjukkan hal-hal lain, tapi itu sulit. Saya masih mempelajarinya, tetapi saya dapat menyembunyikan diri di balik dinding. Saya memiliki firasat bahwa saya akan dapat menciptakan lebih banyak saat saya terus mengembangkan kemampuan ini. Dinding spasial ini dapat digunakan untuk memblokir serangan, atau saya dapat menggunakan properti tembus pandangnya untuk tiba-tiba memblokir jalur lawan sehingga mereka membantingnya. Bidang temporal juga telah ditingkatkan. Tak perlu dikatakan bahwa kemampuannya sangat luar biasa. Dalam ujian abisal, keterikatan spiritualnya telah meningkat ke tingkat 20. Sayap surgawinya juga agak berubah seiring berjalannya waktu. Bidang temporal dan dinding ruang juga disebutkan di atas. Lingair, lihat apakah kamu bisa menggunakan tembok ruang ini untuk membantu kami menyelinap keluar. Jiang Qingluan berkata dengan penuh semangat. Biarkan aku mencoba. Binatang buas Wei Qing dimakamkan di makam Wei Manor dan sebuah batu nisan didirikan untuk itu. Wei Qing tidak mau pergi, jadi Wei Tian Chang hanya bisa memerintahkan beberapa dokter untuk tinggal di sini untuk merawatnya. Kakak, aku akan menghabiskan sisa hidupku di sini menemaninya. Wei Qing menatap nisan itu, matanya merah. Saya khawatir tidak mungkin bagi kita untuk tinggal di sini jika Wei Manor kalah. Wei Tian Xiong, rektor Institut Flameyelosions, menghela nafas. Wei Tian Chang menatapnya, Ayah, aku Wei Tian Xiong tidak bisa menghindari rasa pesimisnya. Wei Zikun menggelengkan kepalanya, Ayah, aku akan jujur. Kami kehilangan satu poin hari ini. Bahkan jika kita menang besok dengan kakak laki-laki, Mu Yang dan Zhao Yuanji, kita tidak memiliki siapapun di generasi muda yang dapat menangani Yue Ling Ji dan Lin Xiao Ting. Benar, jika anakku pergi, dia hanya akan mati. Lin Tao bahkan berani membunuhmu, apalagi anak-anak. Tatapan Wei Tian Xiong bergetar ketika dia melihat Wei Guo Oi Hao dan Wei Ling Xuan. Para pemuda semuanya berada di sudut, semuanya panik dan gelisah. Seluruh Manor sekarang dipenuhi dengan suasana sedih. Semua orang bisa melihat keadaan Wei Qing yang menyedihkan, dan bahkan Wei Tian Chang hampir mati. Ayah, Wei Jing berjalan mendekat, dan membantu mendukung Wei Tian Chang. Di mana Tian Ming, Wei Tian Chang bertanya, Mu yang sedang melatihnya dalam pedang, jawab Wei Jing. Bawa aku, Wei Tian Chang memperhatikan Mu yang dan Li Tian Ming yang jauh. Dia bertanya, jika Mu yang bisa berhasil besok, maka itu akan beristirahat di Tian Ming Lusa. Jing Er, bisakah kamu tega mengirimnya keluar? Tentu saja, kau tidak takut dia mati. Dialah yang paling ingin dibunuh oleh Lightning Manor. Wei Tian Chang menghela nafas. Tentu saja, tapi, dia anak dan teman saya. Saya menghormati pilihannya, dan yang bisa saya lakukan sebagai seorang ibu adalah mendukungnya, kata Wei Jing lembut. Dua hari dari sekarang, dia akan berjuang mati-matian. Tapi tidak perlu baginya untuk mati di sini. Dia tidak buruk. Saya berpikir untuk membiarkan dia meninggalkan Vermilion Berter lebih dahulu. Suatu hari, dia bisa kembali untuk membalaskan dendam kita, kata Wei Tian Chang. Ayah, itu tidak akan terjadi. Wei Jing tertawa. Mengapa, Anda akan melihat, kamu begitu yakin bahwa dia tidak akan mati? Tidak, saya lebih khawatir daripada siapapun bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Bahkan luka terkecil pada dirinya menyakitiku. Ini seperti ketika dia masih muda. Hatiku hancur melihatnya jatuh saat belajar berjalan. Namun, saya tidak bisa membiarkan dia belajar berjalan, bukan. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk membiarkan dia melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Wei Jing berkata, tatapannya lembut saat dia menatap Li Tian Ming. Ketika Anda menjadi orang tua, kepribadian Anda berubah. Kamu sudah dewasa, kata Wei Tian Chang, tergerak. Ya, begitulah cara saya tahu betapa Anda mencintai kita semua. Sayangnya, saya tidak tahu ini pada usia 20, dan hanya mengingat hal-hal buruk, kata Wei Jing. Wei Tian Chang berdiri. Dia tahu dia juga salah. Jika dia lebih lembut saat itu, keterasingan selama 20 tahun terakhir tidak akan terjadi. Di Chen Chate, sebuah kamar tidur masih menyala. Sage Chen berdiri di samping jendela, melihat ke arah Stadion Flame Yellow. Dia tidak pergi untuk menyaksikan pertempuran, tetapi setiap berita telah sampai ke telinganya. Kakak Chen, seorang wanita cantik dan elegan memeluknya dari belakang. Aku ingin, si cantik menghembuskan napas dengan lembut. Laner, aku akan pergi ke Stadion Flame Yellow besok. Sage Chen meraih lengannya. Wajahnya segera berubah, dan air mata mulai menetes. Kau masih belum bisa melupakannya. Aku tahu dia kembali ke 20 dan lebih muda dariku sekarang. Namun, putra Anda sudah sangat tua, jadi tidak bisakah Anda memiliki harga diri. Dia sangat marah saat dia berbicara, kata-katanya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Apakah kamu kehilangan akal? Sage Chen menatapnya. Apa? Apakah satu-satunya yang ada di pikiranmu adalah hubungan seperti itu? Tidak ada yang mencoba mencuri laki-lakimu. Lalu mengapa kamu memperlakukan Wei Jing dengan sangat baik? Pertama, Mu Yang adalah teman baikku. Kedua, penguasa berkontribusi besar pada kultifasi saya. Ketiga, metode pihak lain terlalu tidak bermoral dan saya tidak tahan. Kata Sage Chen. Kempat, kamu ingin bersikap keren di depan Wei Jing. Sue Lan berkata dengan marah. Kamu wanita bodoh. Sage Chen berkata dengan putus asa. Pertempuran sengit dimulai. Sue Lan ada di tempat tidur, tapi dia masih marah. Aku tidak peduli lagi. Kamu boleh pergi, tapi aku juga pergi. Anda hanya bisa menonton dan tidak melakukan apa-apa. Dia dipenuhi dengan kebencian. Bahkan jika Wei Jing bertahan, bagaimana dia bisa kembali menjadi 20. Dia bahkan tidak melihatnya sejak itu, tetapi api kecemburuan dalam dirinya sudah menyala dengan kuat. Hari kedua pertempuran klan Wei untuk bertahan hidup dimulai. Tidak ada seorang pun di stadion yang pergi. Mereka semua menginap di sini semalaman, menunggu. Setelah beristirahat semalaman, Lightning Manor dan klan Yue Ling tiba. Di sisi lain, orang-orang klan Wei masuk, dipimpin oleh Wei Tian Chang. Li Tianming melihatnya. Lin Xiao Ting masih belum muncul. Sepertinya Kasim Lin perlu pulih lebih lama lagi. Li Tianming tersenyum. Lin Xiao Ting ini benar-benar mendapatkan pembalasan ini. Kekuatan tempurnya tidak terpengaruh oleh Gelding Blight, dan faktanya, sekarang pikirannya tidak akan menyimpang, kultifasinya bahkan mungkin lebih lancar. Namun, tanpa hubungan semacam itu, Lin Xiao Ting bahkan lebih buruk daripada seekor Guk-Guk. Bahkan Guk-Guk pun punya pasangan, tapi Lin Xiao Ting. Namun, perubahan pekerjaan baru Kasim Lin masih belum cukup untuk Li Tianming. Ketika dia melihat bagaimana Lin Clan masih dipenuhi dengan niat membunuh, dia tahu Lin Xiao Ting kemungkinan tidak dapat disembuhkan. Menelan Gelding Blight akan menyebabkan benda itu mengerut dan jatuh, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Dia benar-benar kejam. Li Tianming melihat Lin Xiao Xiao. Dia berdiri linglung dalam kelompok, jelas bertentangan dengan delegasi lainnya. Suatu kali, dia bahkan dengan ceroboh memblokir jalan Lin Tianjian. Sebagai tanggapan, ayahnya menggunakan telapak tangannya untuk memukul bagian belakang kepalanya, membuatnya terhuyung ke satu sisi. Dia benar-benar menyedihkan. Dunia orang dewasa terlalu kejam. Dia baru berusia 15 tahun, dan harus menyaksikan konflik antara Li Tianming, saudara laki-lakinya, dan mantan kekasih saudara laki-lakinya. Suatu kali, dia memiliki kepercayaan penuh pada Mu Qingqing dan kakak laki-lakinya, tetapi mereka telah berubah tanpa bisa dikenali dalam semalam. Sekarang, dia juga harus menyaksikan pertempuran berlumuran darah. Beberapa di dalamnya untuk melindungi klan mereka, martabat atau cinta. Beberapa di dalamnya untuk tahta, untuk bangkit di dunia, atau untuk membalas dendam. Beberapa di atas, mengendalikan segalanya seperti seorang dalang sebelum menendang kembali dan menonton dengan hiburan yang luar biasa. Ini adalah dunia orang dewasa, di mana pemandangan yang dijanjikan dalam puisi, dan kedamaian digambarkan dalam lagu. Li Tianming berdiri di samping jendela di kamar pribadi, dan melihat Lian Feng. Hari ini adalah perjuangan untuk generasi saat ini. Sebagai menantu Lightning Manor, dia akan bangun. Dia di sini sebagai umpan meriam Lightning Manor. Sejak dia meninggalkan Flamehaven, Li Tianming bertekad untuk tidak lagi memiliki hubungan dengan ayahnya ini. Sayangnya, Lian Feng telah datang ke iknis polis, bahkan menjadi musuhnya. Jelas, nasib yang menghubungkan mereka berdua belum terselesaikan. Mungkin, hari ini akan menjadi akhir dari semuanya. Untuk waktu yang sangat lama, Li Tianming tidak memanggilnya ayah. Namun, ikatan darah tidak bisa disangkal. Li Tianming tidak menginginkan kematian Li Yan Feng, tetapi dia tidak ingin melihat ayah seperti itu lagi. Akhirnya, kedua inspektur dan raja tiba. Mari kita hentikan omong kosong itu. Biarkan pertempuran antara generasi saat ini dimulai. Kedua belah pihak, tolong kirim orang-orangmu. Dan saya tekankan, aturan menyatakan bahwa orang luar tidak boleh ikut campur. Raja mengumumkan, ini adalah revisi karena tindakan mu yang, dan berarti tidak ada yang akan menghentikannya jika Lightning Manor mencoba membunuh seseorang. Namun, seberapa cepat para inspektur akan bereaksi jika seseorang mengaku kalah masih belum jelas. Menempatkan kepercayaan Anda pada inspektur hanya menyiapkan diri Anda untuk kematian yang lebih buruk. Hari ini, klan Wei hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Lin Xiaoyuan dari Lin Klan turun ke lapangan. Dia adalah anak bungsu dari lima putra Lin Klan. Begitu dia muncul, aura yang sama sekali berbeda dengan generasi yang lebih tua dipajang. Generasi yang lebih tua memiliki seni pedang yang dalam, tetapi energi mereka tampak sedikit lebih lemah. Namun, untuk generasi saat ini, mereka seperti matahari di tengah hari, penuh energi dan pencerahan, tampaknya bahkan lebih kuat dari generasi yang lebih tua. Sebagai ilustrasi, Mu yang sekarang dianggap yang terkuat di Vermillion Bert setelah penampilan kemarin. Zhao Yuanji dari Wei Manor turun ke lapangan. Penjaga surgawi pertempuran, Zhao Yuanji, adalah murid pribadi Wei Tian Chang dan saudara junior Mu yang dia melangkah maju bahkan lebih menghibur daripada jika Wei Zikun melakukannya. Pertarungan besar lainnya akan segera dimulai. Zhao Yuanji mengalahkan Li Xiaoyuan semenit kemudian. The Lightning Manor mungkin memiliki angka, tapi mereka bukan elit. Murid-murid Wei Tian Chang benar-benar mengesankan. Ini adalah sentimen umum yang dipegang oleh semua orang. Namun, angka berarti mereka bisa bergiliran. Yue Ling Feng dari klan Yue Ling turun ke lapangan. Aku, Lin Wan Zhu, disini untuk bertarung. Tiga pertempuran berturut-turut terjadi. Sisi Lin Tian Jian memiliki lima saudara kandung, sementara pihak Yue Ling Xiao memiliki tiga saudara kandung. Bersama dengan Li Yan Feng, itu memberi pihak mereka sembilan orang. Adapun Wei Manor, hanya Zhao Yuanji, Wei Zikun, Wei Tian Xiong dan Mu yang berada di kehendak surgawi. Kedua belah pihak memiliki banyak di bawah tahap itu, tetapi tidak ada artinya untuk mengirim mereka keluar. Zhao Yuanji akhirnya kelelahan setelah mengalahkan tiga orang. Cara Wei Manor mengambil keuntungan membuat penonton terkejut lagi. Sebelum pertempuran keempat dimulai, Wei Tian Chang membuat Zhao Yuanji keluar. Dia kelelahan dan memiliki banyak luka. Jika dia bertarung lagi, dia mungkin akan lumpuh, atau bahkan terbunuh. Zikun, lanjutkan. Akan lebih baik jika Anda bisa mengurangi satu atau dua, kata Wei Tian Chang. Ada terlalu banyak lawan. Dari keempatnya, Wei Zikun adalah yang terlemah. Wei Tian Chang tidak memiliki harapan yang tinggi. Namun, dia jelas tentang sisi lain dan menyadari bahwa sementara Wei Zikun tidak terlalu kuat, hanya tiga di sisi lain yang bisa menghancurkannya, termasuk Lin Tian Jian. Ya, ayah, Wei Zikun berdiri. Sebenarnya, dia masih memiliki kepercayaan diri pada dirinya sendiri dan hasilnya hari ini. Namun, dia masih khawatir tentang hari esok, di mana tidak ada peluang untuk menang. Satu poin dengan sendirinya tidak berguna. Dia memindai sisi lain. Jika Lin Tian Jian turun, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Namun, dia tidak takut yang lain. Wei Zikun dari Wei Manor turun ke lapangan. Siapa yang akan menjadi lawannya? Seorang pria mengenakan jubah merah mendarat di depannya, api putih menyala di matanya. Lian Feng dari Lightning Manor mencari bimbinganmu. Anda, Wei Zikun tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat lawan pertamanya, yang menunjukkan ketidakpuasannya dengan sempurna. Dari semua lawan potensialnya, orang terakhir yang dia takuti adalah Lian Feng. Pria itu adalah definisi buku teks tentang makanan meriam, dan sudah cukup mengejutkan bahwa Lightning Manor tidak mengirimnya keluar sebagai yang pertama mati. Kamu baru saja mencapai kehendak surgawi, kan? Wei Zikun mencibir. Tanpa sepatah kata pun, Lian Feng menghunus pedangnya, mengarahkan ujungnya ke Wei Zikun. Seluruh stadion berdiskusi tentang identitas Lian Feng pada aksi itu, dan tentu saja, banyak yang memandang Wei Jing dan Li Tian Ming. Kisah antara Lian Feng dan Wei Manor tidak diragukan lagi merupakan kisah yang rumit, yang bagus untuk dibagikan. Heh, pertarungan antara putra Wei Tian Chang sendiri, dan seorang bocah lelaki yang jauh di bawah perhatiannya. Lian Feng akhirnya akan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Cerita dan konflik seperti ini tentu saja akan membuat pertarungan semakin menarik untuk ditonton. To top it off, wajah Lian Feng sedingin es, niat membunuh bergolak dari dirinya seperti awan badai. Seekor burung besar seputih salju turun ke langit. Saat ia membuka sayapnya, api putih muncul di sekitar binatang itu, memanaskan seluruh stadion seperti oven. Itu adalah binatang bintang tujuh tingkat tinggi, burung api putih empat murid. Sementara burung itu memiliki dua mata, ia memiliki dua pupil di masing-masing matanya, memberikan tampilan berdarah dingin dan mengancam. Ha, binatang buah setengah mati dengan garis keturunan yang menyedihkan. Di belakang Wei Zikun, seekor naga emas bangkit dari tanah, menyelaukan arena dengan kilau kemasannya. Itu adalah makhluk hidup bintang tujuh tingkat tinggi, Fajra Rock 5 Cakar. Di klan Wei, Rock Fajra 5 Cakar memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Gold Rock bersayap delapan. Rock memiliki lima kaki yang tumbuh dari perutnya, dan setiap kaki memiliki cakar tajam yang mampu merobek-robek bahkan senjata binatang buas. Itu adalah binatang buas yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Wei Zikun, akan kutunjukkan padamu bagaimana binatang yang setengah-setengah sudah cukup untuk mengambil nyawamu. Setelah mengatakan itu, Li Yan Feng berlari ke arah Wei Zikun. Aliran api putih mengalir dari mulut burung bermata empat, memenuhi seluruh penghalang dengan apinya. Suhu langsung naik, menghanguskan bebatuan dan tanah. Apa lelucon? Bajingan seperti kamu hanya bisa menghabiskan hidupmu sebagai gug-guk orang lain. Wei Zikun juga bergerak, berubah menjadi kilatan emas dengan pedang panjang di tangannya. Beberapa detik kemudian, kedua bilahnya terkunci dengan keras. Pada saat yang sama, kedua binatang buas itu juga bertarung dengan kemampuan sumber roh mereka, beberapa kemampuan bahkan mengancam kehidupan keduanya di tanah. Li Yan Feng ini tidak buruk. Dia bisa mencapai jalan buntu dengan Wei Zikun ketika dia baru saja memasuki kehendak surgawi. Yue Ling Hong mengangkat alis. Jalan buntu, Seiner Petir Lin Zhao tersenyum, tangannya mengusap janggutnya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Li Yan Feng menutup matanya, sebelum mengukir satu lingkaran penuh dengan pedangnya. Tindakan itu sepertinya membuka pintu neraka, lolongan hantu dan roh yang sekarat menusuk telinga semua orang. Dengan bibir melengkung, Li Yan Feng menikam ke depan seperti sungai yang mengalir. Itu bukan sungai apapun, tetapi sungai kuning yang dipenuhi hantu dan roh, masing-masing ditelan oleh api putih. Itu adalah serangan yang dipenuhi dengan niat membunuh, serangan yang menentukan nasib Wei Zikun. Seni pedang kejatuhan neraka, sikap pertama, mata air kuning. Bahkan Wei Tian Chang bangkit berdiri, saat dia menatap gerakan itu dengan bodoh, bagaimana mungkin. Bahkan pembangkit tenaga listrik terkuat yang melihat pertempuran bisa merasakan pikiran mereka kosong. Pedangnya terlalu cepat, dan terlalu mengancam. Wei Zikun hampir tidak punya waktu untuk berkedip ketika sungai mengalir ke arahnya. Dia sudah bisa merasakan hantu melolong di telinganya. Li, tapi bukannya menargetkan dia, pria berjubah merah malah melompat ke langit dan menyerang Rok Fajra Lima Cakar, bersama dengan burung bermata empat api putih. Adapun Wei Zikun, dia masih trauma dengan sikap itu, seolah-olah dia sendiri terperosok ke mata air kuning. Saat burung itu terjerat dengan gold rock, Li Yan Feng tiba-tiba muncul, pedangnya menembus kepala gold rock dan melubangi tengkoraknya. Menarik kembali pedangnya sesaat kemudian, Rok Fajra Lima Cakar jatuh ke tanah, mati. Baru pada saat itulah Wei Zikun melarikan diri dari efek seni pedang, dibunuh oleh Li Yan Feng. Kau selanjutnya, Li Yan Feng tersenyum, sosoknya seperti iblis saat mata air kuning meledak sekali lagi, dengan burungnya masih mengeluarkan api putih yang memenuhi arena. Mati. Wei Zikun bisa merasakan darahnya mendidih karena kehilangan binatang buasnya, tapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan pedang Li Yan Feng. Pedang Li Yan Feng menembus perutnya, menghancurkan sumber rohnya dan menyebarkan ki binatangnya. Siap untuk mati, Li Yan Feng mengayunkan pedangnya lagi, siap untuk membunuh. Wei Zikun gemetar tak terkendali saat pria tanpa ampun itu mendekatinya sekali lagi. Tepat sebelum kematiannya yang akan segera terjadi, dia membuang senjatanya dan mengeluarkan bola emas dari sakunya. Itu juga merupakan senjata bestial kelas atas. Bola itu melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, langsung mengubah penghalang menjadi bola emas yang bersinar. Aku mengakui, menyerah, tangisan Wei Zikun bergema di penghalang, tangisan itu berubah menjadi tangisan tangis beberapa detik kemudian. Ini adalah mutiara emas yang mempesona. Dia tidak akan mati di sini, tapi setidaknya dia lumpuh, kata Song Yixue. Bibir Jin Yixuan melengkung sejenak, sebelum dia membuka lubang di penghalang pola surgawi. Tak lama kemudian, Wei Zikun yang berlumuran darah merangkak keluar dari arena. Pertempuran ini berakhir dengan rokfajra cakar lima mati, dan empat dari tujuh sumber roh Wei Zikun rusak. Wei Zikun sendiri dalam keadaan tragis. Cukup pandai berlari bukan? Seharusnya tahu untuk memenggal kepalamu dulu. Li Yan Feng tertawa. Jika bukan karena penutup yang diberikan oleh mutiara emas Dasling, Wei Zikun pasti sudah mati. Bagaimana Li Yan Feng sekuat itu? Untuk sesaat, stadion itu sunyi. Adapun Li Yan Feng, dia mengeluarkan kain putih dari sakunya dan membersihkan darah Wei Zikun dari pedangnya. Setelah itu selesai, dia mengarahkan pedang hitam ke arah klan Wei dan mencibir. Aku menunggu, klan Wei. Jika dibandingkan dengan keadaan menyedihkan yang dialami Wei Zikun, sikap santainya menimbulkan banyak sorakan dan tepuk tangan dari penonton. Adapun Wei Zikun, dia hanya bisa melihat ke belakang dengan tidak percaya saat dia merangkak ke arah klan Wei. Kuner, wajah Wei Tian Chang pucat seperti kertas. Kemarin, saudaranya sendiri yang lumpuh. Dan hari ini, Wei Zikun menderita kekalahan yang lebih hebat lagi. Tidak hanya binatang buasnya yang mati, dia juga terluka parah. Tolong, selamatkan aku. Wei Zikun menangis. Klan Wei hanya bisa merawat luka-lukanya, tetapi dengan binatang buasnya mati dan sumber rohnya rusak, Wei Zikun pasti tidak akan berguna selama sisa hidupnya. Lian Feng membunuh binatang Wei Zikun dan melumpuhkannya dalam dua gerakan. Itu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang, bahkan Li Tian Ming. Dia tidak pernah membayangkan Lian Feng dari semua orang menjadi sekuat ini. Dibandingkan dengan Wei Zikun, yang telah berkultivasi dalam kehendak surgawi selama lebih dari tiga tahun, Lian Feng baru saja mencapai tahap kehendak surgawi beberapa hari yang lalu. Bagaimana bisa ayahnya dengan mudah melumpuhkan dan bahkan hampir membunuh Wei Zikun? Bagaimana dia bisa menguasai seni pedang kejatuhan neraka? Itu mungkin pertanyaan di benak banyak orang. Lian Feng menggertakkan giginya dan berbicara dengan nada pahit, apakah kalian semua terkejut? Saya mencapai puncak persatuan lima tahun lalu. Tetapi saya berasal dari latar belakang rendah tanpa dukungan, dan saya tidak memiliki teknik kehendak surgawi. Para dewa telah meninggalkan saya selama lima tahun terkutuk hanya karena saya tidak memiliki dukungan. Tapi saya tidak pernah menyianyiakan satu detik pun dari lima tahun ini. Bahkan tanpa teknik, saya mencoba untuk mengembangkan kehendak surgawi saya sendiri, dan berlatih seni tingkat surgawi. Aku telah mengerjakan seni pedang kejatuhan neraka selama lima tahun. Lima tahun, dan saya melatih gerakan saya tidak kurang dari 80 juta kali. Dan hari ini, saya di sini untuk membunuh setiap orang menyebalkan yang masih memandang rendah saya hanya karena latar belakang saya. Jadi, siapa berikutnya dari klan Wei? Itu adalah teriakan kepada dunia yang telah dia tahan selama lima tahun. Dan ketika gunung berapi lima tahun itu akhirnya meletus, dia siap untuk mengejutkan dunia. Mata Lian Feng seperti api dengan pedangnya mengarah ke klan Wei. Di belakangnya, Liu Qing menangis tak terkendali, tinjunya mengepal saat dia merasa benar-benar bangga dengan pria yang berdiri di arena. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun di Vermilion Bird yang berani memandang rendah Lian Feng lagi. Cara Lian Feng dengan mudah melumpuhkan Wei Zikun mengejutkan klan Wei. Lebih memalukan lagi bagi Wei Tian Chang, mengingat putranya sendiri telah dikalahkan oleh menantu yang tidak pernah dia akui. Apakah ini awal dari kejatuhan klan Wei? Sebelum ini, anggota klan Wei semuanya tampil sangat baik, tetapi Lian Feng telah membalikkan keadaan sepenuhnya, menurunkan moral mereka. Itu terlihat dari raut wajah Wei Qingyi dan anak-anak lainnya wajah pucat dan tercengang mereka menunjukkan defisit total dalam semangat juang. Lian Feng, kamu orang menyebalkan. Dengan raungan, kanselir Wei Tian Xiong menyerbu ke arena. Saat dia masuk, Jin Yixuan menutup penghalang di belakangnya sambil tersenyum. Yan Feng, keluarga Wei semuanya idiot yang tidak akan mengakui nilaimu. Tapi Lightning Manor menghormati mereka yang mendaki dari awal yang sederhana. Jika Anda dapat membawa saya kepala Wei Tian Xiong hari ini, ketika saya pensiun dan Lin Tian Jian mengambil alih posisi saya, Anda akan menjadi penanggung jawab kedua di Manor. Selain putra saya dan saya, Anda akan menjadi orang yang memiliki kekuatan paling besar. Kata-kata Lightning Seiner bergema di stadion. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa Lin Zhao menghargai Lian Feng, menawarkannya peringkat tinggi meskipun dia berasal dari klan luar. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuh Wei Tian Xiong. Saya berterima kasih kepada Lightning Seiner atas pengakuan Anda. Hari ini, aku akan menebas kepala Wei Tian Xiong dan menawarkannya padamu. Lian Feng berlari ke depan seperti hantu dengan pedang hitam di tangannya. Kanselir Flame Yellow, untuk seseorang yang menghabiskan begitu banyak sumber daya, kamu sangat tidak berguna. Keberanian Lian Feng telah membuat kebanyakan orang terkejut. Tapi itu tidak masalah, karena hari ini menandai hari dia akan naik ke puncak bangsa. Mata Wei Tian Xiong memerah saat dia menjawab pertarungan dengan dua pedang yang dia pegang. Gerakannya sangat kuat, dan setiap gerakan menyebabkan getaran di arena. Dia hampir mencapai standar Wei Qing, dengan pemahamannya yang luar biasa tentang kehendak surgawi dan ki binatangnya yang semuanya mampu menekan Lian Feng. Sejak awal pertempuran, Wei Tian Xiong telah mendorong maju dengan semburan kekuatannya, memaksa Lian Feng untuk mundur dan bahkan menciptakan banyak luka di tubuhnya. Namun, Lian Feng terus tertawa seperti orang gila. Tidak berguna, tidak berguna, jika saya memiliki tingkat sumber daya yang Anda miliki, saya akan menjadi sepuluh kali lebih kuat dari Anda sekarang. Wei Tian Chang mungkin berpikir aku tidak pantas menjadi bagian dari klan, tapi bagiku anak-anaknya semua sampah. Anda tidak pantas mendapatkan saya di keluarga. Siapa yang akan mengerti betapa pentingnya teknik kehendak surgawi lightning manor baginya? Meskipun Lian Feng terluka parah dan masih ditekan oleh Wei Tian Xiong, dia menunggu kesempatannya. Kesempatan bagi Wei Tian Xiong untuk membayar harga untuk kesombongannya. Sama seperti Wei Tian Xiong menyerang ke depan sekali lagi dengan tatapan mencemoh. Seni pedang kejatuhan neraka, sungai kelupaan. Jurus pertama adalah mata air kuning, dan sungai kelupaan adalah jurus kedua dari seni pedangnya. Sikap pertama memaksa Wei Tian Xiong untuk mundur, sementara yang kedua dengan mudah merobek tiga sayap goldrock bersayap sepuluh. Seperti dewa perang, Lian Feng bermandikan darah, tapi darah ini bukan miliknya. Mulai sekarang, Wei Manormu akan merendahkan diri di depanku seperti guk-guk. Lian Feng sudah gila, dia dipenuhi luka, tetapi dia terus mengejar Wei Tian Xiong, seni pedang kejatuhan nerakanya berulang kali menyerang. Wei Tian Xiong, bukankah kamu disini untuk membalaskan dendam saudaramu? Nah, ayolah, bagaimana Anda bisa menjadi rektor ketika Anda pengecut seperti itu? Lian Feng mengandalkan niat pedang menakutkan dari seni pedang ini untuk membalikkan keadaan. Itu menyapu pinggang Wei Tian Xiong, meninggalkan luka berdarah, serta menjatuhkan para pemecah pedang emas yang berusaha mati-matian untuk memblokir serangan gencarnya. Lian Feng tidak berbeda dengan iblis sekarang, kepercayaan dirinya meningkat saat dia bertarung. Mustahil, mustahil, Wei Tian Xiong telah jatuh dalam keputusasaan. Bagaimana saya, rektor Institut Flamielosions, tidak dapat mengalahkan seorang gubernur kota belaka? Itu benar-benar memalukan. Namun, yang lebih penting adalah dia akan mati pada tingkat ini, nasib yang bahkan lebih buruk daripada Wei Zikun. Aku tidak bisa kalah, Wei Tian Xiong meraung. Sayangnya, perkelahian tidak dimenangkan berdasarkan seberapa keras Anda berteriak. Penampilan Lian Feng hari ini sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Keuntungan yang disita Wei Tian Chang dan Wei Qing untuk klan Wei telah disapu bersih olehnya. Jangan mengaku kalah, atau kamu akan menjadi sampah seumur hidupmu. Rektor Institut Flamielosions hanya cocok untuk membungkuk dan mengikis kakiku. Lian Feng mengacungkan pedangnya, semakin ganas saat dia menyerang meskipun dia berlumuran darah. Ketenangan Wei Tian Xiong pecah beberapa saat kemudian. Menyerah. Suaramu yang memanggil dari luar. Tidak? Tidak. Mata Wei Tian Xiong menjadi merah. Dia tahu mengakui kekalahan akan menjadi noda seumur hidup. Aku akan mengambil alih. Wei Tian Xiong, jangan biarkan Tuhan merasa sedih lagi. Mu yang berteriak lagi. Akhirnya, Wei Tian Xiong kehilangan kendali. Ayahnya sudah memiliki satu anak lumpuh. Jika dia mencoba memaksakan sesuatu di sini, akankah hanya Wei Jing yang ada untuk mengirim ayah di masa depan? Wei Tian Xiong menyerah. Aku mengakui. Saya mengikuti inspektor. Wei Tian Chang akhirnya mengucapkan kata-kata yang memalukan itu. Seluruh penonton tertawa terbahak-bahak dan Wei Tian Chang memejamkan matanya. Namun, kedua inspektor tetap acuh-ta'acuh. Aku mengakui. Li Yan Feng melanjutkan pengejarannya yang mantap. Pengejaran berlangsung selama 10 detik penuh, tetapi dia tidak dapat membunuh Wei Tian Chang. Melihat Li Yan Feng tidak berhasil, Jin Yixuan menghela nafas sebelum membuka penghalang. Pada akhirnya, Wei Tian Xiong berhasil mempertahankan hidupnya. Namun, dia memotong sosok yang menyesal saat dia menyeret tubuhnya yang berlumuran darah dan tawanya semakin kuat. Itu adalah reaksi orang-orang setelah melihat rektor yang agung dipukuli begitu keras. Dan dengan itu, semangat dan prestis Wei Manor terhapus. Li Yan Feng berlumuran darah. Dia menikam pedang hitamnya ke tanah, sebelum meluruskan pakaiannya. Dia selesai dengan menyekah semua noda darah dengan sapu tangan, dan tepuk tangan meriah datang dari sekelilingnya. Sebagian besar penonton hanya di sini untuk menonton pertunjukan, barisan mereka bahkan termasuk mentor supernal surgawi Liu Sueyao dan Zhao Tian Chen. Liu Sueyao mencibir, itulah semua wajah klan Wei. Saya tidak pernah berharap suatu hari Wei Zikun dan Wei Tian Xiong akan berada dalam kesulitan seperti itu. Perasaan yang menyenangkan, Zhao Tian Chen terkekeh. Komentar sinis mereka hanyalah versi skala kecil dari apa yang terjadi di seluruh stadion. Li Yan Feng Li Yan Feng Sorak sore langsung membawa Li Yan Feng ke puncak kehidupan. Selesai dengan menghilangkan noda darah, dia menoleh ke Lightning Seiner. Seiner, aku telah mengecewakanmu. Saya tidak berhasil membunuh gug-gug liar itu. Lightning Seiner tertawa terbahak-bahak. Ini cukup baik, aku juga akan memenuhi janjiku padamu. Li Yan Feng telah menghancurkan kedua bersaudara itu, dan hampir mengirim mereka ke alam baka. Sekarang, hanya mu yang yang tersisa. Namun, Lightning Manor, Yue Ling Klan dan Li Yan Feng masih menghasilkan enam. Tidak peduli seberapa kuatmu yang dia tidak akan mampu menangani barisan ini. Terima kasih, Seiner Petir. Saya, Li Yan Feng, tidak akan pernah melupakan rasa terima kasih saya. Dia telah menunggu 20 tahun untuk ini. Li Yan Feng memandang kedua inspektur dan memohon, apakah kedua inspektur memberi saya waktu untuk menyelesaikan beberapa dendam. Diizinkan, Song Yixue mengangguk. Li Yan Feng berterima kasih padanya sebelum mencabut pedang hitamnya, tiba-tiba mengarahkannya ke Wei Jing. Wei Jing saat ini mendukung Wei Tian Xiong pergi. Banyak orang telah memberinya perhatian, karena Li Yan Feng dulu adalah suaminya. Wei Jing, lihat di sini. Li Yan Feng mengangkat dagunya. Apa? Mata Wei Jing saat ini sedikit merah. Selama ini, saya tidak pernah punya kesempatan untuk mengumumkannya. Namun, saya ingin menjernihkan sesuatu karena saya memiliki kesempatan untuk hari ini. Tatapan berapi api Li Yan Feng beralih ke Li Tian Ming. Dia berbicara perlahan, beberapa orang percaya saya telah mengecewakan ibu dan anak itu. Namun, hari ini, saya ingin memberitahu semua orang, saya tidak berhutang apapun pada Wei Jing. Karena, Li Tian Ming bukan anakku. Semua orang meledak dalam keributan. Jika Li Tian Ming bukan miliknya, siapa dia? Apakah Li Yan Feng telah diselingkuhi? Apakah Wei Jing wanita yang berubah-ubah? Bahkan pria itu sendiri, Li Tian Ming, tercengang. Dia telah menduga berkali-kali bahwa itu masalahnya, tetapi ibunya telah mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah putra Li Yan Feng. Namun, dia bisa melihatnya dari wajahnya sekarang. Wei Jing, yang biasanya tidak pernah berbohong, telah berbohong dalam hal ini. Sejujurnya, ini melegakan bagi Li Tian Ming. Dia tidak pernah benar-benar menyukai Li Yan Feng, tetapi ikatan darah membuatnya merasa bertentangan. Pengumuman ini adalah hal yang luar biasa. Tidak heran Li Yan Feng telah membantu Liu Qian Yang dan bukan dia. Tidak heran dia tidak pernah menyelesaikan tugasnya sebagai ayah selama bertahun-tahun. Itu adalah kesempatan yang mengembirakan untuk tidak memiliki Li Yan Feng sebagai seorang ayah. Saat itu, Wei Jing menemukanku saat dia hamil tiga bulan. Kami sepakat untuk menikah. Saya sangat menginginkan kecantikannya saat itu dan membiarkannya membesarkan Li Tian Ming hingga dewasa. Namun, kami berdua tidak pernah menjadi ayah dan anak. Li Yan Feng berkata, tak lama setelah menikah dan melahirkan Li Tian Ming, Wei Jing terkenal Li Vesbane. Karenanya, kami juga belum pernah memiliki hubungan pasangan sebelumnya. Aku, Li Yan Feng, tidak pernah terhubung dengan Wei Manor. Li Yan Feng membuat pengumuman ini untuk memutuskan semua hubungan dengan mereka dan karena itu menjadi anggota penuh Lightning Manor. Li Tian Ming saat ini berada di tengah badai. Namun, Li Tian Ming sibuk merasa bingung. Ketika dia melihat, sepertinya Mu Yang dan Wei Tian Chang tidak terkejut dengan kata-kata Li Yan Feng, seolah-olah mereka sudah sadar. Mereka mungkin diberitahu tentang fakta mengejutkan ini setelah Wei Jing sembuh dari Li Vesbane. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk memberitahunya sejak itu. Li Tian Ming kira-kira bisa menebak urutan kejadian. Wei Jing telah hamil selama tiga bulan ketika Li Yan Feng mengejarnya saat itu. Meskipun dia tahu dia hamil, dia rela setuju untuk membesarkan Li Tian Ming. Itulah alasan dia memilihnya daripada Mu Yang dan Sage Chen. Bagaimanapun, keduanya adalah teman baiknya dan dia tidak bisa menghadapi mereka atau Wei Tian Chang. Jelas, Li Tian Ming bukanlah putra Mu Yang atau Sage Chen. Hanya satu pertanyaan yang tersisa anak siapa dia. Selama kekacauan, Lai Ting Seiner, Lin Tao tiba-tiba angkat bicara. Lalu, Li Yan Feng, apakah kamu tahu siapa ayahnya? Ini adalah lelucon dalam budaya Vermillion Bird, terutama mengingat latar belakang Wei Jing. Li Yan Feng mencibir, siapa yang tahu dari mana guk-guk ini berasal? Kata-katanya membuat semua orang tertawa. Bagian pertama dari kata-katanya mungkin bisa dimaafkan, tetapi kalimat terakhirnya telah melewati batas. Kesunyian, Anda rela menikahi Jing Er dengan harapan bisa menempel di Wei Manor. Dan lihat apa yang Anda lakukan sekarang. Apa kau tidak merasa malu? Kata Mu Yang. Apa hubungannya denganmu? Mu Yang, dia mengecewakanmu dan memanfaatkanku. Namun, disinilah Anda berjuang untuk klan Wei. Kamu benar-benar murah hati, Li Yan Feng mengejek. Kakak Yang, itu sudah cukup, kata Wei Jing lembut. Hari ini, banyak orang yang mengejeknya, tapi itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan situasi klan saat ini. Jangan terlalu banyak mengungkit masalahku di depan umum. Ini tidak adil bagi Tian Ming. Ibu, aku percaya padamu. Katakan saja apa yang terjadi malam ini saat kita kembali. Adapun Li Yan Feng, sejujurnya, saya senang dia bukan ayah saya, Li Tian Ming menghibur. Dia tahu orang macam apa Wei Jing itu. Tampaknya masalah ini memiliki beberapa rahasia tersembunyi. Itu melibatkan kelahirannya, dan mungkin bahkan 10 binatang kekacauan primordial. Lightning Manor telah memainkan tangan mereka dengan baik. Satu Li Yan Feng hampir mengalahkan ketiga anak Wei Tian Chang hari ini. Sekarang dia tidak lagi memiliki ayah Li Yan Feng ini, Li Tian Ming tidak lagi memiliki beban. Dia telah mencoba untuk bergabung dengan Wei Manor bertahun-tahun yang lalu, tetapi Wei Tian Chang tidak menyukainya. Kemudian, Li Fesbane telah menyianyikan semua usahanya. Itulah mengapa dia begitu tidak peduli terhadap mereka selama ini. Namun, itu adalah kebebasannya sendiri dan dia tidak bisa diadili untuk itu. Yang mengatakan, semua ini tidak menebus bagaimana dia telah melumpuhkan Wei Zikun, mempermalukan Wei Jing di depan umum dan menyebut Li Tian Ming gug-guk kampung. Sekarang, Li Tian Ming berharap dia akan dipaksa untuk membayar harga. Sayangnya, mereka hanya memiliki Mu Yang yang tersisa, sementara pihak lain memiliki enam. Penampilan mengejutkan Mu yang telah menciptakan beberapa ketegangan. Namun, dengan Li Yan Feng membawa Lightning Manor, semua ketegangan telah hilang. Li Yan Feng saat ini sedang menikmati kemuliaan. Menyipitkan matanya, dia mengarahkan pedangnya ke Mu Yang sekarang. Mu Yang, turunlah dan tunjukkan padaku seberapa kuat yang disebut Vermillion Bert No. 1. Itu adalah tampilan yang benar-benar arogan, tetapi dia saat ini memenuhi syarat untuk melakukannya. Huff, satu anak perempuan hamil di luar nikah dan dua orang yang tidak kompeten, sampah delusi. Wei Tian Chang, bagaimana kamu bisa meremehkanku dengan anak-anak seperti itu? Sekarang, aku akan membunuh murid favoritmu. Aku ingin Wei Manor mu pergi. Di bawah tantangannya, Mu Yang berjalan menuju penghalang tanpa ekspresi. Dia adalah orang yang paling dinanti-nantikan orang untuk dilihat dalam perkelahian. Meskipun dia terlihat tenang, semua orang tahu dia sangat marah. Namun, tidak ada yang menyangka seorang pria berjubah biru tiba-tiba muncul di tengah-tengah klan Wei. Berengsek, aku sudah muak dengan orang menyebalkan licik ini. Siapa yang mengutuk? Pertanyaan itu bergema di benak semua orang saat mereka melihat sekeliling. Itu adalah master dari Xing dan Chen Mercantri, Sage Chen. Dia berdiri di depan Wei Jing, matanya tampak seperti lautan bintang. Dia menatapnya dan dengan belak-belakan bertanya, klan Yue Ling memiliki kerabat tetapi Wei Manor tidak. Baiklah, ku rasa aku akan melakukannya sendiri. Aku akan menjadi kerabatmu. Wei Jing, menikahlah denganku di sini dan sekarang. Setelah aku selesai, aku akan langsung menceraikanmu. Apakah kamu berani? Tindakan Sage Chen mengejutkan untuk sedikitnya. Bahkan Raja Burung Vermillion tidak berani membantu Wei Manor dengan cara yang begitu mencolok. Namun, Sage Chen baru saja melangkah maju dan melamar Wei Jing. Bahkan Lightning Manor dan Yue Ling klan, yang mendapat restu dari inspektur, telah mengadakan pernikahan besar sebelumnya. Keberanian ini adalah sesuatu yang sangat terhormat dan benar. Bahkan kata-kata Lian Feng tidak terlalu mengejutkan jika dibandingkan. Secara alami, yang paling terkejut adalah Sue Lan. Mulutnya terbuka lebar, matanya yang merah bergoyang-goyang dengan tubuhnya saat dia melihat suaminya dengan gagah berani berdiri di samping Wei Jing yang paling dia cemburui. Dia sibuk merasa gembira, ketika puff, suaminya menghilang begitu cengkramannya mengendur. Dia bahkan belum menangkap bagian terakhir dari apa yang dia katakan, begitulah keterkejutannya. Mengapa Wei Jing harus menjadi dua puluh lagi? Sekarang, dia tidak memiliki keberanian untuk berdiri di sampingnya lagi. Yang paling penting, orang-orang di sekitarnya memberinya tatapan aneh. Jika mereka menikah, lalu apa yang akan terjadi padanya? Ah! Sue Lan berteriak dengan sedih, sebelum tekanan darah yang meningkat dari kecemasan dan kemarahan membuatnya pingsan di tempat. Sejujurnya, tindakan Sage Chen adalah provokasi berwajah botak terhadap dua inspektur. Namun, jika klan Yue Ling bisa mengirim mertua mereka, tidak ada alasan klan Wei tidak bisa. Itulah sebabnya orang-orang menganggap tindakan itu sebagai tindakan berani dan tidak ada yang lain. Wei Jing menatapnya dengan bisu. Dua puluh tahun yang lalu, dia sama berdarah panasnya. Tidak apa-apa, aku tidak ingin menyeretmu masuk. Kamu punya istri dan keluarga. Wei Jing menggelengkan kepalanya. Keluarga Anda telah menjadi dermawan besar bagi saya. Saya tidak bisa hanya menonton saat mereka menggertak Anda. Saya juga pernah menjadi bagian dari surga, jadi biarkan saya bertarung. Wei Jing, apakah kamu ingin melihatmu yang kelelahan sampai mati oleh mereka berenam? Mari kita lakukan. Mata Sage Chen bersinar terang. Wei Jing menatap Mu Yang dan akhirnya menganggupkan kepalanya. Klan Wei benar-benar membutuhkan bantuan. Sekarang adalah titik kritis bagi klan Wei, jadi dia tidak punya pilihan selain menyalahkan suelan untuk saat ini. Pada akhirnya, menikah bahkan untuk satu jam bukanlah masalah besar. Dan karenanya, keduanya memiliki pernikahan yang sangat sederhana. Tidak ada pembawa acara, jadi Sage Chen hanya meneriakan semua barisnya sendiri. Setelah selesai, Sage Chen menatap Mu Yang. Jadi, apakah aku punya lebih banyak nyali daripada kamu atau apa? Mu Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa tidak perlu melibatkan dirimu sendiri? Aku tidak tahan dengan pengganggu seperti ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dengan kata-kata itu, dia berbalik dan bergegas ke penghalang, sebelum berdiri tepat di depan Lian Feng. Sikapnya yang cepat dan tegas benar-benar patut dikagumi. Sementara tindakannya tampak lucu, mereka sebenarnya membawa risiko besar. Pada saat semua klan yang kuat memilih untuk bersembunyi, dia adalah satu-satunya yang melangkah keluar, semua demi persahabatan dan keadilan. Saya tidak pernah berharap Sage Chen yang hebat menjadi begitu bodoh. Mata Lian Feng menyipit. Dengan masuknya Sage Chen, itu pasti bisa mengurangi sedikit keuntungan Lightning Manor. Potong omong kosongnya, aku membenci orang sepertimu, Lian Feng. Anda mungkin berpikir Anda menampilkan pertunjukan yang mengesankan hari ini, tetapi itu hanya membuat saya muntah di mulut saya. Anda tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Menindas wanita dan anak-anak dengan kata-kata. Sage Chen mendengus. Apakah begitu? Lalu bagaimana dengan deadmatch? Tidak ada penyerahan. Ekspresi Lian Feng berubah suram. Mengalahkan dan membunuh Sage Chen adalah pencapaian yang jauh lebih baik daripada mengalahkan Wei Tian Xiong, karena Sage Chen adalah seseorang yang telah membangun segalanya dari awal. Tentu, Sage Chen tersenyum. Mengusulkan pertandingan kematian. Lian Feng, kesuksesan Anda sebelumnya telah membuat Anda sombong. Cahaya bintang mulai bersinar dari mata Sage Chen. Beberapa orang, tepat sebelum kematian mereka, sama sombongnya dengan kamu sekarang, kata Sage Chen. Lian Feng mendengus, tapi dia masih menarik senyum dinginnya. Saat berikutnya, dia mengangkat pedangnya, siap untuk membunuh. Cahaya bintang yang menusuk mata meledak dari Sage Chen, segera menerangi penghalang. Seekor singa yang berkilauan muncul di tengah cahaya bintang, delapan bintang berkedip di matanya. Itu adalah binatang bintang delapan pertama hari itu, singa kekaisaran berbintang Okto. Sage Chen berdiri di sana dengan kokoh, percaya diri, dan tampan. Dengan cahaya bintang sebagai latar belakang, dia membuat banyak wanita pingsan. Dia menaiki singa, dengan tombak ungu di tangannya, tampak seperti dewa yang beringkarnasi. Mengalahkan Wei Tianxiong membuatmu berpikir bahwa kamu tak tertandingi di Vermillion Bird. Dengan seni pedang kejatuhan neraka itu, Anda berniat untuk menantang Mu Yang. Perhatikan baik-baik, Li Yan Feng, dan saksikan seni pertempuran peringkat surgawi yang sesungguhnya. Kamu pikir kamu satu-satunya orang di dunia yang bekerja keras selama lima tahun. Singa itu mengaumkuat, dan penghalang itu bergetar. Kemudian, ia melebarkan sayapnya dan meluncurkan dirinya ke arah Li Yan Feng dan burung bermata empat api putih. Menghancurkan seni tombak Star Ripper, mereka yang berada di bawah kehendak surgawi tidak dapat melihat seluk-beluk di balik serangan ini, dan hanya melihat Li Yan Feng dan burungnya ditelan oleh bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Kemampuan sumber roh pemusnahan Star Ripper. Singa itu meludahkan bintang yang tak terhitung banyaknya, menyebabkan cahaya bintang menekan sekelilingnya. Sangat kuat, banyak ekspresi anggota Lightning Manor berubah. Cahaya bintang memenuhi penglihatan orang-orang, menghapus sosok dari dua pejuang dan binatang buas mereka yang hidup. Berjam-jam tampaknya berlalu, tetapi pancaran cemerlang itu sebenarnya berumur pendek, mati beberapa saat kemudian. Singa itu mengaum untuk terakhir kalinya dan meninggalkan medan perang, meninggalkan Sage Chen di belakang, yang memegang tombaknya dan memotong sosok heroik. Lawannya, bagaimanapun, berlutut dan batuk darah. Darah menetes dari total empat lubang, masing-masing merupakan sumber roh. Lian Feng memiliki tujuh sumber roh, dan Sage Chen secara langsung melumpuhkannya hingga setengahnya, memberinya nasib Wei Zikun. Mulai sekarang, bahkan mempertahankan kecakapan di spirit sos akan menjadi keajaiban bagi Lian Feng, apalagi kehendak surgawi. Dalam satu gerakan, Lian Feng telah jatuh dari level tertingginya, pencapaiannya yang paling membanggakan sekarang terlepas dari genggamannya selamanya. Di belakangnya, White Flame for Pupilet Bartnya telah menghembuskan nafas terakhirnya, darahnya mengalir di sungai. Pertempuran ini berlangsung cepat dan ganas, membawa perubahan besar sekali lagi. Selanjutnya, Lian Feng akan dicoret dari daftar pembangkit tenaga listrik di Ignispolis. Sage Chen sangat kuat, para ahli Ignispolis semuanya terkejut sekali lagi. Lian Feng telah mengalahkan Wei Tianxiong dan Wei Zikun, tetapi semua orang mengira Sage Chen berada di level Wei Tianxiong. Namun, sekarang Sage Chen telah mengalahkan Lian Feng. Lian Feng meludahkan seteguk darah lagi. Lian Feng, aku tahu kamu ingin membunuhku dan menggunakanku sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Namun, aku berbeda denganmu. Biasanya, aku akan membunuhmu, karena ini adalah deadmage. Namun, karena Anda memberi jinger rumah selama ini, saya akan meninggalkan Anda hidup Anda. Aku akui kamu kuat. Namun, jangan berpikir bahwa kamu begitu kuat hingga tak terkalahkan di Ignispolis. Lian Feng, tersesat dari Ignispolis. Saatnya berhenti bermimpi untuk mencapai puncak kehidupan. Anda tidak memiliki hati seorang ahli. Anda hanya memiliki kebencian. Kamu pria yang picik dan tercelah yang hanya tahu bagaimana bersekongkol dengan kejahatan. Sage Chen selesai. Setiap kata menusuk Lian Feng seperti pisau lain. Sage Chen sempat mempertimbangkan untuk membunuh Lian Feng. Bagaimanapun, kedua bersaudara itu hanya selamat berkat penyerahan diri yang tepat waktu. Namun, Sage Chen pada akhirnya menunjukkan belas kasihan lagi pula. Lian Feng telah memberi Wei Jing dan Li Tianming identitas selama 20 tahun, sehingga mencegah Li Tianming disebut anak haram. Hari ini, penjahat sebenarnya adalah Lightning Manor. Meskipun Lian Feng telah berperan dalam skema mereka, perannya, pada akhirnya, hanyalah instrumen belaka. Menakjubkan, Lian Feng berjuang untuk berdiri, menatap Sage Chen. Itu benar, dia mengira dia bisa mendominasi iknis polis, tetapi siapa yang tahu bahwa ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di sini. Tersesat, kata Sage Chen. Lian Feng berjalan kembali ke Lightning Manor. Di sana, semua orang pucat. Di tengah permainan spektakuler mereka, seorang Sage Chen tiba-tiba muncul, merusak skenario besar yang telah disiapkan Lian Feng. Kakak Feng, Liu Qing pucat saat dia melangkah maju untuk mendukungnya. Liu Qing berhenti. Tiba-tiba, Lightning Seiner mendengus dingin, membuatnya tercengang. Lian Feng juga tercengang, dan melihat ke arah orang-orang di Lightning Manor, hanya untuk disambut dengan tatapan dingin sebagai balasannya. Seiner petir, kamu tidak berguna sekarang. Enyahlah. Untuk selanjutnya, menjauhlah dari Liu Qing, kata Lightning Seiner. Lian Feng tertawa terbahak-bahak. Itu adalah jenis tawa yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesengsaraan, yang menghilang dengan suara gemeretak gigi. Kalian hiena lebih ganas dari yang lain. Satu kata lagi, dan kamu tidak akan melihat matahari besok, Lin Tianjian, Marshall Petir, berkata dengan dingin. Apa gunanya memelihara gug-gug yang tidak berguna? Menganggapku sebagai gug-gug gila. Lin Tao, jangan beri aku kesempatan untuk menangkapmu, kalau tidak ha-ha-ha-Lian Feng menatap Lightning Manor dengan dingin. Dia memiliki firasat bahwa hal-hal belum berakhir antara dia dan Lightning Manor. Namun, siapa yang peduli dengan apa yang dipikirkan Lin Tianfeng? Stadion sunyi saat semua orang menyaksikan Lin Tianfeng pergi dengan akhir seperti itu. Liu Qing masih duduk di sana, ketakutan. Kak, gug-gug pemburu itu sudah selesai. Namun, dia membawa banyak manfaat bagi Lightning Manor kami. Lightning Seiner dan Lightning Marshall pasti akan sangat menghargai kita. Liu Qianyang berkata dengan penuh semangat. Oh, Liu Qing menutup matanya. Melanjutkan, setelah Jin Yixuan selesai menonton pertunjukan, dia membuat pengumuman. Sage Chen masih berada di penghalang. Mereka yang berasal dari Lightning Manor, jangan turun. Mari kita tinggalkan kalian bertiga untuk muyang. Kalian berdua dari klan Yue Ling, kalian bisa turun bersama, kata Sage Chen. Yue Ling Xiao dan Yue Ling Feng adalah pilar generasi klan mereka saat ini. Karena dia berpikir seperti itu, puaskan mereka. Jin Yixuan menyipitkan matanya. Mu Yang dan Sage Chen membuatnya merasa iknis polis memiliki banyak ahli di dalamnya. Namun, pertempuran ini dengan segala liku-likunya sangat menghibur. Yue Ling Xiao dan Yue Ling Feng samar-samar merasa dipermalukan. Namun, jika pihak lain sebodoh ini, apa yang harus mereka takuti? keduanya melangkah masuk dan tanpa sepatah kata pun, menyerang Sage Chen. Namun, klan Yue Ling terlalu biasa. Butuh waktu lebih lama daripada dengan Lian Feng, dan Sage Chen harus memberikan segalanya. Namun, dia mengalahkan mereka, memaksa mereka menyerah. Yue Ling Xiao dan Yue Ling Feng terpaksa pergi dengan kepala tertunduk. Bahkan Yue Ling Ji punya pilihan kata untuk mereka. Memalukan. Begitukah caramu berbicara dengan ayahmu? Yue Ling Xiao berkata dengan canggung. Yue Ling Ji dipenuhi dengan penghinaan. Tampaknya hanya generasi muda yang bisa membantu menjaga reputasi klan Yue Ling. Sekarang, diserahkan kepada Lightning Manor untuk membantu mereka bertarung. Untungnya, Sage Chen berhenti setelah mengalahkan mereka berdua. Jika dia melanjutkan, bahkan para inspektur akan marah. Sage Chen melompat ke dinding, datang ke sisi Wei Manor. Wei Jing, aku muak dan lelah dengan wajahmu. Aku akan bercerai. Selamat tinggal. Kemudian, Sage Chen bangkit dan menghilang. Semua orang melihat bagaimana sosok kesatria itu mengambil istrinya yang tidak sadarkan diri dan lari jauh. Sekarang, Wei Zikun dan Li Yan Feng lumpuh. Mulai sekarang, pertempuran hanya akan menjadi lebih ganas. Terlepas dari yang ketakutan, sisa klan Wei dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Sudah pasti bahwa klan Wei dan Lightning Manor tidak akan berhenti sampai satu pihak dimusnahkan. Mu Yang, Wei Tian Chang menggertakkan giginya. matanya merah, tetapi wajahnya tidak memiliki kelembaban sama sekali. Menguasai, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Ya, aku akan mengirim ketiga bersaudara itu ke alam baka. Bagus sekali. Wei Tian Chang mengangguk berat, hanya karena keberuntungan Wei Zikun dan Wei Tian Xiong masih hidup. Setelah ini, hanya satu klan yang bisa bertahan. Jika mereka tidak pergi untuk membunuh sekarang, belas kasihan mereka akan berbalik untuk menggigit mereka. Wei Qing dan Wei Zikun lumpuh sekarang. Bagaimana mereka bisa menangkis Lightning Manor setelah ini? Oleh karena itu, Deadmatch sekarang adalah satu-satunya pilihan. Mu Yang mendarat di dalam penghalang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lightning Manor. Dari lima putra klan Lin, Lin Tian Xuan, Lin Xiao Feng dan Lin Tian Jian, kepala Marshall Vermillion Bird belum bertarung. Saya tidak ingin bertarung terlalu lama. Lin Tian Xuan, Lin Xiao Feng dan Lin Tian Jian, kalian semua turun bersama. Mu Yang berkata dengan santai. Semua lima putra Lin Clan saling bertukar pandang. Apakah kamu serius? Mata Lin Tian Jian berbinar. Setelah melihat serangan Mu Yang kemarin, Lin Tian Jian sudah mulai menyesali sarannya untuk membiarkan dia ambil bagian. Namun, sekarang Mu Yang menjadi sombong, sebuah kesempatan telah muncul. Ketiga bersaudara itu menyipitkan mata bersamaan. Datang, Mu Yang menghunus pedang. Pedang itu sederhana namun elegan dalam desain, jelas pedang kayu. Namun, itu jelas merupakan senjata ilahi. Bunuh dia, Sang Lightning Shiner menggeram. Sage Chen adalah orang luar, dan dia hanya bisa melakukan gangguan paling banyak. Sejak awal, Mu Yang adalah musuh terbesar sejati Lightning Manor. Dan kesempatan ini, lahir dari keangkuhan luar biasa pria itu, adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Mu Yang. Ya, ketiga bersaudara itu hadir sekarang. Sage Chen melihat dari jauh. Dia tahu mengapa Mu Yang memilih untuk melawan tiga sekaligus. Itu bukan karena ego yang melambung, juga bukan karena ketiga bersaudara itu lemah. Alasannya adalah karena Mu Yang ingin membunuh ketiganya. Jika dia membunuh mereka satu persatu, dua yang tersisa akan khawatir, takut. Dalam skenario seperti itu, mereka kemungkinan akan menyerah, karena Lightning Manor dan Yue Ling Klan memiliki dua murid Elysium Surga yang bisa meraih kemenangan besok. Namun, jika ketiganya turun, itu akan memberi Mu Yang kesempatan untuk membunuh mereka dalam satu gerakan. Sage Chen memperhatikan, penasaran. Seberapa kuat Mu Yang yang tak terkalahkan sekarang. 170. Pertempuran hari kedua telah mencapai puncaknya. Mu Yang, bersama dengan binatang buas dan pedang di tangan, berdiri melawan tiga bersaudara dari Lightning Manor. Dalam generasi mereka, Marshall Petir Lin Tianjian selalu menjadi salah satu yang terbaik di negara ini, dan kedua saudaranya Lin Xiao Feng dan Lin Tian Xuan juga tidak terlalu jauh. Sebagai satu, mereka bertiga melangkah ke arena. Stadion bergemuruh melihat penampilan mereka. Lin Yan Feng, Sage Chen, tidak ada yang memikirkan mereka lagi. Lagi pula, pahlawan sejati yang akan melawan tiga ahli puncak Vermilion bertada di sini. Tidak ada yang tahu apakah Mu Yang akan selamat dari ini, tetapi bahkan jika dia tidak melakukannya, dia akan turun dengan gemilang. Karena itu, tidak ada yang mengerti mengapa dia harus mengambil risiko melawan tiga orang bersama-sama, dan menyianyiakan kesempatan yang telah diciptakan Sage Chen untuknya. Hanya klan Wei yang tahu alasan dibaliknya. Di dalam arena, para Beastmaster sudah siap untuk pertarungan hidup mereka. Saudara-saudara Lin telah memanggil binatang buas mereka saat mereka masuk, semuanya penuh dengan niat membunuh. Tiga bersaudara itu memerintahkan empat binatang secara total. Binatang buas pertama yang hidup adalah Tawon yang menari di udara, seukuran nyamuk Cloud Spark yang terlihat kemarin. Itu adalah Woodland Thunder Wasop, binatang bintang tujuh tingkat tinggi milik saudara ketiga, Lin Tianxuan. Itu adalah binatang buas tipe ganda, dua tipenya adalah kayu dan petir. Binatang kedua adalah serigala biru besar yang sedang ditunggangi Lin Xiaofeng. Itu adalah predator house darah, sosoknya lincah dan cakarnya tajam. Dari rahangnya yang meneteskan air liur, binatang itu lebih dari siap untuk memakan tubuh yang akan jatuh di sini. Itu adalah Tempes High Wolf, binatang darat tipe angin milik Lin Xiaofeng. Binatang ketiga adalah burung Dark Thunder berwarna pentah, jenis yang sama persis dengan yang dimiliki Lin Rong kemarin. Ketiga binatang ini adalah binatang bintang tujuh dan burung Dark Thunder milik Lin Tianjian, Marsikal Tempes. Tapi sama seperti anak-anaknya, Lin Tianjian juga seorang beastmaster kembar. Binatang kedua berdiri tepat di sampingnya, kera emas kolosal bersinar dengan kekuatan dan bulunya seperti jarum. Itu adalah binatang kekaisaran bintang delapan, evolusi dari kera berserkvacra. Cirinya yang paling jelas adalah enam lengan berotot yang tumbuh dari perutnya. Karena itu, ia dinamai kera bersenjata enam facra. Itu juga binatang terestrial dengan dua jenis, petir dan mengamuk. Itu adalah binatang buas yang sangat mirip dengan binatang buas, sehingga menjadikannya lawan paling berbahaya dalam hal kebiadaban. Dalam waktu singkat, tiga bersaudara dan empat makhluk hidup telah membuatmu yang benar-benar terkepung. Binatang buas itu dipimpin oleh kera bersenjata enam facra yang mengaum, tubuh mereka begitu besar sehingga penghalang hampir tidak memiliki cukup ruang bagi mereka untuk bergerak. Mu Yang, begitu kamu mati, klan Wei pasti sudah selesai. Sangat menyedihkan bahwa Anda tidak akan melihat keluarga dimusnahkan sepenuhnya karena menghalangi jalan Lightning Manor. Adapun kematianmu, tidak ada yang bisa kamu salahkan selain kebodohanmu sendiri. Lin Tianjian hampir siap untuk menyerah dalam pertempuran hari ini. Dia mengira bahkan dengan mereka bertiga melelahkan Mu Yang satu persatu, mereka akan kesulitan menang. Tapi sekarang Mu Yang telah menawarkan untuk melawan mereka bertiga sekaligus, ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan hama itu selamanya. Terhadap provokasi Lin Tianjian, Mu Yang tidak mengatakan sepatah kata pun, memilih untuk menghunus pedang panjangnya. Tanah bergidik ketika binatang buas raksasa yang hidup telah muncul di sisinya. Sosoknya ditutupi sisik hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari kelihatannya, itu tampak seperti binatang darat dengan kaki dan cakar yang kuat. Namun, apa yang paling jelas tentang binatang itu adalah kepalanya. Itu jelas memiliki kepala naga. Kepalanya bahkan lebih besar dan lebih megah daripada kepala naga biasa, dan matanya dipenuhi dengan semacam keagungan. Itu adalah Kilin mitos. Kilin, Phoenix, dan naga semuanya adalah makhluk dari legenda, dengan kualitas mereka ditentukan oleh garis keturunan mereka. Misalnya, garis keturunan terendah di antara naga, Blizzard Dragon, hampir tidak bisa dianggap sebagai naga karena itu bahkan bukan binatang kekaisaran. Binatang buas hidupmu yang adalah Inkilin, binatang buas bintang 8 tingkat menengah. Bahkan jika itu adalah kilin tingkat terendah dan bahkan bukan binatang suci, itu adalah satu-satunya binatang bintang 8 tingkat menengah di seluruh burung Vermillion. Binatang buas lain seperti Goldrock bersayap 12 dan singa kekaisaran berbintang Okto semuanya tingkat rendah. Kilin tinta adalah binatang terestrial tipe ganda, dua jenisnya adalah air dan bumi. Sebagai raja binatang darat, kehadirannya saja sudah cukup untuk menekan empat binatang lainnya di arena. Saat mu yang berdiri di arena dengan kilin dan pedang di tangannya, kerumunan bersorak dengan husuk. Bahkan jika semua orang telah mendengar cerita tentang betapa agungnya binatang itu, itu adalah pertama kalinya kebanyakan orang melihatnya, karena biasanya tinggal di sekitar tempat suci. Mu yang, di pihaknya, juga tidak bertarung untuk waktu yang lama. Karena tidak ada burung phoenix asli di Vermillion Bird, inkilin sudah menjadi binatang buas teratas di seluruh negeri, dan raja dari semua binatang buas di negeri ini. Bahkan binatang Vermillion Bird King juga hanya berbintang 8 tingkat rendah. Tidak apa-apa, tidak peduli seberapa kuat binatang itu, hanya ada satu untuk berurusan dengan empat binatang kita. Dia pasti sudah mati, mengenakan biaya, atas perintah Lin Tianjian, ketiga pria dan empat binatang itu menyerang bersama-sama. Ketiga bersaudara itu masing-masing melemparkan seni pertempuran peringkat surgawi mereka sendiri dengan senjata mereka. Adapun empat binatang, mereka mengambil ke garis depan dengan fisik yang tangguh dan kemampuan sumber roh segudang. Serangan The Woodland Thunder Wasap mencapai yang pertama, saat ribuan jarum beracun biru menghujani mu yang dan kilinnya. Serangan itu tidak berakhir di situ juga begitu jarum menembus tanah, itu berubah menjadi tanaman merambat yang menjerat kilin tinta. Itu hanyalah salah satu dari banyak kemampuan sumber roh yang harus dihadapi mu yang. Dia menghadapi terlalu banyak serangan sekaligus, terutama karena di kehendak surgawi koordinasi antara tuan dan binatang berada pada puncaknya. Di atas tawon, Lin Tianjuan memegang busur, yang jauh lebih kuat daripada busur guntur roharing Lin Xiao Xiao. Dalam beberapa saat, dia telah melepaskan sepuluh anak panah yang berubah menjadi baut listrik, setengah dari mereka menyerang mu yang dan setengah lainnya menargetkan kilin. Adapun Lin Xiao Feng, dia dipersenjatai dengan tongkat, bergerak untuk mengapit mu yang. Binatang buasnya mengikuti di sampingnya, menimbulkan badai yang menyelimuti arena dengan debu. Itu adalah kemampuan sumber roh dari serigala tinggi tempes, badai salju pasir. Cukup sulit untuk menghindari tongkat dan anak panah, belum lagi petir lima warna yang terus dilemparkan oleh burung dark thunder berwarna pentah. Ketiga binatang itu memiliki total 21 kemampuan sumber roh yang berbeda, masing-masing mengancam dan unik. Bahkan jika mu yang bisa memblokir 10 kemampuan sumber roh yang berbeda sekaligus, akan ada 11 lagi yang menunggunya. Jelas betapa berbahayanya skenario mu yang lebih buruk lagi, Lin Tianjian mendekat dari depan dengan keranya, sebuah tombak emas berseri-seri dengan listrik di tangannya. Kera enam tangan Fajra menggunakan kemampuannya untuk berubah menjadi bentuk Fajranya, membuatnya lebih besar dari sebelumnya. Melolong, itu meninju tanah, mengirimkan gelombang listrik emas yang mengalir ke arah mu yang. Pada saat yang sama, Lin Tianjian menggunakan seni pertempuran peringkat surgawinya, tebasan petir dari tiga daos. Mati, mereka menyerang dari semua sudut secara bersamaan, dan sekumpulan kemampuan meluncur ke arah mu yang. Lin Tianjian yakin bahwa mu yang akan jatuh di bawah serangan seperti itu. Ini adalah serangan yang tidak mungkin dialami oleh siapapun di Vermillion Bird. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Sejak awal, ekspresi Ingkilin seperti mu yang, tenang seperti air dan tegas seperti gunung. Airnya abadi, ombaknya luar biasa dan energi. Kilin itu seperti gunung, dalam lebih dari satu cara. Sebagian besar waktu, itu stabil, pantang menyerah. Tapi kalau mau pindah. Dengan geraman, Ingkilin mengeluarkan dua kemampuan sumber roh yang berbeda hampir bersamaan. Sungai Tinta Dunia Bawah datang lebih dulu, bermanifestasi sebagai aliran tinta yang berputar-putar di sekitar mu yang dan dirinya sendiri. Di dalam sungai tinta, bayangan melintas seperti sosok dalam lukisan tinta, menyembunyikan pasangan di dalamnya. Aliran saja sudah cukup untuk meniadakan semua kemampuan sumber roh yang baru saja digunakan oleh binatang buas lawan. Kemampuan lainnya adalah bumi yang berdenyut. Dengan kemampuan diaktifkan, tanah tampak berubah menjadi makhluk hidup, satu dalam kontrak dengan kilin tinta. Bumi bergetar dan paku melesat keluar dari bawah, memaksa tiga pria dan empat binatang untuk menghindari mereka. Jika air memiliki prinsip yang sama dengan spektral dance of the demise of men, maka sebuah gunung mewakili earth quaker of the demise of earth. Kecelakaan 6 volt, bola petir terbentuk di masing-masing dari enam tangan Fajra Six Armored Ape. Petir mengguncang penghalang saat mereka berenam menyerang mu yang sebagai satu. Debu dan angin bertiup keluar saat bola listrik meledak, tetapi binatang buas lainnya terus menyerang. Panah Lin Tian Xuan dan tongkat Lin Xiao Feng juga terus mencari kesempatan untuk menyerang mu yang saat pertahanannya runtuh. Mu Yang, mati. Lin Tian Jian menekan maju sekali lagi. Mati. Mu Yang tiba-tiba menghilang. Mata Li Tian Ming melebar. Jadi itulah tarian spektral, tarian spektral yang sesungguhnya. Dia mengeluarkan Grand Thunder Flaresword-nya dan mulai berlatih seni pertempuran di dalam ruangan. Baginya, seolah-olah medan perang dibagi menjadi dua, satu adalah tempatmu yang berada dan yang lainnya adalah ruangan tempat dia berada. Kematian. Inti dari kematian manusia bumi surga, seni pedang bertujuan untuk membawa kematian pada lawannya. Pada saat itu, Kilin Tinta menyapu mu yang ke sungai Tinta Dunia Bawah, sebelum melompat ke sungai itu sendiri. Dengan itu, keduanya disembunyikan, tidak bisa ditemukan. Beberapa saat kemudian, Kilin muncul kembali, cakar besarnya menargetkan burung Dark Thunder berwarna pentah. Itu adalah binatang buah Selin Tian Jian. Karena dia sebagian besar mengandalkan kera, burung Dark Thunder sebagian besar digunakan untuk pelecehan. Sayangnya, kualitas khusus itu juga menjadikannya target utama Mu Yang. Mu Yang melompat keluar dari sungai menuju burung itu. Dengan tarian spektral, ribuan pedang ditikam ke arah burung itu, milik Mu Yang, yang telah berubah menjadi hantu. Bunga ilusi pedang bermekaran di udara, menjadikannya pemandangan yang indah untuk dilihat. Dalam sedetik, burung Dark Thunder berwarna pentah ditembus lebih dari seribu kali. Darah menyembur keluar dari lubang yang tak terhitung banyaknya di tubuhnya yang seperti saringan, dan dengan jeritan, binatang itu jatuh ke lantai, mati. Tapi itu baru permulaan. Bahkan ketika dikepung, Mu Yang berhasil membunuh salah satu binatang buas menggunakan kemampuan sumber roh Tinta Kilinnya untuk memposisikan ulang dirinya. Itu adalah gerakan yang sangat menarik, sehingga banyak orang di arena berdiri dengan takjub. Tapi sedikit yang mereka tahu bahwa itu baru permulaan. Sepanjang hidup saya, saya tidak pernah memilih pertempuran dengan orang-orang yang tidak menyakiti saya. Tetapi jika orang bersikeras membuat saya menderita, untuk menyakiti orang-orang yang saya cintai dan hargai, mereka akan membayar harganya dengan darah. Seluruh hidup saya hanya dimungkinkan berkat mentor saya. Dia mengajari saya semua yang saya tahu, bahkan memberikan saya posisi sangtum potentate atas putranya sendiri. Oleh karena itu, jika Lightning Manor ingin membahasmi klan Wei, maka aku, Mu Yang, akan membunuh setiap jiwa terakhir di klanmu. Suaranya serak, memberikan kualitas iblis. Ucapannya, ditempatkan dengan kemampuan sumber roh Ingki Lin, membuat stadion bergetar. Mati, raungannya sepertinya datang dari surga sendiri, menyegel nasib saudara-saudara Lin. Pada saat itu, Mu Yang dan binatang buasnya seperti dewa yang turun ke alam fana. Kematian manusia, kepunahan jiwa, itu bukan hanya seni pedang, tetapi juga memiliki seni gerakan yang dimasukkan ke dalamnya. Yang dibutuhkan hanyalah satu langkah, dan Mu Yang berjarak 300 meter dari posisi aslinya. Lin Tian Suan masih menarik busurnya ketika bayangan hitam melintas melewatinya. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, kepalanya jatuh, meninggalkan tubuh tanpa kepala di atas Woodland Thunder Wasap. Eh, dia menyaksikan saat dia jatuh lebih jauh dari tubuhnya sendiri. Aku, mati, dia ingin gemetar, tetapi dia tidak punya tubuh lagi untuk gemetar. Kepala terguling ke lantai, dan dihancurkan menjadi bubur oleh bumi berdenyut tinta kilin. Lin Tian Suan telah jatuh, di bawah gerakan yang sangat cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Kepunahan jiwamu yang telah menuai jiwa dalam waktu yang dibutuhkan untuk berkedip. Itu bukan langkah yang mewah, tetapi hasilnya membuat stadion mendidih. Adapun Lightning Manor, mereka terperangah. Lin Tian Suan adalah Beastmaster pertama yang mati hari ini. Mereka selalu ingin membunuh anggota klan Wei, tetapi sejauh ini mereka hanya berhasil melumpuhkan dua orang. Tapi ketika giliran Mu Yang datang, dia memenggal Lin Tian Suan dengan satu ayunan pedang. Dan itu bukanlah akhir. Seperti komet, Mu Yang melesat kembali ke tanah. Itu adalah Demisee of Earth, Earthquaker. Tanah bergetar dan riak merobek arena beton seperti terbuat dari air. Dari arena begelombang, bayangan pedang melesat keluar dari tanah. Itu adalah langkah yang sama persis yang digunakan untuk menyelamatkan Wei Tian Chang kemarin. Dan hari ini, pedang yang sama menembus tubuh Serigala tempes Hai dan merobek punggungnya. Serigala itu masih mengejar kilin ketika pedang itu menembus tubuhnya, membunuhnya seketika. Faktanya, Ing Kilin telah memblokir sebagian besar serangan untuk Mu Yang. Salah satu alasan mengapa dia bisa bergerak untuk menargetkan lawan yang lebih lemah terlebih dahulu adalah karena kilin telah menyerap semua kerusakan untuknya, meskipun itu sudah berlumuran darah. Mereka telah bersama selama 40 tahun, dan mereka tahu pikiran pasangan mereka tanpa perlu komunikasi. Melihat saudara mereka sendiri mati, mata Lin Tianjian dan Lin Xiaofeng memerah. Saat kilin mundur ke satu sisi untuk mengatur nafas, Mu Yang dihadapkan dengan Lin Tianjian dan Lin Xiaofeng, bersama dengan kemampuan sumber roh dari dua binatang buas yang tersisa. Mu Yang menebas sekali lagi, melepaskan pengocok neraka bumi. Sebuah busur vertikal pedangki memotong arena dan memaksa Lin Tianjian, Lin Xiaofeng dan Krai yang masih berjarak 300 meter menjauh. Dia tidak hanya membuat agresor mundur dari kilin untuk memberinya istirahat yang sangat dibutuhkan, itu juga membelah dua woodland thunder wasap, mengeluarkan ancaman lain. Satu lagi turun, tiga lagi. Seluruh stadion bergemuruh saat pahlawan dari klan Wei mengguncang semua orang dengan penampilannya, kecuali lightning manor yang berduka. Lin Zhao, lightning saener, gemetar tanpa henti. Senyumnya terhapus dari wajahnya sepenuhnya, putih pucat saat Lin Tianxuan meninggal. Dia ingin berteriak, menyuruh putra-putranya untuk mundur, tetapi suara lelaki tua itu ditenggelamkan oleh sorak-sorai yang diteriakkan oleh lautan penonton di stadion. Menyerah. Hanya mengikuti. Air mata mengalir di wajah para tetua saat dia akhirnya merasakan kekalahan, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya dari kebisingan kerumunan. Dengan penampilan heroik mu yang dan seni pedang yang elegan, seluruh stadion meneriakan namanya secara serempak, memuji perbuatannya. Yang tersisa hanyalah Lin Xiaofeng, Lin Tianjian dan Kera bersenjata enam facra. Empat mayat berserakan di sekitar stadion, darah berceceran di mana-mana. Wajah Lin Xiaofeng putih seperti hantu, dan bagian bawahnya basah, setelah menyadari bahwa mereka akan mati di sini. Aku, dia buru-buru membuka mulutnya dalam upaya untuk berteriak pada inspektur. Tapi sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia bertemu dengan Demise of Heaven's Divine Fury. Seperti hukuman ilahi, serangan itu turun dari langit dan memenggal kepala Lin Xiaofeng. Itu adalah seni pedang yang menentang pemahaman hampir semua orang yang hadir. Saudara-saudara Lin telah kehilangan kesempatan terakhir mereka untuk menang ketika mereka gagal menyudutkan kilin tinta dan membiarkan mu yang membunuh Tawon. Dengan semua kondisi ini sekarang terpenuhi, kemenangan mu yang sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Faktanya, itu bukan pertarungan yang mudah bagi mu yang, dan darah masih mengalir dari luka yang tak terhitung banyaknya yang dideritanya. Kilin berada dalam posisi yang lebih buruk, dengan sambaran petir merobek luka di sekujur tubuhnya dan jarum Tawon masih mengalirkan darahnya. Mu yang hampir mati juga, lebih dari sekali. Tapi apa itu? Dengan hanya Lin Tianjian dan kerak enam tangan Fajra yang berdiri di depannya, mu yang tenang. Berlumuran darah, mu yang menutup matanya setelah menggunakan Divine Fury. Aku mengakui, satu-satunya alasan Lin Tianjian masih berdiri adalah karena dia menopang dirinya sendiri dengan meletakkan tangannya di sekitar kerah. Tidak ada yang bisa memahami ketakutannya sekarang. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan ketakutannya, wajahnya yang pucat adalah dunia yang terpisah dari kesombongan yang dia miliki sekarang. Dia telah kalah tidak ada kesalahan untuk itu. Setelah tidak melawan mu yang selama bertahun-tahun, jarak di antara mereka semakin melebar. Itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Dengan harga pengetahuan seperti itu, tubuh kedua saudara laki-lakinya dan tiga binatang buas yang hidup. Tidak, aku tidak ingin mati. Pikiran Lin Tianjian runtuh seluruhnya, dan air mata mulai mengalir dengan bebas. Untungnya, permintaannya dikabulkan dengan sangat tergesa-gesa. Jin Yixuan segera membuka lubang di penghalang pola surgawi untuk membiarkan Lin Tianjian keluar. Kembali ketika Wei Qing, Wei Tianchang, Wei Zikun dan Wei Tianxiong kebobolan, butuh setidaknya 10 detik sebelum Jin Yixuan membuka penghalang untuk mereka. Tapi celah sudah muncul tidak jauh darinya, bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Lin Tianjian merasa lega saat dia akhirnya menangkap secerca harapan. Dia membuat perebutan gila untuk pembukaan, yang hanya berjarak 100 meter. Mu Yang, kamu harus membayar untuk itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan itu? Mu Yang menjawab, mengejutkan semua orang dengan kata-katanya. Tentunya Mu Yang tidak akan memiliki keberanian untuk menyerang Lin Tianjian setelah inspektur telah membuka gerbang untuk membiarkannya keluar. Bahkan Lin Tianjian sendiri berpikir bahwa dia aman. Tapi detik berikutnya, Mu Yang telah bergerak. Hentikan dia. Ketakutan, Lin Tianjian memerintahkan binatangnya untuk memblokir iblis yang berlari ke arahnya. Hanya 100 meter. Dalam keadaan normal, dia hanya membutuhkan waktu sedetik. Tetapi dengan tubuhnya yang gemetar, kecepatannya pasti diturunkan. Saat dia mendekati pintu keluar, dia berbalik untuk menemukan pedang menembus mata Fajra Six Armored Ape. Binatang terakhirnya sudah mati, bahkan tanpa bisa mengeluarkan suara. Itu dibunuh dengan penghakiman surgawi dari kematian surga, dan dengan itu, Lin Tianjian sekarang menjadi orang lumpuh selama sisa hidupnya. Mu Yang, Mu Yang, aku akan membuatmu menyesal ini. Lin Tianjian meraung kesakitan, saat dia berlari menuju pembukaan tempat keluarganya menunggunya. Mereka ada di sana untuk menyelamatkannya. Mu Yang, jangan. Petir Seiner tiba-tiba menangis. Saat itu, Mu Yang berhenti di tempat. Tian Ming, lihat ini, katanya tiba-tiba. Pada saat yang sama di kamar pribadi, Li Tian Ming baru saja selesai berlatih sikap ke-6, penghakiman surgawi. Hanya ada apocaliptik wheel yang tersisa. Tanpa menggerakkan tubuhnya, Mu Yang menusuk ke arah punggung Lin Tianjian. Sebuah cincin menusuk bergema di stadion saat niat pedang tak terbatas berkumpul di ujung pedang. Detik berikutnya, seberkas pedang ki melesat ke depan seperti sinar yang menusuk. Sinar menembus dada Lin Tianjian, melintasi penghalang dan bahkan menusuk sumber roh Lightning Seiner saat dia menunggu untuk menyelamatkan putranya. Ah ah! Lin Tianjian membeku di tempat saat dia berbalik untuk melihat Mu Yang dengan tak percaya. Sosok berlumuran darah itu diam-diam menyarungkan pedangnya. Mu, Lin Tianjian tidak pernah menyelesaikan kalimat terakhirnya. Contoh berikutnya, tubuhnya meledak. Itu bukan sembarang ki binatang, tapi ki binatang yang diresapi dengan keinginan untuk menghancurkan dunia. Langkah itu, yang meniru kiamat, menimbulkan kehancuran total bagi musuh-musuhnya. Lin Tianjian sudah mati, dan bahkan mayatnya tercabik-cabik menjadi jutaan keping. Adapun Lin Zhao, yang muncul pada waktu yang tidak menguntungkan, dia terkena sisa-sisa kehendak apokaliptik, yang bahkan menghancurkan salah satu sumber rohnya. Kekuatan telah merobek lubang di perutnya, menyebabkan dia jatuh ke lantai. Dia masih sadar, tapi itu hanya menambah penderitaannya. Bukan hanya dari rasa sakit tubuhnya, tetapi rasa sakit kehilangan tiga putra. Stadion diselimuti keheningan saat mereka menganggap pada pria yang masih berdiri di arena. Mereka menyaksikan dia menyimpan pedangnya dan merawat luka kilin. Pada saat yang sama, Lin Tianming akhirnya menyerang apokaliptik wilnya sendiri. Dia akhirnya memahami akar dari gerakan itu. Itu adalah keinginan, keinginan untuk berjuang sampai nafas terakhirnya. Dengan mu yang mendemonstrasikannya kepadanya secara pribadi dalam pertempuran hidup dan mati itu, Li Tianming akhirnya membuat terobosan. Hanya ketika dia memiliki keinginan untuk menentang bahkan surga, dia dapat menguasai kehendak apokaliptik. Dengan pemahaman yang baru ditemukan ini, dia akhirnya menguasai semua tiga kematian mu yang. Tapi tentu saja, tidak ada yang peduli padanya, karena mu yang adalah satu-satunya pusat perhatian saat ini. Dia, dan Seiner Petir, dua putra Lin Zhao lainnya sudah berlari untuk membantunya. Medis, rawat lukanya, cepat. Jika mereka tidak mengobati lukanya dengan cukup cepat, kematian adalah suatu kepastian. Dengan lubang menganga di perutnya, istirahat enam bulan diberikan, dan kemudian beberapa. Lebih penting lagi, mengingat usianya yang sudah lanjut, pemulihan penuh hampir mustahil, terutama dengan hilangnya sumber roh. Tetapi pada akhirnya, itu adalah pembalasan karma. Tidak hanya Lin Tianjian tidak berhasil melarikan diri, tetapi karena dia, bahkan Lightning Shiner terluka sekarang. Itu hanya sisa dari Apocaliptic Wheel, jadi salah siapa Lin Zhao menabraknya sendiri. Tidak ada yang akan mengasihani Lightning Manor, karena mereka adalah pengganggu sejak awal. Mereka hanya akan bersorak untuk teknik dan kinerja superior Mu Yang. Tanpa ragu, tidak ada seorang pun di Lightning Manor yang bisa menghentikan Mu Yang. Dan karena klan Yue Ling tidak bisa mengirim siapapun keluar, poin hari ini secara alami jatuh ke klan Wei. Dengan demikian, Mu Yang melangkah keluar dari arena yang masih berlumuran darah, disambut oleh klan Wei yang gembira dan bersyukur. Luar biasa, itu benar-benar tampilan keterampilan yang luar biasa di pihak Mu Yang, dan Li Tianming tidak bisa tidak memberinya acungan jempol. Sial, kamu benar-benar menunjukkannya kepada mereka. Anak ayam kecil dengan penuh semangat mengepakkan sayapnya. Seperti pahlawan sejati, Mu Yang sendirian mengalahkan tiga saudara Lin, menunjukkan kepada mereka bahwa klan Wei tidak boleh dikacaukan. Bahkan Wei Zikun yang lumpuh pun berlari ke arahnya, meskipun dia terluka. Kakak Yang, terima kasih. Terima kasih telah membalaskan dendamku. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Klan Wei memiliki lebih dari sekadar perlakuan tidak adil, dengan Lightning Manor dan semua inspektur memperlakukan mereka seperti ikan dalam tong. Tapi Sage Chen dan Mu Yang yang naik ke kesempatan itu, mengamankan satu poin berharga untuk klan. Mereka bahkan berhasil membuat Lightning Manor membayar harga yang mahal untuk dosa mereka. Jangan khawatir, fokuslah untuk pulih dari cederamu untuk saat ini. Bahkan jika Lightning Manor menderita pembalasan mereka, klan Wei juga mengalami kerugian. Pembunuhan dan pelumpuhan Wei King dan Wei Zikun tidak beralasan. Yang terakhir tidak disukai, benar, tapi itu tidak membenarkan dia dilumpuhkan oleh Lightning Manor. Adapun Mu Yang, dia dihujani kekaguman dan rasa hormat dari semua orang dari klan Wei. Bahkan jika dia tidak pernah bergabung dengan klan sebagai pasangan Wei Jing, dia, dari awal hingga akhir, adalah orang yang paling dipercaya Wei Tian Chang. Menguasai, Mu Yang bergabung dengan klan lainnya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Saya sangat bangga menjadi mentor Anda. Wei Tian Chang pun tak bisa lagi menahan air matanya. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan emosi yang dia rasakan. Koma-koma, butuh beberapa saat sebelum stadion akhirnya pulih dari keterkejutan awalnya. Dengan hari pertempuran berakhir, orang-orang mulai membandingkan kerugian yang diambil oleh kedua belah pihak. Klan Wei memiliki beberapa korban, tapi itu setetes di lautan dibandingkan dengan kerugian Lightning Manor. Hanya bisa dikatakan bahwa Lightning Manor akhirnya membayar harga mereka untuk bermain pengganggu. Kematian saudara-saudara Lin itu kasar, tetapi kekuatan Mu Yang yang benar-benar mengubah pendapat orang. Di tanah di mana orang mengikuti dao bela diri, orang selalu menghormati yang kuat, seperti bagaimana mereka menyemangati Lian Feng barusan. Maukah kamu melihat itu? Dan saya pikir Lin Tian Jian selevel dengannya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bertarung di depan umum, tapi siapa sangka peningkatannya? Mu Yang pasti lebih kuat dari Wei Tian Chang sekarang, bahkan mungkin Wei Tian Chang di masa jayanya. Lupakan Wei Tian Chang? Aku ragu kamu bisa menemukan seseorang yang bisa dibandingkan dengannya, bahkan di Torque Dragon dan Aquamarin. Kamu benar, hanya inspektur yang bisa mengalahkannya sekarang. Masuk akal bagi klan Wei untuk memenangkan kontes hari ini. Bahkan tanpa sage Chen, Mu Yang masih akan menang jika dia melawan mereka berenam satu per satu. Tapi itu berarti dia tidak akan bisa membunuh ketiga bersaudara itu. Jika Lightning Manor tahu Mu Yang sekuat ini, mereka akan menyerah begitu saja hari ini. Sekarang, banyak penonton kurang lebih sudah menebak mengapa Mu Yang mengeluarkan tantangan seperti itu. Tiga bersaudara itu benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri hari ini. Mereka bahkan lebih bodoh dari Wei Tian Xiong itu. Bahkan Lightning Shiner terluka parah sekarang. Jika mereka berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut tahta, maka mereka pasti sedang bermimpi. Satu-satunya yang tersisa adalah murid Elysium Surga, Lin Xiao Ting. Saya kira satu-satunya harapan mereka adalah agar Lin Xiao Ting kembali 10 tahun kemudian untuk membalas dendam. 10 tahun? Apa yang membuat Mu berpikir Lightning Manor masih akan ada 10 tahun lagi? Jadi ini pembalasan. Haha, koma-koma. Di dalam kerumunan, dua mentor supranatural duduk ketakutan, saling menatap. Keringat dingin telah membasahi punggung Liu Sueyao dan Zhao Tian Chen. Apakah kamu tahu bahwa dia sekuat ini? Zhao Tian Chen bertanya, sudut matanya berkedut. Tidak, kaki Liu Sueyao juga sedikit gemetar. Yah, jika kamu tahu, apakah kamu masih memilih untuk menjadi mata-mata Lightning Manor? Zhao Tian Chen bertanya, tetapi tidak menerima jawaban. Saya harus pergi sekarang. Zhao Tian Chen berdiri dan pergi. Semakin lama dia tinggal bersama Liu Sueyao, semakin tinggi risiko bahwa Mu yang akan datang untuknya juga. Jika bukan karena Wei Tian Chang, Liu Sueyao bahkan tidak akan keluar dari Wei Manor hidup-hidup hari itu. Lightning Manor telah selesai, dan dia harus memutuskan semua hubungan dengan mereka. Tanpa ada yang memimpin mereka, anggota Lightning Manor seperti lalat tanpa kepala. Beberapa menangis, sementara yang lain berdiri kaget. Bahkan kedua inspektur itu tercengang dengan hasilnya. Sebagai pengawas pertempuran, mereka telah membuka penghalang cukup cepat untuk Lin Tian Jian. Itu adalah seni pedang yang cukup kuat. Siapa yang mengira bahwa seorang Bismaster tingkat ini dapat lahir di tanah pedesaan ini? Apakah Anda yakin akan menjatuhkannya? Jin Yixuan bertanya. Mungkin, meskipun merepotkan, ini akan berantakan, dan hal-hal mungkin berada di luar kendali kita. Orang itu bahkan memenuhi syarat untuk bergabung dengan Heavens Elysium sebagai wakil inspektur. Song Yixue mengerutkan kening. Sungguh menyakitkan, ini akan menjadi pekerjaan yang mudah jika kita tidak bertemu seseorang sekaliber ini, jawab Jin Yixuan. Terserah, korbannya semua dari Lightning Manor, dan itu akan baik-baik saja selama klan Yue Ling tidak menderita korban. Bagaimanapun, mereka hanya bisa mendapatkan poin untuk besok, dan semua ini akan berakhir, Song Yixue menghela nafas. Yah, siapa yang bisa mereka salahkan ketika mereka sendiri kalah dalam pertarungan tiga lawan satu. Mereka adalah keluarga besar, tetapi sekarang dengan Lin Xiao Ting impoten, saya ragu Yue Ling Ji akan ingin mempertahankannya. Jadi saya akan mengatakan kita menyerah begitu saja di Lightning Manor, dan jika Lin Xiao Ting ingin kembali untuk membalas dendam maka itu urusannya sendiri. Impotensi Lin Xiao Ting memang memainkan poin penting. Jika dia telah mengamankan hubungannya dengan Yue Ling Ji saat itu, klan Yue Ling akan mencoba membantu mereka. Tapi itu tidak terjadi sekarang. Sebut saja sehari. Jadwal untuk besok cukup mudah, jadi tidak banyak yang bisa diharapkan. Lalu bagaimana kita menghadapi Mu Yang dan klan Wei? Yang mereka benci adalah Lightning Manor, bukan Yue Ling klan. Kita perlu bicara dengan Mu Yang segera. Jika dia bersedia mengambil klan Wei dari negara ini, maka kita akan menyelamatkan nyawa mereka. Jika tidak maka kita hanya perlu membunuhnya. Tidak bisa mengambil risiko meninggalkan potensi bahaya untuk klan Yue Ling. Song Yixue mengerutkan kening. Bagaimana dengan Lightning Manor? Manor petir apa? Teman kita sekarang adalah Raja Burung Vermilion. Song Yixue menyeringai. Hoho, aku suka kemana ini pergi. Jin Yixuan juga tertawa. Kedua wakil inspektur memberi isyarat kepada Raja Burung Vermilion. Yang berada beberapa meter jauhnya. Ya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sebut saja sehari, perintah Song Yixue. Dipahami. Oh, dan sekarang setelah Lightning Manor selesai, saya kira Anda tahu bagaimana memperlakukan penguasa baru tempat suci, bukan? Aku akan melindungi mereka dengan hidupku. Raja Burung Vermilion harus berterima kasih kepadamu yang karena telah mengalahkan Lightning Manor. Tapi meski begitu, dia tidak bisa membantu melindungi Wei Manor, karena itu sudah di luar kendalinya. Paling tidak, jika Wei Manor bekerja sama dan menyerahkan tempat suci dengan sukarela, mereka tidak akan berakhir seperti Lightning Manor. Dengan mengingatkan untuk tidak membunuh siapapun dari klan Yue Ling, Raja telah melakukan segalanya dengan kekuatannya. Raja Burung Vermilion segera mengumumkan akhir dari proses hari itu, dengan pemenangnya adalah klan Wei. Pada saat yang sama, klan Yue Ling sedang melakukan diskusi internal mereka sendiri. Ayah, jangan repot-repot tentang Lightning Manor lagi. Mereka tidak berguna, dan bahkan inspektur tidak akan membantu mereka, kata Yue Ling Ji dengan mata sedingin es. Bagaimana denganmu dan Lin Xiao Ting? Aku akan meminta cerai besok. Mengapa saya harus menikahi seseorang yang bahkan bukan seorang pria? Katanya dengan sinis. Sangat baik, kalahkan saja Li Tian Ming dan amankan surga bagi kita besok. Tapi Lin Xiao Ting tidak akan membiarkan ini begitu saja, kan? Bagaimana jika dia membenci kita karena itu? Yue Ling Xiao bertanya. Jadi, bukan kami yang membunuh ayah dan pamannya. Dan bahkan jika dia berarti apapun di Elysium, bisakah dia mengesampingkan Lady Long? Bahkan Yue Ling Ji tidak berani menyebut orang itu sebagai adik perempuannya sekarang. Pada saat yang sama, klan Wei siap untuk pergi. Untuk Lightning Manor, Lin Hao adalah satu-satunya yang tersisa yang bisa memimpin sisa klan. Lightning Seiner membutuhkan perawatan segera. Adapun balas dendam mereka, satu-satunya yang bisa mereka andalkan adalah Inspektur. Biarkan Lin Xiao Ting berbicara dengan Inspektur. Klan Wei telah tidak mematuhi para Inspektur, jadi para Inspektur akan membunuh mereka semua. Beraninya mu yang menantang para Inspektur. Xiao Ting, di mana Xiao Ting? Mereka terkekeh marah, tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mu yang begitu kuat, bahkan kedua wakil Inspektur harus memperlakukannya dengan hati-hati. Jika kedua Inspektur tidak berhasil membunuhnya dan dia lolos, mereka akan menciptakan ancaman yang luar biasa. Klan Yue Ling jelas tidak cukup untuk menghentikan pria itu, dan jika sesuatu terjadi pada klan Yue Ling, para Inspektur akan selesai juga. Tepat ketika Lightning Manor siap untuk pergi. Ayah, kakek, seorang pemuda berlari ke stadion, matanya merah karena marah. Dia tidak lain adalah Lin Xiao Ting. Hal pertama yang menyambutnya adalah mayat Lin Xiao Feng, Lin Tian Xuan dan empat binatang buas yang hidup. Dia sudah mendengar berita bahwa mereka bahkan tidak bisa memulihkan tubuh Lin Tian Jian, karena itu hancur berkeping-keping. Di samping, Lightning Seiner menggeliat dan berkedut tak terkendali, tubuhnya berlumuran darah. Saat dia mencatat adegan yang menyambutnya, Lin Xiao Ting mundur beberapa langkah, terengah-engah. Melemparkan kepalanya ke belakang, dia melolong, Mu Yang, aku bersumpah demi hidupku bahwa aku akan membunuh setiap orang terakhir yang kamu kenal, dan menyiksamu sampai kamu merindukan kematian. Raungannya bergema di stadion, malah membungkam kerumunan yang berceloteh. Wei Manor hendak pergi ketika mereka berhenti untuk melihat Lin Xiao Ting. Li Tian Ming, yang ada di antara mereka, berbalik untuk menatap musuhnya. Ini akan menjadi gilirannya besok. Tangannya sudah gatal selama dua hari, dan Lin Xiao Ting akhirnya muncul. Dia berdiri di sana memandangi pemuda yang mengamuk dan gila itu. Itu sangat kontras dibandingkan dengan anak laki-laki yang kejam dan angkuh yang memandang rendah dirinya tiga tahun lalu. Hari ini, Mu Yang telah membuktikan dirinya. Li Tian Ming, bagaimanapun, harus menunggu besok untuk menerkam mangsanya. Dia bisa merasakan matanya memerah karena antisipasi, tetapi dia tahu bahwa itu akan sangat berharga. Lin Xiao Ting sudah menderita rasa sakit yang pantas dia dapatkan, jadi mengapa tidak membiarkannya menikmatinya untuk satu malam lagi. Kerumunan bisa melihat dua pemuda berdiri di dua sisi Stadion Flame Yellow saat pandangan mereka melintas. Li Tian Ming adalah orang pertama yang angkat bicara. Lin Xiao Ting, kamu bilang kamu akan menyiksa pamanku yang sampai dia menginginkan kematian. Katakan padaku, bagaimana denganmu? Tidakkah Anda berharap, bahwa Anda masih memiliki sesuatu? Itu benar, saya sedang berbicara tentang penyakit gelding yang membuat kejantanan Anda mengerut dan membusuk. Jadi, katakan padaku bagaimana perasaanmu sekarang, Kasim Lin. Di tengah kesunyian, Li Tian Ming melontarkan pertanyaan demi pertanyaan, masing-masing lebih pedas dari yang sebelumnya. G. Penyakit kemasan, kerumunan tersentak kaget, siapa yang akan melakukan hal keji seperti itu? Apakah itu nyata, impotensi Lin Xiao Ting sekarang? Menyusut dan membusuk, mereka melihat Lin Xiao Ting yang pucat dan terkejut, dan kemudian pada Yue Ling Ji yang acuh tak acuh. Jawabannya tidak bisa lebih jelas. Lin Xiao Ting telah kehilangan hal yang mendefinisikan seorang pria bahkan istrinya sendiri tidak peduli padanya sekarang. Jika ini hanya gertakan, Yue Ling Ji pasti sudah mengklarifikasinya untuknya, tetapi klan Yue Ling malah bangkit, siap untuk pergi. Mereka tidak tertarik untuk terlibat dalam skandal Lin Xiao Ting. Lin Xiao Ting bisa merasakan sakit dan malu mencakar hatinya, tapi dia tidak bisa menyalahkan orang lain untuk itu. Jika dia sedikit lebih baik terhadap Mu Qing Qing selama sebulan terakhir, dia tidak perlu menderita karena itu hari ini. Sekarang, rasa sakit yang dia berikan padanya ada di sini untuk menghantuinya, di depan begitu banyak orang. Dia Kasim sekarang. Mungkinkah ini lelucon terbesar dalam sejarah Vermillion Bird? Seorang pria muda dikebiri satu hari setelah pernikahannya. Tidak butuh waktu lama sebelum tatapan dingin dan menghina jatuh ke Lin Xiao Ting. Lagi pula, setengah dari kerumunan memiliki sesuatu yang tidak lagi dimiliki Lin Xiao Ting. Saat Lin Xiao Ting berdiri di samping jenazah ayah dan pamannya, saat diadili oleh seluruh bangsa, dia merasa seolah-olah tubuhnya tercabik-cabik. Rasa sakit, malu, dan kehancuran mengaliri nadinya, dan perasaan yang tak terlukiskan membakar pikirannya. Dan semua yang dibawa kepadanya tidak lain oleh Li Tian Ming, bersama dengan pembalasan yang sudah lama tertunda. Kasim Li. Hahaha. Beberapa bahkan tidak berusaha menyembunyikan tawa mereka sekarang. Lightning Manor yang termasyur telah berakhir dengan menyedihkan, jadi mereka tidak perlu takut lagi. Yang paling keras dari semuanya adalah anak ayam, sosok kecilnya berguling-guling, sayapnya menempel ke perutnya saat berguling-guling. Satu-satunya yang tidak tertawa sekarang adalah Li Tian Ming. Dia melompat ke dinding stadion, menunggu tawa berhenti sebelum membuat pengumuman. Lin Xiao Ting, dia masih mengawasimu dari gerbang batu itu. Jadi tenangkan diri Anda, dan beritahu semua orang di sini. Beritahu mereka tentang bagaimana Anda mencuri jiwa perang Sainbis saya, membunuh binatang buas saya, dan kemudian menyalahkan saya tiga tahun lalu. Saat dia mengatakan itu, dunia menjadi sunyi. Banyak yang melihat ke arah yang ditunjuk Li Tian Ming, gerbang batu. Seolah-olah gadis berbaju putih itu tidak pernah pergi. Tiga tahun lalu, jiwa perang Sainbis telah menjadi kesempatan bagi Lin Xiao Ting untuk melambung ke surga dalam satu lompatan. Jiwa perang Sainbis diperoleh oleh Li Tian Ming, dan Mu Qingqing dulu pacar Li Tian Ming. Dan ketika dia mengetahui Li Tian Ming telah mendapatkannya, dia memberitahu Lin Xiao Ting, dan menjadi pacarnya. Dan setelah itu, dia mengatur Li Tian Ming dan merebut jiwa perang, mengeksekusi binatang buasnya dan melumpuhkannya dalam prosesnya. Desas-desus ini telah memenuhi iknis polis sejak Mu Qingqing menulis delapan kata itu di bawah gerbang batu di Flamielo Xions Institute. Sekarang, kata-kata Li Tian Ming membuat semua orang mengingatnya. Kebenaran mulai muncul ke permukaan. Jadi korban sebenarnya adalah Li Tian Ming. Sungguh langkah yang kejam. Betapa kejamnya. Saya tidak percaya saya bahkan mengejek Li Tian Ming beberapa kali. Mereka benar-benar menipu semua orang. Tidak heran Li Tian Ming sangat ingin membunuh Lin Xiao Ting. Mereka benar-benar pergi terlalu jauh. Semua orang menebak kebenarannya ketika mereka melihat wajah pucat Lin Xiao Ting. Gelding Blight membuat Lin Xiao Ting menjadi sasaran semua lelucon dan kehilangan martabatnya sebagai seorang pria. Dan sekarang, kebenaran dari tiga tahun lalu menghancurkan reputasinya. Jika dia bukan murid Heavens Elysium yang memiliki status kuat, penonton mungkin sudah mulai melemparkan telur padanya sekarang. Lin Xiao Ting mengepalkan tinjunya, matanya merah saat dia menatap Li Tian Ming. Namun, dia tiba-tiba tersenyum. Mencoba mengarang cerita itu lagi. Anda, mendapatkan jiwa perang. Tolong, jika Anda ingin berbohong, setidaknya buat itu bisa dipercaya. Tiga tahun lalu, kamu tidak bisa mendapatkan kincin, jadi kamu menodai dia di abisal Battlefield, yang menyebabkan dia bunuh diri. Dan sekarang, Anda berani datang ke sini untuk memfitnah saya. Semuanya, apakah Anda benar-benar percaya omong kosong ini? Lin Xiao Ting sangat marah, berpikir berulang kali bahwa jika dia tahu hari ini akan datang, dia seharusnya membunuh Li Tian Ming. Namun, siapa yang mengira si lumpuh bisa kembali? Lin Xiao Ting memang menunjukkan sesuatu. Sulit bagi orang untuk menentukan kebenaran tanpa bukti. Oleh karena itu, untuk satu hari lagi, kebenaran tetap terungkap. Kami semua hanya ketakutan oleh Mu Yang, tetapi yang dia lakukan hanyalah mendapatkan satu poin lagi. Benar, itu tidak ada hubungannya dengan Li Tian Ming. Saya merasa versi Lin Xiao Ting lebih bisa dipercaya. Selama ada orang, semua jenis teori akan berlimpah, beberapa bahkan sampai melupakan kata-katamu kincin di bawah gerbang batu. Namun, kata-kata Li Tian Ming hanya diucapkan dengan santai. Dia tidak berharap banyak orang percaya padanya tanpa bukti. Namun, besok dia ingin semua orang di Ignispolis diakinkan tanpa ragu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Biarkan Lin Xiao Ting berdalih semaunya. Aku akan berurusan dengannya besok. Li Tian Ming, kamu akan bertarung besok, kan? Lin Xiao Ting berkata dengan dingin. Aku akan menjadi satu-satunya dari klan Wei, jawab Li Tian Ming. Sangat baik, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menantang saya. Namun, itu akan menjadi pertandingan kematian. Hanya satu yang akan keluar dari penghalang pola surgawi besok. Lin Xiao Ting menyipitkan matanya. Dia hanya bisa melampiaskan frustrasi karena diejek di depan umum dengan membunuh Li Tian Ming. Saya tidak bisa meminta lebih banyak. Li Tian Ming tersenyum cerah. Cukup berani. Lin Xiao Ting berkata dengan jijik. Benar? Lightning Manor menderita kerugian besar, dan dia menderita penyakit gelding. Tetapi pada akhirnya, dia yang berkali-kali lebih kuat dari Li Tian Ming adalah fakta yang tidak dapat diubah. Li Tian Ming mencari deadmatch dengan dia hanya bunuh diri. Bagaimana kamu menjamin hanya satu orang yang bisa keluar dari deadmatch? Li Tian Ming bertanya. Kami akan meminta inspektur untuk mengizinkannya, dengan semua ahli dari iknis polis menjadi saksi. Inspektur, selama seseorang belum mati, tolong jangan buka penghalang. Lin Xiao Ting berkata dengan galak. Kalau begitu biarkan aku membuatnya sedikit lebih spesifik selama seseorang masih bernafas, tolong jangan buka penghalang. Li Tian Ming menambahkan. Li Tian Ming memiliki banyak hal yang dia rencanakan untuk dilakukan sebelum Lin Xiao Ting berhenti bernafas. Saran Lin Xiao Ting adalah anugerah sejati. Diizinkan, satu kata dari Jin Yixuan itu sudah cukup untuk menyalakan api perang. Semua orang telah berencana untuk pergi, karena mereka tidak mengharapkan pertunjukan yang bagus keesokan harinya. Namun, sekarang pikiran mereka telah berubah. Mari kita lihat bagaimana Lin Xiao Ting akan menyiksa Li Tian Ming sampai mati. Dia mungkin akan melampiaskan semua kebenciannya padamu yang dan gelding blight padanya. Kematian dengan seribu luka, atau akankah dia mengulitinya hidup-hidup dan mencabut semua uratnya? Aku tak sabar untuk itu. Sepertinya masalah dengan Sainbis Warsoul bisa jadi benar. Jika tidak, Li Tian Ming tidak akan tertarik untuk membalas dendam dengan cara yang sama seperti ngengat tertarik pada api. Sayang sekali, Lin Xiao Ting akan segera pergi ke Heaven's Elysium. Dia akan kehilangan kesempatannya selamanya, itulah sebabnya dia harus memilih tindakan merusak diri ini. Kudengar dia cukup kuat, mampu mengalahkan orang-orang di Spirit SOS tingkat 9. Tetap saja, apakah dia tidak tahu jarak antara dia dan Lin Xiao Ting yang memiliki jiwa perang dan berada di Unity? Membuatnya agar penghalang tidak akan terbuka sampai seseorang mati membuatnya tidak berbeda dengan pertarungan antara binatang buas yang dikurung. Jelas betapa berdarah dan kejamnya itu. Tunggu, jangan bilang kau melupakanku. Tiba-tiba, seorang gadis dengan ekspresi dingin berjalan keluar. Itu adalah Yue Ling Ji. Dia menatap Li Tian Ming. Saya sudah mencapai Unity. Di Abyssal Battlefield, Anda mengandalkan trik untuk menyinggung saya. Besok, aku akan memukulmu dengan suara. Tersinggung. Sebenarnya, dia hanya tidak senang karena Li Tian Ming telah mengalahkannya. Sekarang, bagaimanapun, dia berada di Unity dan memiliki binatang bintang 8, Blizzard Spirit Dragon. Dia tidak akan puas jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menghancurkan Li Tian Ming. Maka itu akan membuat segalanya menjadi tidak berarti. Saya ingin dia menyerang saya dengan kekuatan penuh, jadi dia tahu betapa sia-sianya semua ini. Lin Xiao Ting mencibir. Tenang, aku akan meninggalkannya utuh untukmu. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Li Tian Ming siapa yang lebih kuat. Yue Ling Ji telah berlatih keras selama satu bulan penuh hanya untuk menghapus penghinaan itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa pergi ke Heaven's Elysium jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang dari pedesaan. Itu akan baik-baik saja. Lin Xiao Ting tersenyum. Yang dia inginkan hanyalah agar Yue Ling Ji tidak merebut mangsa yang ingin dia nikmati perlahan. Tidak ada ketegangan besok, Li Tian Ming dengan kekuatan tempurnya dari Spirit Sos tingkat 9 terlalu jauh dari Yue Ling Ji. Sekarang, suami istri berebut mangsa. Li Tian Ming akan memiliki akhir yang menyedihkan dia seperti kelinci kecil di depan mereka. Suami dan istri, FVTTT ketika mereka memikirkan penyakit gelding, orang-orang tertawa terbahak-bahak lagi. Baiklah, baiklah, bubar. Pertempuran berlanjut besok, Song Yixue berteriak, mengakhiri hari secara resmi. Setelah setengah bulan langit cerah, hujan deras mulai turun. Bukan sembarang hujan lebat, tetapi badai besar yang datang dengan angin kencang dan kilat. Berbagai keluarga iknis polis semua menutup pintu mereka. Beberapa meninggalkan keamanan rumah mereka malam ini. Badai ini mengingatkan kita pada tiga tahun lalu. Di Istana Petir, Lightning Manor terletak di daerah yang lebih rendah, dan air dengan cepat menumpuk di tanah. Lin Xiao Ting berlutut di tengah hujan, basah kuyup sampai ke tulang. Dia telah berada di posisi ini selama empat jam. Wakil Inspektur, Lin Xiao Ting meminta pertemuan. Ini adalah ketiga kalinya dia memohon kepada mereka. Namun, tidak ada aktivitas yang terdengar. Saat ini, matanya telah berubah menjadi merah. Tiba-tiba, pintu terbuka, menyebabkan wajah Lin Xiao Ting bersinar. Namun, orang-orang yang keluar justru Yu Ling Hong, Yue Ling Xiao dan Yue Ling Ji. Jangan buang waktumu, tersesat. Inspektur tidak ingin melihat Anda. Betapa tidak bijaksana, Yue Ling Ji memutar matanya, sebelum berjalan di sekelilingnya untuk pergi. Mengapa, Lin Xiao Ting tercengang? Kamu ingin meminta Inspektur untuk membantumu membunuhmu yang untuk mencari keadilan bagi Lightning Manor, bukan? Yue Ling Xiao berhenti. Ya, Lightning Manor, sampai sekarang, hanya memiliki dia yang bisa meminta untuk bertemu dengan Inspektur. Jangan menikmati fantasi liar, mu yang tidak mudah untuk dihadapi. Klan Lin Anda yang menyinggung perasaannya. Mereka tidak akan mengambil risiko untuk kalian semua, kata Yu Ling Xiao. Kami menyinggungnya. Lightning Manor bertarung demi dirimu. Lin Xiao Ting menatap ayah mertuanya dengan tercengang. Jadi, baiklah. Pekerjaan selesai. Anda mendapat satu poin untuk kami. Terima kasih banyak. Anda semua sudah bisa menarik. Pastikan Anda semua bertindak lebih jujur di masa depan. Yue Ling Ji memotong. Lin Xiao Ting memucat. Ayolah, kamu tidak boleh senaif itu, kan? Lin Xiao Ting, kamu akan pergi ke Heaven's Elysium. Anda harus lebih dewasa. Jadilah realistik Lightning Manor tidak berharga sekarang. Yue Ling Ji tersenyum. Lin Xiao Ting benar-benar bingung, karena kata-kata ini tampak sangat akrab baginya. Apakah ini gadis yang sama yang memiliki begitu banyak lamunan tentang dia di masa lalu? Kamu mengatakan itu, tetapi apakah kamu lupa kita sudah menikah? Hah, lelucon apa itu? Lin Xiao Ting, siapa yang menikah denganmu? Di masa depan, jaga kata-kata Anda, jangan sampai Anda kehilangan nyawa. Aku, Yue Ling Ji, tidak akan pernah bisa menikah dengan sesuatu yang tidak berjenis kelamin. Jangan rusak reputasiku. Anda harus melihat kenyataan dengan jelas. Dia menatapnya dari atas. Dia sudah memikirkan ini cukup lama, jadi ada baiknya untuk mengklarifikasi semuanya sekarang. Xiao Ting, jangan khawatir. Klan Yue Ling kami masih menjaga persahabatannya dengan kalian semua. Tetap saja, mari kita lupakan semua tentang pernikahan itu. Oke. Yue Ling Xiao menghibur sambil menepuk pundaknya. Saya mengerti. Lin Xiao Ting saat ini dipenuhi dengan begitu banyak penghinaan dan frustrasi sehingga rasanya seperti hatinya tercabik-cabik. Namun, mengapa kata-kata mereka terdengar sangat familiar? Baiklah, Lin Xiao Ting. Sekarang setelah kami mengklarifikasi hubungan kami, jangan pergi dan mencoba mati dalam pertandingan kematianmu dengan Li Tian Ming. Jika Anda ingin melakukannya, beritahu saya agar saya bisa membunuhnya terlebih dahulu. Yue Ling Ji tersenyum. Tidak masalah dia melakukannya sekarang. Bagaimanapun, pertempuran itu adalah pertarungan maut di mana kalah berarti kematian. Tidak peduli berapa banyak kesedihan yang dimiliki Lin Xiao Ting, dia tidak ingin mati. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak ingin bertarung demi klan Yue Ling, dia masih harus bekerja keras demi mereka. Lin Xiao Ting, kamu adalah orang yang dewasa. Anda tidak akan kekanak-kanakan, kan? Kamu tahu kapan harus mengakui kekalahan, kan? Yue Ling Ji menggunakan jarinya untuk menepuk kepala Lin Xiao Ting. Keras. Suara jernih terdengar saat kepala Lin Xiao Ting dipaksa ke tanah. Namun, dia tidak bergerak, menjaganya tetap rendah saat dia terisak. Kilatan petir menerangi dunia seterang siang hari. Untuk sesaat, gadis yang menepuk kepala Lin Xiao Ting tampak mengenakan pakaian putih. Hujan turun lebih deras lagi. Angin kencang terus melolong, dan guntur menggelegar begitu keras sehingga setiap makhluk hidup bergetar. Seorang gadis remaja saat ini duduk di depan Li Tian Ming. Dia memiliki kulit yang sempurna, dan hanya matanya yang mengisyaratkan bahwa dia berasal dari generasi yang lebih tua. Meski jendela tertutup, api lilin di ruangan itu masih berkedip-kedip. Hari ini, Li Tian Ming ingin tahu siapa ayah kandungnya. Wei Jing sudah siap untuk mengakui semuanya. Tian Ming, saya sudah mengklarifikasi semuanya kepada ayah dan saudara laki-laki yang setelah saya sembuh dari Li Fesbane. Namun, sulit untuk membuka mulut tentang hal itu karena itu adalah masalah yang aneh. Itu sebabnya aku tidak memberitahu kakekmu selama 20 tahun. Bahkan sekarang, saya pusing memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Anda, kata Wei Jing, frustrasi. Tidak perlu frustrasi. Apa yang telah lalu adalah masa lalu? Li Tian Ming menghibur, sangat menyadari bahwa sulit bagi Wei Jing untuk mengatakannya. Kalau tidak, dia akan jujur 20 tahun yang lalu, dan begitu banyak yang bisa dihindari. Dan terutama, dia tidak akan bersama dengan Li Yan Feng demi menutupi kebenaran dan memberi Li Tian Ming identitas. Saat itu, aku kira-kira seumuran denganmu. Di papan peringkat surgawi, saudara yang adalah yang pertama dan saya yang keempat. Suatu kali, saya pergi ke Domain Eastern untuk pelatihan. Domain Eastern berada di bagian timur Vermillion Bird, di perbatasan wilayah Vermillion Bird di Abyssal Battlefield. Saya mendaki ke puncak gunung Ferem, di sana, dan bertemu dengannya. Dia kemungkinan besar, itu adalah ayahku yang misterius. Li Tian Ming berpikir. Lalu, bunga api beterbangan, dan kamu menggunakannya untuk menghangatkan tubuhmu. Cewek kecil itu muncul dengan penuh semangat. Tembak ke samping dan jangan menyelah. Li Tian Ming menepisnya. Dia dengan cemas melanjutkan, jadi, siapa dia, dan orang seperti apa dia? Saya tidak tahu. Wei Jing tersenyum pahit. Kamu tidak tahu. Tanggapannya membuat Li Tian Ming bingung. Itu sangat aneh. Dia hanya bayangan kabur, tak tersentuh dan tak terlihat. Namun, terkadang dia bisa disentuh seperti orang sungguhan. Wei Jing berpikir keras. Li Tian Ming akhirnya mengerti mengapa dia bungkam selama 20 tahun. Siapapun yang mendengar cerita ini akan berpikir dia mengarang cerita setelah dinodai. Bagaimana dia bisa mulai menjelaskannya pada Wei Tian Chang? Jika Nenek Li Tian Ming masih ada, mungkin akan lebih mudah. Sayangnya, dia telah meninggalkan dunia ini lebih awal. Beberapa hal menjadi topik pembicaraan yang sulit antara ibu dan anak. Selanjutnya, Wei Tian Chang telah mencoba menjadi mak comblang antara Mu Yang dan Wei Jing pada saat itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Saya merasa itu sangat menarik, jadi saya mulai mengobrol dengannya. Dia mengatakan bahwa dia sedang melalui periode paling menyakitkan dalam hidupnya. Dia terjebak di tempat itu, dan bisa mati kapan saja. Dia sangat bosan, jadi dia memutuskan untuk mengobrol denganku. Saya lebih terbuka pada saat itu, jadi saya berbicara tentang masalah saya sendiri. Sebenarnya, dia adalah orang yang cukup menyenangkan. Dia benar-benar tahu cara bercanda, dan mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling luar biasa di dunia. Dia juga cukup membual, mirip denganmu. Ketika dia berbicara tentang dia, Wei Jing tampak sangat bahagia. Aku, pembual, tolong hentikan fitnah jahat itu. Li Tian Ming tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Aku orang yang jujur, tapi ibuku menganggap aku pembual. Betapa tidak masuk akal. Wei Jing memutar matanya ke arahnya dan melanjutkan, dia berbicara tentang begitu banyak hal fantastis yang membuatku percaya bahwa dia berasal dari dunia yang jauh. Dia berbicara tentang Bismaster Fana menjadi orang suci dan memperpanjang umur panjang mereka seribu, atau bahkan sepuluh ribu tahun. Dia juga berbicara tentang bagaimana Anda bisa menjadi dewa setelah mengatasi dua belas kesengsaraan hidup mati, menjadi seseorang yang memandang rendah semua kehidupan dan abadi-abadi. Dia bilang aku seperti Sprite. Selama bertahun-tahun berkampanye dan berjalan di tepi hidup dan mati, dia jarang bertemu orang-orang seperti saya naif, murni, dan tidak dibatasi. Wei Jing tersenyum. Li Tian Ming juga tersenyum. Kamu tidak menambahkan bagian itu untuk memuji dirimu sendiri, kan? Omong kosong, apakah aku orang seperti itu? Baik Li Tian Ming maupun gadis kecil itu tertawa terbahak-bahak. Adapun kucing hitam, ia sibuk tidur di pelukan Wei Jing. Li Tian Ming menemukan cerita ini agak menarik. Ayah kandungnya benar-benar terdengar menarik. Namun, tidak ada dua cara di sekitarnya. Ceritanya terdengar sangat mirip dengan novel roman yang berorientasi pada wanita. Seorang pria sombong, humoris yang kuat dan berpengalaman, bersama dengan seorang gadis aneh dan berani dari pedesaan, penuh kehidupan. Setelah pertemuan kebetulan, percikan asmara terbang. Jika itu tidak dibuat-buat, apa itu? Lanjutkan, lanjutkan. Tidak banyak yang saya lakukan saat itu, jadi saya hanya tinggal di Mount Ferem dan terus mengobrol dengannya, sesekali bermain game. Setelah sekitar 20 hari, saya merasa dia adalah pria yang misterius dan jenaka. Pada usia itu, saya cukup tertarik pada pria seperti itu. Li Tian Ming sepenuhnya mengerti, kebanyakan wanita muda akan melalui fase di mana mereka naksir orang dewasa. Namun, saya sebenarnya tidak berencana untuk melakukan apapun dengannya. Dunia kami terlalu berjauhan, dan aku bahkan terkadang merasa seperti berada dalam mimpi. Namun, suatu hari dia dipenuhi dengan kesedihan dan mengatakan bahwa musuhnya telah menemukan lokasinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak mau menyerahkan segalanya kepada orang-orang itu begitu saja. Jika itu jatuh ke tangan mereka, katanya, itu akan menjadi bencana yang mengakhiri dunia. Namun, dia tidak punya tempat untuk menyembunyikannya. Sejujurnya, saya masih berpikir dia mencoba menakut-nakuti saya sebagai lelucon. Jadi saya hanya berkata, saya akan membantu Anda menyembunyikan apapun itu. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah saya mengucapkan kata-kata itu, saya akan memiliki Anda, Wei Jing menghela nafas. Apa artinya? Li Tianming tidak mengerti kalimat terakhir itu. Dia bilang satu-satunya cara adalah dengan menurunkan garis keturunannya. Saya pikir itu lelucon, jadi saya setuju. Dan itu adalah itu. Saya pikir saya sedang bermimpi. Wei Jing tampak bingung sendiri pada saat ini. Garis darah. Apakah itu berarti saya? Li Tianming tercengang. Itu dia. Ya, dia menyuruhku pergi dan berkata dia akan memancing orang-orang itu pergi. Kemudian, aku tidak pernah melihatnya lagi. Wei Jing tampak sedikit sedih. Kamu yakin tidak bertemu penipu dan jatuh cinta pada kata-katanya yang manis? Ini mungkin playboy yang kamu temui? Kata Li Tianming, tertegun. Itu persis seperti yang terlihat. Mengarang beberapa cerita imajinatif yang berani dan membuat dirinya terlihat mendalam dan lucu. Kemudian, untuk melengkapinya, dia mendaratkan pukulan terakhir pada gadis muda itu dengan tindakan kepahlawanan dan perhatian. Omong kosong. Aku tahu bukan itu yang terjadi. Anda tidak pernah bertemu dengannya, jadi Anda tidak tahu betapa istimewanya dia. Juga, dia memang menyukaiku, kata Wei Jing dengan pasti. Dia di luar harapan, kata Li Tianming dengan sedikit rasa sakit. Kalau tidak, menurutmu dari mana sepuluh telur di ruang kehidupanmu berasal? Wei Jing bertanya. Sepuluh binatang kekacauan primordial. Li Tianming terkejut mendengar tentang hal yang telah mengubah takdirnya. Itu berarti Wei Jing mungkin benar. Primordial chaos bis yang menakutkan adalah indikasi betapa misteriusnya latar belakang pria itu. Siapa saja yang mengejarnya, Li Tianming tidak lagi tertawa. Dia akhirnya mendapat konfirmasi bahwa identitasnya terkait dengan primordial chaos bis. Dia bilang dia akan datang mencariku dalam waktu satu bulan, jika dia masih hidup. Wei Jing menunduk. Dia telah kembali ke Wei Manor dan menunggu. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan, tetap saja, tidak ada yang muncul, dan dia menemukan dia hamil. Jadi dia meninggal, mungkin, atau, dia menipu saya seperti yang Anda katakan. Mengapa seseorang seperti dia menipu seorang wanita dari pedesaan sepertimu? Li Tianming tersenyum. Siapa tahu, Wei Jing mengangkat bahu tak berdaya. Saat itu saya panik, yakin dia sudah meninggal. Saudara yang memperlakukan saya dengan baik saat itu. Namun, kami tumbuh bersama, jadi saya merasa dia terlalu akrab. Dengan Anda ditambahkan ke dalam campuran, segalanya terasa lebih sulit. Aku menyelidiki kakekmu dan memutuskan dia tidak akan menerimaku melahirkan di Wei Manor. Saya ingin melahirkan Anda, tetapi saya tidak ingin membiarkan saudara yang membantu saya, karena itu akan menyakitinya, tetapi karena perut saya semakin besar, itu akan menjadi tidak dapat disembunyikan. Jadi, rencanaku adalah pergi dulu, dan menghilang untuk sementara waktu. Kebetulan saat itu Li Yan Feng sedang merayuku, dan entah bagaimana, dia tahu aku hamil. Aku takut dia menyebarkannya dan mempermalukan kakekmu ketika orang lain mengetahuinya. Li Yan Feng mengusulkan agar aku menikah dengannya, dan dia akan menjadi ayahmu. Aku tahu dia menginginkan otoritas Wei Manor. Itu akan menjadi kesepakatan yang saling menguntungkan, karena aku juga ingin melahirkanmu di Ignis Polis. Saya akui, saya menerimanya sebagian karena panik. Namun, kakekmu bahkan lebih marah setelah melihat Li Yan Feng, dan akhirnya mengejar kita ke luar kota. Jadi Li Yan Feng kehilangan mimpinya untuk bergabung dengan Wei Manor. Lalu, aku mendapatkan Li Vesbane setelah melahirkanmu, dan dia tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Dia sudah mengumumkan bahwa kamu adalah putranya, jadi dia tidak bisa berubah pikiran dan menjadi bahan tertawaan. Begitulah cara anda tumbuh dewasa di Flamehaven, dan bagaimana saya akhirnya menghabiskan 20 tahun yang sulit di sana. Li Tian Ming akhirnya memahami keadaan kelahirannya yang berantakan. Ayah kandungmu belum muncul selama 20 tahun. Seiring bertambahnya usia, saya bahkan mulai merasa bahwa itu semua hanyalah mimpi. Atau mungkin, seperti yang anda katakan, dia hanyalah orang tak berperasaan yang menipu saya. Jadi, saya ingin menghabiskan sisa hidup saya di Flamehaven. Saya juga perlahan mulai memahami Li Yan Feng. Bagaimanapun, kami adalah suami dan istri di depan umum. Namun, anda tahu dia semakin kesal karena masalah ini. Pada akhirnya, dia mengusir kami ketika Lightning Manor mengulurkan cabang zaitun kepadanya. Jadi, rumit bagi saya untuk berbicara tentang Li Yan Feng. Tetap saja, dia memberi kami tempat tinggal selama 20 tahun. Li Yan Feng telah menjadi kaki tangan penjahat, membantu Lightning Manor melumpuhkan Wei Zikun dan menghancurkan Wei Tian Xiong, sebelum akhirnya melumpuhkan dirinya sendiri oleh Sage Chen. Wei Zikun adalah adik laki-laki Wei Jing, yang membuat situasi semakin rumit. Li Tian Ming akhirnya tahu mengapa dia menyembunyikannya darinya selama 20 tahun. Bahkan dia memiliki beberapa bagian yang dia ragukan. Saya mengerti, meskipun 20 tahun terakhir sulit, masa lalu sudah berlalu, kata Li Tian Ming. Ya, meskipun di luar hujan, ruangan itu tetap damai. Apakah kamu masih berharap dia akan kembali? Li Tian Ming bertanya. Siapa? Ayahku yang sebenarnya? Tidak lagi. Huff. Dia membuatku tergantung selama 20 tahun sekarang. Wei Jing berkata dengan marah. Li Tian Ming tersenyum. Sekarang, semuanya telah dibersihkan. Selanjutnya adalah untuk lari terakhir menuju pertempuran besok. Ketika dia berdiri, Wei Jing tiba-tiba berkata, jika kamu melihatnya suatu hari nanti, kamu akan segera mengenalinya. Bagaimana? Dia memiliki lengan hitam, persis sama denganmu. Ini memiliki sisik heksagonal, dan mata di telapak tangan. Kamu juga tidak perlu mengganti nama keluargamu, karena dia juga bermarga Li, kata Wei Jing serius. Siapa namanya? Li Mu Yang? Kata Wei Jing dengan tidak nyaman. Jangan terlalu memikirkannya. Itu hanya kebetulan, dia tidak ada hubungannya dengan Paman Yang. Salah satunya adalah Mu Yang, dan satu lagi adalah Li Mu Yang. Kebetulan sekali. 175, hujan ini sangat mirip dengan malam itu tiga tahun lalu. Kalau saja itu akan bertahan sampai besok. Seringai dingin melintas di bibir Li Tian Ming saat dia berjalan ke pagoda Flame Yellow. Itu adalah malam sebelum hari yang dijanjikan, jadi dia ingin berkultifasi lebih lama. Kakak laki-laki, tepat ketika dia tiba di pagoda, seorang gadis muda mengenakan rok biru menyambutnya, ekspresinya sama gembiranya dengan dia. Masih tertinggal, dia belum melihatnya sejak meninggalkan ujian abisal, jadi tidak perlu dikatakan bahwa dia merindukannya. Kakak laki-laki, dia berlari ke arahnya, segera basah kuyup tanpa biski untuk menghalangi hujan. Dengan rambut panjangnya yang terpampang di pipinya yang kemerahan, kecantikan yang dia berikan berbeda dari dirinya yang biasanya. Jangan sampai basah kuyup oleh hujan. Li Tian Ming melindunginya dari hujan dan membawanya ke pagoda Flame Yellow. Tidak ada seorang pun di sana, karena semua murid sedang menunggu di dalam stadion untuk pertempuran hari berikutnya. Li Tian Ming dengan hati-hati memanipulasi Eternal Infernal Beast Ki-nya, menggunakannya seperti pemanas untuk mengeringkan rambut dan pakaiannya. Dia bukan seorang Beast Master, jadi akan mudah baginya untuk masuk angin. Kakak, ayah tidak akan membiarkan kami keluar dan kami dikurung selama beberapa hari terakhir, cemberut jiang failing. Aku menduga sebanyak itu, wajar jika raja menjadikan keselamatan klannya sebagai prioritas utamanya. Yah, bagaimana menurutmu aku berhasil keluar? Dia berkedip nakal. Biar ku tebak, kamu membuat ulah dan membuat para penjaga merasa tidak enak. Li Tian Ming tertawa. Tentu saja tidak. Matanya bersinar dengan suka cita. Aku membuka segel kemampuan lain dari kukuku. Nyata, tentu saja. Kalau begitu, pergilah dan tunjukkan padaku. Baik, Mengambil beberapa langkah ringan, dia memberi isyarat pada Li Tian Ming dengan senyum nakal. Kakak, lari ke arahku secepat mungkin. Mari kita lihat apa kabarmu. Li Tian Ming berlari ke depan dan hampir mematahkan hidungnya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Apa itu? Hampir terasa seperti dia berlari cepat ke dinding. Itu tembok tata ruang. Anda dapat menggunakannya untuk memblokir dan menghalangi lawan Anda. Ada kegunaan lain untuk itu juga. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghilang. Kamu mau pergi kemana? Aku masih di sini? Datang ke sisi ini. Li Tian Ming berjalan di sepanjang dinding, menemukan bahwa Jiang Feiling tersembunyi di balik dindingnya. Aku bisa mengontrol apa yang orang lihat di dinding ini, jadi itu bahkan bisa menyamarkan kita. Saya masih belum begitu akrab dengannya untuk saat ini, tetapi dengan latihan yang cukup, saya seharusnya bisa membentuk lebih banyak tembok spasial. Wow, seperti yang diharapkan dari Ling Erku. Li Tian Ming tersenyum. Kemampuannya tidak hanya kuat, tetapi juga membuka segala macam pilihan dalam pertempuran, membuat kombinasi mereka semakin kuat selama spiritual atahmen. Tentu saja, Jiang Feiling mengepalkan tinjunya erat-erat dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Kaka, aku ingin membantumu mengalahkan mereka besok. Itulah tujuan utamanya untuk menyelinap keluar menggunakan tembok tata ruang sementara Jiang Qing Luan membuat para penjaga terganggu. Tidak perlu. Bibir Li Tian Ming melengkung ke atas. Mengapa mereka tidak cukup memenuhi syarat keberanian Li Tian Ming akan terdengar tidak berdasar atau bahkan bodoh jika dia tidak mengetahui rahasianya. Ling Er, yang perlu kamu lakukan hanyalah membantuku membuat satu terobosan lagi malam ini. Tentu, pada titik waktu ini, dia bersedia melakukan apa saja untuk membantunya. Apapun akan lebih baik daripada menunggu tanpa daya di dalam istana. Kaka, rambutmu cukup cantik jika berwarna putih. Jiang Feiling melompat-lompat di sampingnya dan memainkan ujung rambut panjangnya. Apakah kamu baru menyadarinya? Tentu saja tidak. Aku hanya tidak mengatakan apa-apa. Mengapa? Itu terlihat sangat kekanak-kanakan. Omong kosong. Lihat otot-otot ini. Pipi Li Tian Ming memerah. Sungguh memalukan baginya untuk memanggilku kekanak-kanakan. Mungkin saya perlu menunjukkan padanya betapa jantan saya sebenarnya. Li Tian Ming mendekati Flame Yellow Rock, berbicara dengan nada mendominasi, Linger, Tumpangi aku. Permisi. Ah. Maksudku, Lekatkan padaku. Secara tidak sengaja mengekspos pikirannya yang sebenarnya adalah kesalahan besar. Hah. Bagaimana mungkin Jiang Feiling tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi dia tetap melekat padanya. Sudah sebulan sejak dia terakhir bergabung dengan tubuhnya, dan Li Tian Ming merasakan ledakan kekuatan yang mengerikan sekali lagi. Itu bahkan lebih efektif daripada teknik tabu seperti jeje. Sejak darah ungu, dan bersamanya, Li Tian Ming merasa dunia berada dalam genggamannya. Keterikatan spiritual adalah kemampuan misterius yang meningkatkan kekuatannya dan membantunya dalam kultivasinya. Kakak, kamu merasa sangat berbeda sekarang. Cincin apa itu? Saat dia melonjak ke tubuh Li Tian Ming, dia langsung menemukan 10 cincin di tubuhnya. Itulah Li Vesbane. Tidak, ada sesuatu yang sangat berbeda sekarang. Sepertinya Anda 10 kali lebih baik sekarang dalam hal seberapa baik Anda dapat menyerap energi spiritual dari surga dan bumi. Apakah Li Vesbane biasanya sekuat ini? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah sesuatu yang bahkan Li Tian Ming sendiri tidak tahu. Tapi fakta bahwa dia bisa meningkat dua level dan menguasai tiga kematian itu semua berkat Li Vesbane. Tanpa itu, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Yue Ling Ji besok. Mari kita coba. Dia meninju batu flame yellow, seperti yang dia lakukan saat pertama kali mendapat berkah dari batu itu. Bahkan anak ayam kecil dan kucing hitam telah meninggalkan ruang hidupnya untuk berkultivasi. Meong Meong, Jiang Fei Ling sangat gembira untuk bersatu kembali dengan kucing kecil yang lucu. Siapa yang memanggilku Meong? Mata kucing hitam itu terbuka lebar. Itu kakak iparmu, hormatilah. Anak ayam kecil itu menggelengkan kepala saudaranya. Koma, setiap jab yang meledak di flame yellow rock disertai dengan pola-pola surgawi hitam yang berkumpul sekali lagi. Sepertinya sudah cukup istirahat dan siap membantu saya berkultivasi lagi. Li Tian Ming tersenyum sambil terus meninju batu, pola berenang lebih cepat dan lebih cepat sebagai tanggapan. Sekitar satu jam kemudian, Li Tian Ming tersedot ke batu flame yellow lagi, dan semburan energi spiritual yang akrab meresap ke tubuhnya. Konversinya benar-benar 10 kali lebih efisien daripada sebelumnya. Tubuhmu benar-benar telah berubah secara signifikan karena Li Fesbane, Jiang failing terdengar terkejut. Tidak buruk kan? Apakah itu meyakinkanmu untuk memilikku sebagai pacarmu? Nah, coba lagi saat kamu sekuat wakil penguasa. Bukankah itu terlalu ambisius? Li Tian Ming, kamu masih memilikiku. Aku bisa menghangatkan tempat tidurmu untukmu. Gadis kecil itu mencibir. Mengapa kamu tidak hidup bahagia selamanya dengan meo-meo? Meong, ada pun kucing hitam, itu benar-benar keluar dari lingkaran. Jika ada yang berjalan ke pagoda flame yellow, mereka akan menemukan pemandangan luar biasa dari Li Tian Ming dan dua binatangnya bercanda saat mereka terjebak di flame yellow rock. Koma, satu jam kemudian, mereka akhirnya membuat terobosan. Kurang dari 10 hari setelah dia menembus ke tingkat ke-7, Li Tian Ming sekarang menjadi sumber roh tingkat ke-8. Bahkan dengan sinkronisasi sempurnanya dengan flame yellow rock, ini tidak akan mungkin jika bukan karena Li Vesbanenya. Kultivasi adalah proses yang menjadi lebih sulit semakin jauh, dan harapan yang lebih masuk akal tanpa Li Vesbanenya akan mencapai level ke-6, sebagai gantinya. Apa yang perlu dikhawatirkan untuk pertempuran besok? Dalam waktu yang dibutuhkan Yue Ling Ji untuk berpindah dari spirit source level 9 ke unity level pertama, Li Tian Ming telah naik 3 level. Seperti yang diharapkan, ketika badai energi spiritual berakhir, Li Tian Ming diusir dari batu. Dia meninggalkan cincin itu, setelah itu Jiang Fei Ling muncul di sampingnya, mengetahui bahwa Li Tian Ming dapat menyelesaikan pertarungannya sendiri besok. Keduanya berbagi senyum penuh pengertian ketika tatapan mereka bertemu. Li Tian Ming melirik ke arah Stadion Flame Yellow, dan hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sudah waktunya untuk menyimpulkan apa yang telah terjadi 3 tahun lalu. Saat Li Tian Ming memegang tangan Jiang Fei Ling dan meninggalkan pagoda Flame Yellow, dia tidak memperhatikan dua pasang mata yang menatap mereka dari kegelapan. Hanya ketika mereka pergi, kedua sosok itu berjalan ke pagoda Flame Yellow dan mengamati perubahan pada batu itu. Menarik, agak menarik, ya, tidak lama kemudian, pria parubaya dan gadis itu melebur kembali ke dalam bayang-bayang. Di dalam ruangan pribadi di Stadion Flame Yellow, Li Tian Ming meletakkan pedang Grand Thunder Flair miliknya di dekat jendela, ujungnya mengarah ke tengah arena. Jiang Fei Ling berdiri diam di sampingnya saat mereka berdua menyaksikan tetesan air hujan membasahi jendela kaca. Badai muncul dengan intensitas yang lebih besar saat pertempuran yang ditakdirkan mendekat. Terlepas dari cuaca buruk, ruangan itu sunyi kecuali Ying Huo, yang melompat-lompat dengan penuh semangat. Meo-meo, di sisi lain, tertidur lelap. Malam terasa seperti berlangsung selamanya, tetapi matahari akhirnya terbit. Meski begitu, hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan meredah, dan genangan air telah terbentuk di dalam stadion. Para penonton di tribun bergoyang tertiup angin, dengan cemas menunggu pertempuran dimulai. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Klan Wei telah tiba, dan bahkan Wei Qing dan Wei Zikun ada di sana. Wei Jing melihat bahwa Li Tian Ming ditemani oleh Jiang Fei Ling, dan memilih untuk tidak mengganggu mereka. Semua orang menyadari bahwa ini adalah hari terpenting dalam hidup Li Tian Ming. Lightning Manor dan Yue Ling klan tiba sedikit kemudian. Anehnya, mereka berjalan dalam dua kelompok yang terpisah, seolah-olah mereka tidak berhubungan. Semua anggota klan Yue Ling ada di sana, dipimpin oleh Yue Ling Ji yang angkuh. Adapun Lightning Manor, yang mengejutkan, itu masih merupakan Lightning Seiner yang terluka parah yang memimpin klan. Kemudian lagi, dia adalah satu-satunya yang bisa mendukung Lin Xiao Ting dan menyemangatinya. Dia dibawa dengan tandu, dengan penghalang tak terlihat menghalangi hujan untuknya. Bahkan dari luar penghalang, wajah pucat dan tubuhnya yang gemetar terlihat jelas. Adapun Lin Xiao Ting, matanya yang merah melotot, dan niat membunuh mengalir di sekelilingnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menantang posisinya sebagai juara generasi mereka, bahkan Yue Ling Ji. Ketegangan antara kedua faksi itu sangat terasa. Saat itu, kedua inspektur tiba bersama dengan Raja Burung Vermilion. Jangan buang waktu. Dengan lambayan tangannya, Jin Yixuan mengaktifkan penghalang pola surgawi. Itu adalah waktu, Li Tian Ming mengambil Grand Thunder Flareswad dan berjalan menembus hujan menuju arena. Kilatan petir tiba-tiba menerangi seluruh stadion, menerangi pemuda berambut putih yang berdiri di sana seperti malaikat maut. Stadion itu sunyi senyap saat semua orang menyaksikan pemuda itu melangkah maju, pedang di tangannya dan kilat menyinarinya. Setiap tetesan hujan yang jatuh ke tubuhnya langsung menguap menjadi uap. Rambut putihnya berkibar tertiup angin, sementara pedangnya terbungkus api dan kilat. Tidak ada yang menyangka bahwa dia, yang ditakdirkan untuk tragedi hari ini, akan memiliki aura yang begitu mengharukan. Semua orang menyadari bahwa namanya adalah Li Tian Ming, dan semua orang menyadari betapa banyak keajaiban yang telah dia ciptakan sejak kembali ke Ignispolis. Dan semua orang sadar bahwa, hari ini, dia berdiri di medan perang untuk menantang sosok agung dalam takdirnya. Namun, jurang kekuasaan yang tak terjembatani membuat orang tidak merasakan apa-apa selain kasihan padanya. Jika Li Tian Ming tidak mati di sini hari ini, masa depannya tidak terbatas. Dia atau Lin Xiao Ting hari ini. Namun, Lin Xiao Ting telah menerima bantuan Heavens Elysium. Bagaimana dia bisa jatuh hari ini? Setelah satu hari berlalu, jumlah orang yang percaya pada kebenaran juga meningkat. Kelompok inilah yang dipenuhi dengan penyesalan untuk Li Tian Ming. Dia sama beraninya dengan Mu Yang. Sayangnya, dia tidak lahir di Weimanor, dan ketika dia mendapatkan harta, harta itu dirampok darinya. Jika dia mati di sini, dia pantas dihormati. Tersembunyi di antara kerumunan penonton adalah seorang pria tidak penting mengenakan jas hujan hitam yang menutupi seluruh tubuhnya Lian Feng. Tatapannya jatuh pada Li Tian Ming, lalu beralih ke Lin Xiao Ting. Akhirnya, itu diarahkan ke Lightning Seiner, Lin Tao, yang sedang berbaring di ranjang sakit. Tatapannya berubah menjadi ganas. Melihat dari tempat tidur. Li Tian Ming, kamu membuatku terkejut berkali-kali sejak kamu meninggalkan Flamehaven. Jika Anda berhasil membunuh Lin Xiao Ting hari ini, Anda akan benar-benar meyakinkan saya. Aku bahkan akan membantumu kali ini dan menghapus Lightning Manor dari Ignispolis. Itu bisa dianggap sebagai kesimpulan dari hubungan ayah dan anak kami selama 20 tahun. Tatapan Lian Feng tidak pernah meninggalkan Lightning Seiner. Kemarin, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan Lightning Manor. Ketika dia tinggi dan perkasa, Seiner telah berjanji untuk menjadikannya penanggung jawab kedua dari Lightning Manor. Namun, ketika dia kalah, dia terpaksa merangkak keluar dari stadion seperti Guk-Guk yang tidak diinginkan. Untuk setiap utang, ada debitur. Sebagai manusia, kita benar-benar tidak bisa terlalu arogan. Stadion Flamehaven adalah mikrokosmos kehidupan. Beberapa khawatir, beberapa marah, beberapa berdarah panas, dan beberapa tidak peduli, hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Ketika Li Tianming melangkah melalui penghalang, Yue Lingji, berpakaian putih, turun dari langit badai seperti seorang dewi. Stadion, yang telah berubah menjadi wilayah berair di tengah badai, sekarang menjadi dunia miliknya. Dia melangkah maju, Wind Comet Blade di satu tangan dan Snowfall Blade di tangan lainnya. Angin menderu saat menyapu daratan, dan salju turun, membekukan dunia. Li Tianming, kami tidak memiliki dendam di antara kami. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian hari ini, jadi aku tidak akan membunuhmu. Tapi, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya telah menciptakan celah di antara kita yang tidak akan pernah Anda lewati. Kesenjangan itu dikenal sebagai makhluk hidup bintang delapan dan keajaiban Unity. Sebelum Anda binasa di sini hari ini, izinkan saya, Yue Lingji, menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari para murid Elysium Surga. Ketika dia selesai berbicara, Li Tianming mengangkat kepalanya untuk melihat gadis di udara. Apakah kamu sudah selesai mengoceh? Nada bicara Li Tianming bahkan lebih dingin dari saljunya. Ya, jadi ayo bertarung. Yue Lingji sangat tidak senang dengan sikapnya yang suram. Keluar, atas panggilannya, Blizzard Spirit Dragon-nya menyerang. Naga itu, yang memiliki sisik biru dan putih bergantian, melolong yang menyebabkan seluruh stadion bergetar. Badai adalah domainnya, dan meskipun itu belum sepenuhnya matang, kehadiran naga yang menakjubkan dan perkasa, serta garis keturunannya yang mulia, tidak dapat disangkal dan patut dikagumi. Itu bukan lagi naga Blizzard belaka. Itu bahkan lebih besar dan mengesankan sekarang, dan cakarnya yang sebelumnya memiliki empat cakar sekarang memiliki lima. Siapa yang mengklaim bahwa sekarang setelah generasi yang lebih tua bertarung, tidak akan ada yang menarik untuk ditonton dalam pertarungan generasi yang lebih muda. Sepasang mata besar terkunci pada Li Tianming. Yue Lingji saat ini berada di atas kepalanya. Meskipun pasangan itu baru berusia 20 tahun, siapa yang berani menantang keagungan mereka? Aku dengar kamu menjadi Beastmaster kembar. Yue Lingji bertanya dengan jijik. Ya, kamu mendengarnya dengan benar. Di bawah kilatan petir, dua makhluk hidup tiba-tiba muncul di bahu kiri dan kanan Li Tianming. Mereka adalah anak ayam kuning kecil dan kucing hitam kecil. Namun, tidak ada yang menertawakan betapa lucunya mereka lagi. Itu karena, pada saat ini, mereka dipenuhi dengan aura binatang buas yang besar. Meo-meo bahkan terjaga. Ini adalah pertama kalinya genesis Chaos Tundervian muncul di depan umum, dengan cepat menarik perhatian semua orang. Tidak ada yang mengerti bagaimana binatang Li Tianming bisa begitu mudah, namun begitu kuat. Namun, tidak ada waktu untuk mempertanyakannya, karena kedua binatang itu dengan cepat meninggalkan Li Tianming. Anak ayam kecil itu membubung ke langit, tubuhnya terbakar dan badai tidak bisa menyentuhnya. Adapun kucing hitam, ia melengkungkan tubuhnya dan berlari ke arah Yue Lingji dengan langkah ringan. Tubuhnya yang bergoyang disertai dengan gemuruh guntur. Mata birunya telah terbungkus oleh kilat, dan pupilnya telah berubah menjadi dua celah. Membuatnya terlihat seperti binatang buas yang ganas dan kejam, iblis yang lahir dari petir. Menyerang. Perubahan menakjubkan menimpa Yue Lingji dan naganya. Kekuatan mereka mulai beriak dan bergabung bersama. Dengan mereka sebagai inti, domain bipolar, terbentuk. Ini adalah salah satu sifat karakteristik dari bidang kesatuan. Bidang kesatuan adalah inti dari kerjasama antara binatang buas dan beastmaster. Keduanya bisa menggunakan medan untuk memanipulasi energi, seperti mengumpulkan energi spiritual dunia dan memasukkannya untuk serangan ledakan dalam pertempuran. Itu adalah salah satu cara menakutkan yang tersedia untuk beastmaster tahap unity. Bidang kesatuan juga akan menciptakan hubungan, untuk bertindak sebagai inti mereka. Memiliki makhluk hidup bintang delapan berarti Yue Lingji dapat membuat total delapan. Setiap neksus secara independen mampu memanipulasi dan memasukkan energi, menyebabkan beastmaster tumbuh jauh lebih kuat daripada sebelum neksus dibuat. Itu juga bisa digunakan sebagai media untuk melepaskan kemampuan sumber roh binatang buas yang hidup. Yue Lingji belum punya waktu untuk melatih kemampuan yang lebih kuat dari seorang kultifator tingkat unity. Namun, ladang salju, miliknya telah mengubah daerah sekitarnya menjadi wilayah pribadinya. Hanya dengan mendekatinya, musuh akan diserang secara pasif oleh salju tanpa dia perlu mengangkat satu jaripun. Jika ada yang bertanya, dia akan menolak untuk percaya bahwa itu mungkin untuk menembusnya. Oleh karena itu, dengan mengaktifkannya, dia menyerang Litian Ming bersama dengan naganya. Jika kamu tidak melakukan apa-apa dan membiarkan aku menyerang lebih dulu, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan. Yue Lingji tersenyum mengerikan. Aduh, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku menyerang secara pribadi. Mulut Litian Ming sedikit melengkung ke atas. Bukan saya, Yue Lingji tanpa sadar tertawa. Apakah dia mengalami gangguan mental, atau dia kehilangan akal sehatnya. Benar, Yue Lingji. Anda, tidak, memenuhi syarat. Litian Ming menancapkan pedangnya ke tanah, lalu mundur 10 meter. Kata bercetak tebal, Yue Lingji sangat marah. Bunuh dia. Perintahnya diberikan, naga itu mengaum dengan marah. Lawanmu adalah kami. Tiba-tiba, seekor ayam kecil muncul di depan mereka. Enyah. Yue Lingji meluncurkan sembilan pukulan angin puyuh miliknya. Dari semua sudut, sepertinya hanya serangan pertama yang akan membunuh gadis kecil itu. Naganya juga mengaktifkan kemampuan sumber roh, melepaskan embusan udara dingin yang membekukan badai di jalurnya. Sungguh lemah. Cewek kecil itu berkedip melewati serangan, langsung menuju Yue Lingji. Cakar kecilnya menciptakan cakar hantu besar yang memenuhi langit. Tidak ada yang hadir yang tahu ini adalah seni pedang Demise of Man Muyang, Spectral Dance. Kekuatan mengerikan terkandung di dalam cakar, kibinatang spirit sos tingkat ke-8 yang sombong dari cewek itu bahkan lebih besar dari kibinatang persatuan Yue Lingji, dan seni binatangnya bahkan lebih mendalam daripada seni bela dirinya. Adapun kemampuan naga, anak ayam kecil itu mengeluarkan seekor phoenix berapi-api yang segera menguapkannya sebelum membanting ke dalam naga itu sendiri, menimbulkan jeritan menyedihkan dari binatang raksasa itu. Akhirnya, cakar anak ayam kecil itu menghantam Wind Comet Blade milik Yue Lingji dan menjatuhkannya. Itu terus melewatinya, meninggalkan bekas luka bakar di pinggangnya dari infernal armor yang menutupinya. Seekor binatang buas tipe S benar-benar tidak mampu menembus armornya. Blizzard Spirit Dragon baik-baik saja dan benar-benar marah sekarang. Itu melepaskan ke-8 kemampuan sumber rohnya bersama-sama, melepaskan gelombang energi yang membekukan udara itu sendiri dan memaksa gadis kecil yang mengerikan itu untuk mundur. Namun, pada saat itu, kilat mulai berkumpul di atas penghalang. Satu, penulis sangat suka mendorong gagasan bahwa Li Tian Ming adalah setan gila, yang merupakan referensi yang dia gunakan di seluruh novel. Saya memotongnya di sini, karena saya pikir itu tidak tepat dalam contoh khusus ini, di mana dia tidak bertindak gila, tetapi agak dingin dan tanpa ekspresi, tetapi itu adalah tema yang berulang dan bagian dari bagaimana dunia pada umumnya melihatnya. Banyak yang bisa melihat kucing hitam itu merangkat ke puncak penghalang pola surgawi di tengah badai. Guntur meraung saat lautan petir tampaknya membentuk binatang buas di sekitar kucing hitam. Sebagai genesis Chaos Tundervian, ia tidak bisa meminta arena yang lebih baik karena berpesta dengan kekuatan badai. Dengan ledakan yang mengerikan, binatang petir turun dari atas penghalang dan menyerang naga roh badai salju dengan kecepatan supersonik. Tegangan tak terukur mengalir melalui tubuhnya, menyetrumnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Naga yang maha kuasa itu tidak lagi angkuh karena ia mengepul tak terkendali dengan gelembung-gelembung berbusa dari mulutnya. Pada saat yang sama, Meo-Meo telah menemukan tempat yang sempurna di atas kepala naga itu, dari mana ia dengan cepat mengikis sisik-sisik yang melindungi daging di bawahnya. Meong, itu menggunakan ekornya, elektrospike tiga cabang, dan menabrakannya langsung ke daging naga yang terbuka. Bes, pelepasan itu menyetrum tubuh naga yang lemas itu. Itu bukan kucing lucu yang berdiri di atas kepalanya, tapi iblis sadis yang bisa memanggil kekuatan badai petir. Meo-Meo sibuk menyeringai dan menikmati serunya menaklukkan musuhnya. Jika bukan karena seringai dingin itu, tidak ada yang akan membayangkan bahwa makhluk imut dan mengantuk seperti itu sebenarnya adalah binatang yang menakutkan. Yue Lingji, setidaknya, tidak akan pernah membayangkan itu. Dia melihat, tercengang ketakutan dan pikirannya benar-benar kosong. Tapi binatang bintang delapan saya, panggung persatuan saya. Bagaimana mungkin? Aku-aku pasti melihat sesuatu. Dia gemetar, dan bahkan pupil matanya menjadi tidak fokus. Hei cantik, kamu akan menyesal mengabaikan Tuan Cik yang gagah dan ramah. Suara mengerikan terdengar tepat di samping telinganya, menyebabkan dia melompat kaget. Mati, dia memanggil Win Comet Blade-nya kembali ke tangannya, segera melemparkan keduanya Warwine Nine Strikus dan Glacial Squall Sword Art. Sekarang dia berada di Unity, seni pedang berkali-kali lebih ganas dari sebelumnya. Ha? Mau membandingkan seni pertarungan denganku? Gadis kecil itu mencibir, Yue Ling Ji bukan satu-satunya yang menggunakan pedang ganda. Kematian bumi, pengguncang bumi, pengocok neraka. Saat anak ayam kecil itu menyapu dengan sayapnya, tanah bergetar di belakangnya. Serangan lain dan sayapnya telah berubah menjadi bilah yang paling tajam, kekuatan belaka yang menjatuhkan kedua pedang Yue Ling Ji ke udara. Tabrakan itu membuatnya jatuh kelumpur, mengotori gaun putih bersihnya. Namun, yang lebih menyiksa adalah rasa malu dan trauma yang dideritanya. Tidak, ini tidak mungkin. Air mata mengalir di wajahnya dan bergabung dengan genangan air di tanah. Dia berjuang untuk bangkit kembali, hanya untuk menemukan seorang pemuda tanpa emosi menatapnya. Sosoknya yang mengesankan dan kilat yang mengelilinginya memberinya sensasi bahwa dia adalah seorang penuai berambut putih, siap untuk mengumpulkan jiwanya. Gambar itu mengerikan dan menakutkan, mengubah kemarahan Yue Ling Ji menjadi ketakutan dan penyesalan. Iblis itu bisa membunuhku hanya dengan melihat. Masih ingin bertarung. Meskipun volumenya lembut, suaranya bergemuruh seperti guntur. Setiap suku kata seperti belati yang mengubur dirinya sendiri di tubuh dan jiwanya. Yue Ling Ji berdiri di sana, terperangah. Di kejauhan, blizzard spirit dragonnya masih berguling dan mengejang di tanah. Setiap kali ia mencoba untuk bangkit kembali, pukulan cepat dari ekor kucing hitam akan memaksanya untuk jatuh sekali lagi. Yue Ling Ji, jawab aku. Apakah kamu masih ingin bertarung? Salah satu matanya terbakar dengan api neraka, sementara percikan api tanpa henti berkedip di dalam yang lain. Haruskah kita mengakhiri pertempuran yang tidak berarti ini? Dia mencengkeram bagian belakang lehernya seperti anak kucing yang tak berdaya dan mengangkatnya dari tanah. Yue Ling Ji ingin melawan, tetapi yang membuatnya ngeri, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengeluarkan kekuatan apapun dari tubuhnya. Dia hanya bisa bertahan di sana, lemas, seperti ikan yang menunggu untuk disiksa dan dimusnahkan. Binatang buas bintang delapanmu sepertinya tidak terlalu menakutkan. Kelemahanmu di panggung Unity telah menghancurkan harapanku untuk itu. Apakah Heavens Elysium benar-benar menerima sampah sepertimu? Li Tian Ming biadab dengan kata-katanya, dan setiap barisnya mengirim lebih banyak air mata mengalir di pipinya. Aku-aku bukan tandinganmu. Saya mengambil kembali semua yang saya katakan. Aku kalah, Li Tian Ming. Yue Ling Ji tidak terluka, dan dia pasti masih mampu bertarung. Tapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berjuang, karena Li Tian Ming telah membuatnya takut seperti sebelumnya. Sangat baik, tidak ada dendam di antara kita, jadi tidak adil bagimu untuk menjadi orang yang menerima murkaku. Li Tian Ming dengan lembut menurunkannya ke tanah. Saat dia mendapatkan kembali keseimbangannya, naganya merangkak kembali ke kakinya juga. Dipermalukan seperti yang terlihat sekarang, Blizzard Spirit Dragon juga tidak mengalami cedera serius. Sudah lama mati jika Neo-Meo benar-benar ingin membunuhnya. Tak lama setelah itu, dua makhluk hidup kembali ke bahu Li Tian Ming. Anak ayam kecil itu menyeringai puas dan melompat-lompat, sementara kucing hitam yang malas membuat dirinya nyaman di bahunya yang lain. Meski begitu, postur lesunya tidak bisa menyembunyikan tanda ancaman yang mengalir melalui matanya yang dipenuhi kilat. Yue Ling Ji, sudahkah kamu menerima kenyataan bahwa aku bisa mengalahkanmu hanya dengan binatang buasku? Atau apakah Anda masih ingin mencari masalah dengan saya di luar stadion ini? Li Tian Ming bertanya, dia masih ingat nasihat raja. Sementara dia bisa melakukan apa yang dia inginkan dengan Lightning Manor, klan Yue Ling terlarang. Li Tian Ming, Yue Ling Ji menatap dengan bodoh. Pertempuran itu membuka mata baginya, mengungkapkan kepadanya betapa luasnya dunia ini. Dia telah kehilangan tekad untuk terus berjuang. Aku tidak akan pernah berani mencari masalah denganmu lagi. Pertempuran telah berakhir. Dari awal hingga akhir, Li Tian Ming hampir tidak bergerak. Yang dia butuhkan untuk mengalahkan Yue Ling Ji dan meyakinkannya tentang keunggulannya adalah dua binatang buasnya yang hidup. Saat dia berjalan keluar dari penghalang dengan kaki yang masih gemetar, stadion itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop, seperti ketika Mu yang telah membunuh saudara-saudara Lin. Saat hujan rintik-rintik, semua mata terfokus pada pemuda berambut putih. Kehilangan Yue Ling Ji adalah hasil yang tidak terduga. Sebagian besar orang percaya bahwa dia akan menghancurkannya sendirian. Tetapi kenyataannya adalah bahwa hanya dua binatang buasnya yang cukup untuk menghancurkan Yue Ling Ji seperti semut. Di Lightning Manor, sebagian besar tercengang saat mereka menganga di arena, beberapa bahkan mundur selangkah. Adapun klan Wei, bahkan Wei Tian Xiong dan Wei Zikun berlari menuju pagar dan ke dalam hujan, hanya untuk melihat lebih baik pada pemuda berambut putih itu. Wei Jing dan Mu yang sama-sama tersenyum dia dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, jangan menangis dulu. Bagian yang paling menarik belum datang. Di dalam kamar pribadi, Jiang Fei Ling berdiri sendirian di dekat jendela, tangannya mencengkeram langkan dengan erat. Dia dengan sungguh-sungguh berdoa ke surga agar Li Tian Ming membunuh musuhnya. Pembuka sudah selesai, dan pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Dari posisi pengawas, Raja Burung Vermilion berbalik untuk menemukan kedua inspektur itu mengerutkan kening dengan jijik. Tuan Inspektur, dia bertanya, biarkan mereka bertarung, biarkan saya melihat kejutan apalagi yang dimiliki Mu yang dan Li Tian Ming ini. Ada apa dengan semua monster dari Vermilion Bird ini? Sekarang, tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Kedua pengawas itu saling berpandangan. Mereka pikir itu akan menjadi hal yang mudah bagi klan Yue Ling untuk mengambil Ali Heaven Sangtum, tetapi mereka tidak lagi begitu yakin sekarang. Dengan itu, Raja mengumumkan, Yue Ling Ji telah dikalahkan, jadi bisakah klan Yue Ling mengirim kontestan berikutnya? Jika tidak ada, itu akan dianggap sebagai kemenangan klan Wei, dan mereka akan terus memerintah surga Sangtum. Itu adalah peraturan dari Sangtum Replacement Calenge. Karena inspektur telah mengumumkan aturan sebelumnya, mereka harus bersiap untuk kemungkinan bahwa klan Wei akan menang, sehingga memaksa klan Yue Ling untuk melepaskan kesempatan ini. Mereka tidak mungkin menggantikan vaksi yang berkuasa di Sangtum secara diam-diam, karena itu bertentangan dengan aturan Elysium. Melakukan hal itu akan berisiko mengekspos rencana mereka sepenuhnya, dan tidak akan ditoleransi. Tantangan harus terus berlanjut, begitu pula pertempuran. Itu hanya tak terduga bahwa setelah Mu yang mengalahkan seluruh generasi dari Lightning Manor, Li Tian Ming akan mengambil dua murid Elysium sendirian. Setelah kemenangannya melawan Yue Ling Ji, adakah yang masih bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak memiliki peluang melawan Lin Xiao Ting. Ini adalah pengingat terakhir, apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi deadmage. Sampai salah satu dari mereka benar-benar berhenti bernapas, penghalang tidak akan terbuka. Jika ada anak-anak di antara penonton, tolong bawa mereka pergi, karena beberapa adegan tidak akan cocok untuk mata mereka. Kata-kata raja membuat banyak warga di tribun penonton gemetar. Terkadang, mati adalah bagian yang mudah. Ketika raja burung Vermillion selesai berbicara, sambaran petir lain jatuh, mengirimkan arus listrik melesat melintasi genangan air. Di tengah hujan, seorang pemuda berambut putih mengacungkan pedangnya ke Lightning Manor. Semua orang di Lightning Manor sepucat kertas, dengan pengecualian satu pemuda dengan mata merah. Lin Xiao Ting, turun untuk mati. Seperti sambaran petir, suara itu mengguncang seluruh ignis polis. Sama seperti pada hari itu tiga tahun yang lalu, ada badai yang sangat deras, saat kilat berkedip dan guntur bergemuruh. Dia telah menyaksikan Midas mencabut semua bulunya sebelum dibunuh. Kemudian, dia membawa mayat temannya melewati hujan. Malam itu, dia tidak pernah mengatakan dengan tepat seberapa besar kebencian dan rasa sakit yang dia miliki. Dia telah bersumpah, saat itu, Saudaraku, jika suatu hari aku bisa berdiri di depan Lin Xiao Ting aku akan mengambil nyawanya. Jika saya gagal, saya akan mengambil hidup saya sendiri di kuburan Anda dan bergabung dengan Anda di akhirat. Tunggu aku, tunggu aku membawa darahnya sebagai persembahan untukmu. Kakak, maafkan aku, jika takdir menghendaki, mari bersaudara lagi di kehidupan selanjutnya. Kami akan membunuh semua orang yang perlu dibunuh, dan aku tidak akan membiarkanmu mati di depanku lagi. Dia telah berlutut di depan kuburan, meratapi perpisahan mereka yang terlalu dini, sesuatu yang dia tidak pernah percaya bisa terjadi dalam 16 tahun sebelumnya. Sudah 3 tahun sejak dia mengucapkan sumpah itu, dan dia telah menunggu hari ini. Li Tian Ming menyaksikan dengan tatapan jahat saat Lin Xiao Ting, berpakaian hitam, mendarat di stadion dan penghalang ditutup di belakangnya. Itu tidak akan dibuka kembali sampai salah satu dari mereka mati. Mata Lin Xiao Ting suram, dan sedikit keganasan ada di senyumnya. Hari badai seperti ini adalah medan perang yang dibuat khusus untuknya. Sama seperti pada malam itu, dia tampak seperti anak petir. Dia telah menjadi puncak yang tidak terukur bagi Li Tian Ming saat itu. Namun, Li Tian Ming tidak lagi memiliki rasa hormat yang sama. Plot balas dendam melodramatis Anda telah dengan tulus menyentuh saya. Lin Xiao Ting tertawa aneh. Sebuah tombak besar, Scarlet Electro Halbert, ada di tangannya. Listrik berwarna merah darah mengalir melaluinya dan tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa pembunuhan yang berlumuran darah. Pada saat berikutnya, dua binatang buasnya yang hidup muncul. Yang pertama adalah makhluk hidup yang sama dengan Lightning Sainer, elang petir ilahi bermata empat. Itu adalah binatang buas kehidupan bintang delapan tingkat rendah. Elang inilah yang mencabut bulu midas. Namun, itu tidak memiliki kesempatan untuk menikmati jiwa perang Sainis. Hak istimewa itu telah disediakan untuk binatang yang terikat kehidupan lainnya. Itu adalah binatang terestrial merah yang tampak seperti persilangan antara harimau dan macan kumbang. Itu memiliki surai yang tebal, tubuh yang kuat, dan gigi serta cakar setajam senjata apapun. Petir berdarah juga mengalir di sekujur tubuhnya, dan tatapan tajamnya ditujukan pada Li Tianming. Ini adalah binatang suani merah. Tiga tahun lalu, itu masih menjadi elektro panter emas. Namun, upaya Lightning Manor dan Warsaw telah mendorongnya menjadi binatang bintang delapan tingkat menengah kedua Vermillion Bird. Warsaw telah diintegrasikan ke dalamnya sebagai kemampuan sumber roh. Dalam tiga tahun sejak itu, binatang buas inilah yang telah menjadi aset terbesar Lin Xiao Ting, dan juga berkat itu Lin Xiao Ting telah dipandang baik oleh Heavens Elysium. Binatang ini bisa dikatakan memiliki kemampuan binatang suci. Namun, jiwa perang adalah milik Li Tianming, kecuali bahwa itu telah direbut darinya dalam gerakan jahat. Pada saat ini, apalagi yang bisa dikatakan. Untuk lawan lainnya, Li Tianming mungkin telah melakukan langkah pembuka yang biasa dengan serangan kata-kata. Namun, terhadap Lin Xiao Ting, Li Tianming hanya memiliki satu kata di benaknya. Membunuh, bunuh, sampai tubuhnya tercabik-cabik. Bunuh sampai mayatnya tidak utuh lagi. Bunuh, sampai sungai darah terbentuk. Namun, Li Tianming mengambil tindakan yang tidak terduga dengan membuat ayam kecil dan kucing hitam mundur, mempensiunkan dua binatang buasnya yang menakutkan. Jelas, dia tidak berniat membuat mereka bertarung. Apakah dia menjadi iblis gila yang kehilangan semua rasionalitasnya? Semua orang yang menonton berdiri dengan kaget atas keberanian Li Tianming. Namun, pertanyaan seperti itu tidak perlu. Mereka hanya perlu melihat apa yang terjadi selanjutnya untuk jawabannya. Itu? Itu seni pedang kematian manusia bumi surga Muyang. Ini disederhanakan, tapi itu adalah seni pertempuran peringkat surgawi sejati. Aku bertanya-tanya mengapa seni binatang kecil gadis kecil itu tampak begitu akrab. Mati, Lin Xiao Ting tidak peduli berapa banyak lawan yang ada. Dia juga hanya memiliki satu kata di hatinya bunuh. Tombaknya diretas ke arah wajah Li Tianming. Binatang yang terikat hidupnya segera menciptakan bidang kesatuan mereka, bidang petir merah dari binatang suaninya, dan bidang empat titik dari elangnya. Enam belas perhubungan ladang bergemuruh saat energi spiritual dalam jumlah tak terbatas mengalir keserangannya. Dua kali lipat jumlah ki binatang yang meledak saat seni pertempuran peringkat kesatuan dilepaskan 13 serangan setan caotik. Seni pertempuran peringkat kesatuan yang disebut adalah seni bela diri dan binatang buas yang telah digabungkan bersama sesempurna mungkin menggunakan bidang persatuan. Lin Xiao Ting memimpin pertempuran dengan serangan gencar yang hirup pikuk, kilat berkelap-kelip selama ratusan meter di sekitarnya, dan dua binatang buas telah mempersiapkan kemampuan sumber roh mereka, sementara juga melepaskan seni binatang untuk mendukung Lin Xiao Ting. Cakar, cakar, paruh, dan gigi elang dan binatang suani semuanya terbungkus kilat saat mereka sulit melacak lintasan di udara. Bagaimana Li Tianming bisa selamat dari serangan itu sendiri? Menuju tombak yang masuk, Li Tianming mengambil tindakan sederhana dengan mengangkat lengan kirinya untuk menghalangi jalannya. Apakah dia sudah gila? Semua 13 serangan menghantam lengan hitam Li Tianming. Merusak, Lin Xiao Ting bergemuruh, sepenuhnya berniat melepaskan lengan Li Tianming. Suara gesekan melengking terdengar yang memaksa banyak orang untuk menutup telinga mereka. Mereka menyaksikan Li Tianming terlempar ke langit dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, lengannya tetap sangat melekat. Namun, kain di sekitar lengannya telah tercabik-cabik, memperlihatkan lengan yang tertutup sisik hitam. Itu bukan lengan manusia di bawahnya, tetapi cakar binatang buas, mengingatkan pada naga atau kilin. Gelombang kejutan baru berdesir di antara penonton. Sekarang, bahkan lebih dari sebelumnya, Li Tianming, dengan rambut putih dan lengan hitamnya, tampak seperti dewa iblis. Apa yang dia lakukan, Li Tianming telah meminjam kekuatan untuk mempercepat ke atas dengan kecepatan yang sangat tinggi, tiba hampir seketika di depan elang. Matanya segera bersinar dingin. Sekali waktu, dia tidak mampu berdiri melawan elang petir ilahi bermata empat ini, ketika ia hanya memiliki tiga mata. Namun, sekarang tanggapan Li Tianming adalah tertawa di wajahnya saat pedang hantu yang tak terhitung jumlahnya dari Grand Thunder Flair Swat memenuhi langit. Kematian manusia, tarian spektral. Dengan pedangnya terangkat, Eternal Infernal Biski dan Genesis Chaos Biski bertabrakan satu sama lain dan meledak keluar. Sebuah pedang tersapu, dan elang itu segera terbelah. Itu belum mati, karena yang hilang hanyalah sayapnya. Li Tianming tidak berhenti di situ, tetapi muncul kembali dengan cara hantu, kali ini menyerang dengan Soul Extinction. Sayap lain jatuh ke tanah. Elang memekik kesakitan. Ketika kamu mencabut bulu saudaraku, apakah kamu membayangkan ini akan terjadi? Hutang darah hanya bisa dibersihkan dengan darah. Dengan sayapnya yang terputus, elang tidak berbeda dengan lumpuh. Kamu punya empat mata, darah menyembur keluar dari empat luka, begitu cepat sehingga tampak muncul pada saat yang sama. Elang itu sekarang telah kehilangan matanya, selain sayapnya. Elang raksasa jatuh di depan anak ayam kecil dan kucing hitam. Pada titik ini, itu hanya bisa menjerit dan berjuang. Sekarang, orang akhirnya mengerti mengapa raja membuat anak-anak pergi. Ying huo, meo meo, singkirkan semua bulunya dan simpan untukku. Kata-kata itu disampaikan dengan santai, tetapi itu adalah pernyataan hukuman mati untuk elang. Tentu saja, ini baru permulaan. Midas adalah kakak laki-lakimu. Kita akan menyebarkan bulu-bulu ini di kuburannya, dan kita semua akan menjadi saudara mulai sekarang. Siapa yang pada saat ini masih berani menyebut hal-hal kecil ini lucu? Itu hanya karena tidak ada yang pernah melihat mereka serius, atau menyaksikan mereka melakukan pengorbanan darah untuk saudara mereka. Merobek bulu akhirnya membantu Li Tian Ming melakukan pemanasan. Namun, mata Lin Xiao Ting hampir keluar dari rongganya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Li Tian Ming begitu cepat sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mengejar. Li Tian Ming menyeret pedangnya saat dia berjalan menuju Lin Xiao Ting, mempercepat. Mati, Lin Xiao Ting berteriak saat binatang Suani melepaskan kemampuan sumber rohnya, tungku listrik Scarlet, menyebabkan petir merah yang tak terhitung jumlahnya membombardir Li Tian Ming. Ketika akhirnya hilang, iblis berambut putih berjalan keluar, sama sekali tidak terluka. Ah, Xiao Ting, Xiao Ting, apakah kamu mencoba menggelitikku sampai mati? Sungguh taktik yang berbahaya. Li Tian Ming saat ini memiliki genesis Chaos Tundervian sebagai binatang buas yang hidup, dan dengan demikian, petir hampir tidak berpengaruh padanya sekarang. Lin Xiao Ting dengan cepat menjadi pucat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia terhuyung tiga langkah ke belakang, menatap Li Tian Ming. Li Tian Ming tertawa terbahak-bahak. Sepertinya selalu mustahil sampai itu terjadi. Seni pedang kematian bumi Earthquaker. Sama seperti saat dia berlatih, Grand Thunder Flareswad mengubur dirinya sendiri di tanah. Bumi mulai bergetar dan berputar ke arah Lin Xiao Ting seperti ombak di lautan. Tanah meludahkan pedang ilusi dan Lin Xiao Ting melemparkan dirinya keluar dari jalurnya, hanya untuk pedang itu menembus sisi Scarlet Suani bisnya, menyebabkan darah menyembur keluar. Itu beruntung dan menghindar cukup cepat untuk menghindari pukulan fatal. Namun, apa yang tidak disadari Lin Xiao Ting adalah bahwa Li Tian Ming sengaja melewatkan tanda vitalnya. Tidak ada kemungkinan dia akan memberikan kematian yang begitu mudah. Tetap saja, serangan itu membuat Lin Xiao Ting ketakutan. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa seni pedang yang tepat inilah yang telah menuai nyawa ayahnya, dua pamannya, dan empat binatang buas mereka. Darah mereka, bersama dengan sisa-sisa mayat ayahnya, masih belum dibersihkan dari stadion. Lin Xiao Ting merasa ketakutan memenuhi dirinya. Dia tidak dapat memahami bagaimana Li Tian Ming menjadi begitu kuat-begitu kuat sehingga dia bisa membuatnya, yang telah dipilih oleh Heavens Elysium, gemetar ketakutan. Rencana awalnya adalah melenyapkan Li Tian Ming sebelum dia pergi ke Heavens Elysium, untuk menghindarinya menjadi gangguan. Namun sekarang, aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Siapapun bisa melihat bahwa dalam pertempuran ini, bukan Lin Xiao Ting yang menghancurkan Li Tian Ming, melainkan Li Tian Ming yang menghancurkan Lin Xiao Ting. Binatang buas Li Tian Ming bahkan belum turun ke lapangan saat ini. Itu adalah sesuatu yang sangat diluar dugaan sehingga situasi saat ini bahkan lebih mengejutkan daripada melihat pembantaian Muyang. Pada saat ini, pemuda itu telah menjadi malaikat maut berambut putih. Jiwa perang SINTBA ST Gunakan, hanya di kedalaman teror belaka, jeritan seperti itu bisa terdengar. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi Lin Xiao Ting memilih untuk menggunakan kartu truf terbesarnya. Pada titik ini, Lin Xiao Ting tidak hanya dipermalukan oleh Gelding Blight, tetapi juga oleh Li Tian Ming. Jiwa perang Sain Bis telah menjadi kemampuan sumber roh setelah disempurnakan menjadi sumber roh binatang yang terikat kehidupan. Namun, itu adalah standar yang jarang terlihat di seluruh dunia. Sebagai aset terbesar Lin Xiao Ting, itulah yang menentukan hidup dan matinya sekarang namun binatang Suani saat ini adalah yang paling cemas dari semuanya. Binatang itu bahkan lebih ketakutan daripada Lin Xiao Ting, dan sebuah jiwa dengan cepat melayang dari sumber roh yang terletak di jantungnya. Kekuatan mengejutkan berdenyut dan memenuhi seluruh tubuhnya, dibawa oleh kibinatangnya dan menyebabkannya mengalami perubahan yang monumental. Tulang-tulangnya mulai tumbuh dan dagingnya mulai membengkak, seolah-olah telah melahap beberapa binatang purba. Selanjutnya, apakah itu bulu merah, kulit, taring, cakar atau matanya, semuanya menjadi hitam. Perubahan terakhir adalah ki iblis yang memenuhi udara. Itu tiga kali lebih besar dari sebelumnya, dan itu tidak terlihat jauh berbeda dari binatang buas bintang delapan yang dewasa sekarang. Itu bahkan terlihat lebih buas daripada binatang buas bintang delapan. Ki iblis yang baru muncul menempel di tubuhnya, terbakar seperti api yang menutupi sekitar 30 meter. Litian Ming sangat akrab dengan adegan ini, seperti yang telah dilakukan Midas sebelumnya, meskipun belum begitu akrab dengannya seperti binatang suani. Jiwa perang Sainbis ini dikenal sebagai Devil Monarch With Soul. Ketika digunakan untuk membuat kemampuan sumber roh, itu adalah kepemilikan Raja Iblis. The Devil Monarch With Soul bisa memperkuat tubuh binatang yang terikat kehidupan dengan tingkat yang besar, serta mengubahnya menjadi binatang buas, mesin pembunuh alami. Yang lebih menakutkan adalah Ki Iblis Raja. Itu bisa dimasukkan ke dalam cakar dan taring binatang buas itu, memberinya sifat korosif yang bisa mengoyak daging. Ketika digunakan untuk melukai, itu akan terus menempel pada luka seperti racun, semakin memperburuknya. Pada saat itu, Li Tian Ming telah menyadari bahwa ini adalah jiwa perang Sainbis, dan terlalu takut untuk mengungkapkannya kepada siapapun, kecuali yang dia pikir pada saat itu adalah cinta dalam hidupnya. Sekarang, melihat kekuatannya yang sebenarnya, nilai dari jiwa perang menjadi jelas. Jiwa perang ini adalah milik Li Tian Ming, dan dia telah menunggu tiga tahun penuh untuk mendapatkannya kembali. Hatinya gelisah, dan darahnya mulai mendidih. Li Tian Ming menyadari bahwa dia telah meremehkan Lin Xiao Ting. Ternyata dia bukan hanya seseorang yang akan berguling dan menunggu untuk mati. Adapun Lin Xiao Ting, binatang yang terikat hidupnya menjadi lebih kuat, tetapi dia sendiri masih bisa merasakan teror kematian menelannya. Menatap Li Tian Ming, dia mulai menggunakan teknik yang tidak pernah dia duga akan dibutuhkan. Mantra Biru Iblis, balikkan aliran darahku. Itu adalah teknik tabu, mantra Biru Iblis lagi. Wei Guoi Hao akhirnya terbaring di tempat tidur selama tiga bulan setelah menggunakannya, memungkinkan Li Tian Ming memasuki abisal battlefield. Mantra Devil Blue memiliki harga yang mahal. Lin Xiao Ting juga akan terbaring di tempat tidur setidaknya selama tiga bulan. Sama seperti kakeknya, Lightning Sainer, dia akan menjadi lemah seperti ayam. Namun, itu tidak dapat disangkal merupakan hasil yang lebih baik daripada kematian. Tidak semua orang memiliki mantra Devil Blue, tindakan penyelamatan jiwa di saat-saat kritis. Sama seperti binatang buasnya, Lin Xiao Ting mulai berdenyut dengan ki jahat saat darahnya membiru. Sekarang, baik manusia maupun binatang telah bertenaga. Li Tian Ming, Sayang, sayang. Lin Xiao Ting tersenyum ganas dan mengangkat tombaknya. Bunuh-bunuh. Membunuh. Dia menggeram, setiap kata semakin membengkokkan wajahnya menjadi wajah iblis. Membunuh. Li Tian Ming bergumam sambil menutup matanya. Pada saat itu, dia mengingat semua waktu yang dia habiskan bersama Midas, dari kelahirannya hingga kematian Sang Raja Emas. Dia hampir bisa membayangkan Midas berkata, Saudaraku, setelah ini, kamu dapat menjelajahi bintang-bintang dan menaklukkan semua kekacauan primordial. Yang perlu Anda lakukan, adalah membunuh orang ini dan menghapus iblis batinia Anda. Tidak ada yang akan bisa menghentikan Anda lagi, baik itu dewa atau iblis. Membunuh mereka. Bunuh mereka semua dan balas dendam padaku. Mata Li Tian Ming terbuka. Tiba-tiba, baginya, Lin Xiao Ting dan binatang Suwani tampak seperti badut yang berjingkrak-jingkrak. Belum pernah mata Li Tian Ming begitu acuh-ta'acuh, saat dia melihat kehidupan dan kematian di masa lalu. Kemudian, Pedang Qi meledak. Seni pedang kematian bumi pengocok neraka. Petir dan api terjalin di sekitar Pedang Qi, yang langsung meledak, menciptakan serangan yang akan mengguncang bahkan neraka di belakangnya. Dan Lin Xiao Ting saat ini dan binatang buasnya tampak persis seperti penghuni neraka. Di bawah satu ayunan itu, tombak Lin Xiao Ting terbelah dua. Selanjutnya di jalurnya adalah lengan kanannya, yang terbang sejauh 300 meter sebelum bertabrakan dengan penghalang. Lin Xiao Ting ambruk di tanah, berteriak sedih saat darah biru menyembur keluar. Mantra biru iblis. Apa-apaan itu? Setan berambut putih itu menggeram. Tak seorang pun di antara 30 ribu hadirin yang menanggapi. Siapa sih murid dari Heavens Elysium? Tidak ada yang merespon lagi. Namun, Li Tian Ming saat ini hanya memiliki musuh terbesar dalam pandangannya sekarang bukan binatang buas, tetapi iblis monark with soul. Aku tidak bisa menjinakkanmu tiga tahun lalu. Tapi hari ini, aku akan membuatmu berlutut di depanku. Seni pedang Demise of Heaven Divine Fury. Itu bukan seni pertempuran peringkat surgawi biru sejati, tapi itu adalah manifestasi sejati dari kemarahan dewa. Kekuatan tak berujung berkumpul saat pedang penghakiman menyerang. Binatang Suani itu melemparkan dirinya ke arahnya, cakarnya berayun dan taringnya patah. Suara pedangki bertemu tulang terdengar saat kaki depan kiri binatang Suani itu robek. Seni pedang kematian surga penghakiman surgawi. Li Tian Ming saat ini di langit, dan seolah-olah surga itu sendiri memberikan penilaian sebagai seberkas pedangki panjang 3000 meter menyapu ke depan. Jiwa liar itu terbelah menjadi dua, meninggalkan luka raksasa di tubuh binatang buas purba itu. Apa yang kita perjuangkan dan kejar dalam hidup? Pada akhirnya, itu hanya untuk martabat, untuk hubungan kita, untuk melindungi dan membuktikan diri kita sendiri. Hubungan kita dapat berkisar dari persaudaraan, romansa, hingga cinta keluarga. Saat ini aku terjebak dalam rawa ini. Cinta saya untuk mereka adalah iblis batin saya. Tapi jadi apa? Saya bersedia dibingungkan oleh emosi seperti itu. Anda membunuh salah satu setan batin saya, jadi hari ini, saya akan menjadi setan hanya untuk Anda. Ini adalah waktu terakhir. Mulai sekarang, hanya aku yang melakukan pembunuhan dan tidak ada yang akan membunuhku. Li Tianming berkata pada dirinya sendiri. Sekarang dia telah merasakan kepahitan, dia tidak pernah ingin melakukannya lagi. Mu yang telah mengatakan bahwa Demise of Heaven adalah tentang memiliki kehendak dewa. Itu tidak masalah, bahkan jika dia melebih-lebihkan hal-hal, karena niat pedang bisa dilebih-lebihkan seperti yang seharusnya dan hati tidak memiliki batas. Pada saat ini, pemahaman Li Tianming tentang kematian surga tidak lebih buruk dari seorang ahli kehendak surgawi. Dalam pergolakan kematiannya, binatang buas kuno di depannya melakukan serangan balik yang haus darah. Tapi sekarang, Li Tianming sama seperti Mu yang sehari sebelumnya. Sebelum pedangnya, para dewa dan langit sama-sama jatuh. Orang-orang fana dibunuh. Bumi tidak lagi dibiarkan utuh. Surga tidak lagi memenuhi syarat untuk disebut surga. Ketika kematian terakhir surga, apocaliptik will, dilepaskan, suotki segera mengubah binatang buas kuno di depannya menjadi abu terbang. The Scarlet Suany Bis telah tewas dalam pertempuran. Jiwa perang Sain Bis sekarang menjadi gumpalan hitam, disegel dalam kipedang Li Tianming. Itu menggigil tunduk padanya, bukti bahwa itu pernah menjadi miliknya. Jika tidak, tidak masalah jika Li Tianming telah mengalahkannya, itu hanya akan menghilang. Itulah alasan mengapa tidak ada yang merebut jiwa perang Lin Xiao Ting. Dia hampir sepenuhnya menyatu dengannya. Hanya pemilik sebenarnya yang bisa melakukan ini. Akhirnya, kebenaran telah terungkap. Siapa yang dijebak dan diganggu, dan siapa penjahat sebenarnya. Tetapi hal yang benar-benar penting, pemenang di sini dan sekarang juga telah diputuskan. Elang petir ilahi bermata empat sudah dicabuti botak dan berlumuran darah. Li Tianming mendarat di depannya. Dapatkan bismaster lain di kehidupanmu selanjutnya. Sebuah pedang jatuh, dan sebuah kepala jatuh ke tanah. Sekarang, kedua binatang Lin Xiao Ting telah terbunuh. Lin Xiao Ting meraih tunggul lengan kanannya, tubuhnya masih biru tua, dan merangkak keluar dari tanah tepat pada waktunya untuk menyaksikan ini. Kemudian, tatapan apatis Li Tianming beralih padanya. Tubuh Lin Xiao Ting mengejang, dan saat dia mengambil langkah, dia jatuh ke tanah. Pada akhirnya, dia merangkak ke arah Li Tianming, lalu mengambil posisi berlutut di depannya. Saya salah, saya kalah, jadi saya mohon, tolong tunjukkan belas kasihan. Air mata jatuh saat Lin Xiao Ting mengatakan ini. Dia menggosok lehernya, merasakan keinginan untuk mematahkannya sendiri, tetapi tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk melakukannya. Lin Xiao Ting sangat sadar bahwa dia akan mati di sini hari ini. Ini benar-benar mimpi buruk, teror yang memakan waktu yang dimulai ketika dia ketakutan menggunakan mantra biru iblis. Li Tianming tidak hanya mengalahkannya secara fisik, tetapi benar-benar menghancurkan semangatnya, tidak meninggalkan kesombongan sebelumnya. Sampai sekarang, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Xiao Ting adalah memohon kematian yang cepat. Kesempatan besar, Li Tianming tersenyum, langsung menghancurkan harapan Lin Xiao Ting. Jika saya menunjukkan belas kasihan kepada Anda, siapa yang akan menunjukkan belas kasihan kepada saya selama tiga tahun terakhir saya? Dan apalagi, saudaraku, dunia ini adil, untuk setiap utang, ada debitur, dan saya akhirnya datang untuk menagih. Penghalang tidak akan terbuka sampai salah satu dari dua di dalam berhenti bernapas. Adegan berikut membuat banyak orang berpaling, tetapi itu tidak membuat telinga mereka terhindar dari jeritan sedih Lin Xiao Ting selama dua jam berikutnya, membuat mereka tersentak. Setelah dua jam penuh, akhirnya berakhir. Mungkin, berabad-abad kemudian, ini masih akan diturunkan dari orang tua ke anak, sebuah cerita tentang hari Lin Xiao Ting menderita hukuman mati dengan seribu luka. 180.